Bab 801 Rahasia Benua Changlan Pemuda misterius di dalam kediaman di lantai 5 pavilion Serendipiti Marsial tidak bisa mempercayai matanya. Dia adalah orang pertama yang melakukan kontak dengan Qin Nan, sehingga dia menyadari keberadaan cermin tembaga di dalam tubuh Qin Nan. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Nan akan menjadi kesengsaraan tiga kehidupan senior. Kesengsaraan tiga kehidupan? Apa itu? Qin Nan mengenakan tatapan bingung, senior, apakah Anda tahu latar belakang cermin tembaga dan segel emas? Uh, jika kamu tidak mau memberitahuku, tidak apa-apa. Petik 2. Qin Nan tidak memiliki antisipasi yang tinggi. The Cloud Soaring Martial Monarch dan Ancient Purple Golden Battle Dragon memiliki reaksi yang sama juga, tetapi pada akhirnya, mereka tidak memberinya informasi yang berguna. Haha, bukan itu aku tidak mau memberitahumu, tapi melakukannya sekarang akan mengubah nasibmu, dan juga akan membuat marah senior di dalam tubuhmu. Pemuda misterius itu meledak tertawa di dalam Marsial Serendipiti Pavilion. Saya melihat. Qin Nan menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia perlu menemukan rahasia cermin tembaga sendiri. Dia menegakkan wajahnya dan berkata, itu semua berkat kamu bahwa aku bisa pergi ke sana tanpa terlalu khawatir. Terima kasih telah melindungi distrik yang lebih rendah, menjamin keamanan keluarga saya. Saya sangat menghargai itu. Qin Nan menyatukan tinjunya dan membungkuh. Tanpa pavilion Serendipiti Marsial, jika musuh-musuhnya menargetkan keluarganya, itu akan sangat merepotkan. Qin Nan, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Saya dari distrik yang lebih rendah, jadi tugas saya untuk melindunginya. Mirip dengan benua timur, yang dilindungi oleh Madam Heavenly Fortune. Suara dari Marsial Serendipiti Pavilion dengan tenang berkata, apakah kamu tidak menyadari? Benua tengah saat ini adalah yang terkuat dari semua tempat di benua Changlan, dengan banyak ahli rilem Marsial Monarch dan bahkan Dewa Beladiri. Orang-orang ini dapat dengan mudah menghancurkan tempat-tempat seperti benua timur dan benua barat dengan satu jentikan jari mereka. Petik 2 Mendengar ini, Qin Nan tertegun, sebelum dia segera menyadari. Seperti pavilion Serendipiti Marsial telah disebutkan, kekuatan benua tengah terlalu luar biasa. Sebagai perbandingan, tempat-tempat seperti benua timur masih terlalu lemah. Tanpa ada yang melindungi mereka, atau sesuatu yang membatasi para pembudidaya dari benua tengah, empat vaksi lainnya dan distrik yang lebih rendah akan lama hilang. Senior, ada satu hal yang aku masih belum mengerti. Mengapa Anda membantu saya? Tanya Qin Nan. Dia sudah lama bermasalah dengan pertanyaan itu. Keberadaan seperti Marsial Serendipiti Pavilion tidak akan sekadar mengganggu dan membantu seseorang. Pasti ada alasan di baliknya. Aku memutuskan untuk membantumu karena aku tertarik pada potensinya. Saya percaya Anda akan dapat mencapai hal-hal yang gagal saya lakukan. Suara pavilion Serendipiti Marsial terkekeh dan berkata, itu akan menjadi sesuatu yang terkait dengan rahasia benua Changlan. Kultifasi Anda masih terlalu lemah sekarang. Anda akan mengerti setelah Anda mencapai rilem Marsial Monarch. Petik 2. Rahasia Benua Changlan, Marsial Monarch Rilem. Qin Nan mengerutkan kening. Sementara itu, Mumu dan dua Heavenly Fortunate Hounds terdiam mendengar diskusi. Rahasia macam apa yang hanya bisa dipahami oleh seseorang setelah mencapai rilem Marsial Monarch. Senior, saya akan mengunjungi Anda begitu saya mencapai kerajaan Marsial Monarch. Anda telah sangat membantu saya, dan jika saya memiliki kesempatan, saya tidak akan mengecewakan Anda. Qin Nan menggelengkan kepalanya dan menyatukan tinjunya tanpa memikirkan lebih jauh. Dia berutang pavilion Serendipiti Marsial terlalu banyak. Anak, pria muda yang misterius di dalam Marsial Serendipiti Pavilion menggelengkan kepalanya. Senior, saya punya permintaan. Apakah Anda dapat menyingkirkan racun di dalam tubuhnya? Qin Nan menunjuk Mumu. Ini akan menjadi tugas sederhana untuk Pavilion Serendipiti Marsial untuk mendetoksifikasi Mumu. Dia, suara itu tertawa dan berkata, Qin Nan, semua yang terjadi memiliki alasan di baliknya. Racunnya akan hilang ketika waktunya tepat. Ini adalah nasib di antara kalian berdua, aku tidak akan ikut campur. Petik 2. Kata-katanya sangat tidak jelas. Qin Nan tidak kecewa dengan kata-kata itu. Jika pavilion Serendipiti Marsial tidak akan membantunya, dia harus menunggu sampai kultifasinya tumbuh lebih kuat. Adapun Mumu, matanya berkedip karena keraguan. Dia masih tidak bisa mengerti mengapa Qin Nan tidak berencana membunuhnya. Mengapa dia meminta seseorang untuk membantunya menyingkirkan racun? Bukankah Qin Nan musuhnya? Qin Nan, saya menunggu hari Anda mencapai rilem Marsial Monarch. Suara pavilion Serendipiti Marsial memudar ketika struktur raksasa perlahan menghilang. Mencapai rilem Marsial Monarch? Ya. Qin Nan bergumam, saat nyala api besar dinyalakan di dalam hatinya. Perjalanannya ke benua tengah akan lebih mengasihkan daripada yang pernah dia bayangkan. Bagian tubuh dewa pertempuran surgawi. Kesengsaraan tiga masa hidup wanita misterius di dalam cermin tembaga. Rahasia dari benua Chang Lan yang disebutkan oleh pavilion Serendipiti Marsial. Dia akhirnya akan belajar kebenaran begitu dia menjadi lebih kuat di benua tengah. Ayo pergi. Saatnya untuk berangkat ke benua tengah. Tanpa ragu, Qin Nan meraih sosok Mumu dan berteleportasi. Namun, saat Qin Nan pergi, di dalam Marsial Serendipiti Pavilion, jauh di dalam keretakan. Ada sosok lain dengan punggung bengkok di dalam kediaman tempat pemuda misterius itu berada. Yang tidak lain adalah Madam Heavenly Fortune. Bagaimana itu? Dia yang saya pilih. Pemuda misterius itu dengan tenang berkata, aku sudah mengujinya dengan batu potensial, yang akhirnya meledak. Tidak ada kata yang diperlukan untuk menjelaskan maknanya. Namun, sepertinya identitasnya benar-benar melebihi imajinasiku. Petik 2 Memang, petik 2 Madam Heavenly Fortune berbicara dengan nada serius, fakta bahwa dia adalah Tribulation of Three Lifetimes Senior cukup mengejutkan. Tidak ada keraguan bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi Heaven Saterer. Namun, apakah Anda tahu generasi mana Qin Nan saat ini ada di sekarang? Jika aku tidak salah, aku yakin dia generasi ke-9 sejak senior. Pemuda misterius itu mengerutkan kening. Betul, saya telah mengamati rasi bintang mengenai nasib benua Chang Lan, dan berhasil belajar sesuatu darinya. Generasi ke-9 ini sangat berbeda. Heaven Saterer tidak lagi menjadi perhatian utama. Madam Heavenly Fortune menarik nafas dalam-dalam dan berkata, senior berusaha untuk menghancurkan segalanya, tapi sayangnya dia dipanggil oleh sembilan surga, sehingga ada sedikit yang bisa dia lakukan. Namun, sebelum dia pergi, dia menyebutkan kata, 9.2 Apakah kamu menyiratkan? Suara pemuda misterius itu dipenuhi dengan keheranan. He he, Marsial Serendipity, mungkin terlalu dini bagi Anda untuk sampai pada suatu kesimpulan. Mari kita tunggu dan lihat reaksi dari peringkat raja dan peringkat dewa. Madam Heavenly Fortune tertawa senang. Rasanya sangat menyenangkan bisa mengesankan pria yang dulunya eksistensi tak tertandingi ini. Pemuda misterius itu melirik ke langit tanpa suara. Dia tidak memberitahu Madam Heavenly Fortune bahwa dia secara pribadi telah menyaksikan kehadiran yang mengerikan dalam bentuk sinar petir yang menyerang sosok Kin Nan dari atas sembilan surga, yang telah sepenuhnya bergabung dengannya. Pavillion Serendipity Marsial jelas. Di dalam tubuh Kin Nan, kehadiran yang paling menakutkan bukanlah hubungannya dengan senior. Itu adalah Marsial spiritnya. Selanjutnya, Kin Nan jelas bukan Heaven Saterer. Dia yang akan mengaktifkan. Mata pemuda misterius itu berkedip tajam sebelum menjadi tenang setelah beberapa saat. Bab 802 Ranking Monark, God Ranking Naga pertempuran ungu emas kuno-kuno telah memberi saya skala naga ini untuk mencari kepala klan naga kaisar. Jika tebakan saya benar, mereka mungkin akan meminta bantuan kepada saya. Waktu yang tepat, sebagai imbalannya, saya akan meminta ahli rilem Marsial Monark klan mereka untuk mengobati racun Mumu. Petik 2. Kin Nan melirik Mumu Rambut Mumu menari dengan anggun ditiup angin, sementara wajahnya yang menarik terlihat lebih cantik di bawah sinar matahari. Untuk beberapa alasan, dia tetap diam setelah melihat Marsial Serendipiti Pavilion. Tidak lama setelah itu, Kin Nan meninggalkan distrik yang lebih rendah dan tiba di kerajaan kuno yang menghanguskan langit. Kerajaan kuno yang menghanguskan langit telah bergabung dengan dua vaksi lainnya dan muncul sebagai penakluk dari benua timur. Jenius yang tak terhitung jumlahnya dari semua tempat datang ke sana untuk bergabung dengan mereka, menghasilkan pemandangan yang hidup. Kin Nan berdiri di udara dan membawa tinjunya bersama, sebelum dia pergi ke Benua Tengah. Ceritakan tentang Benua Tengah. Petik 2. Kin Nan merenung sejenak dan berkata, saya akan memberi Anda masing-masing aliran vital ki jika saya menemukan waktu berikutnya. Petik 2. Kedua anjing ini berperilaku baik akhir-akhir ini. Sementara itu, selain mengetahui bahwa vaksi-vaksi di Benua Tengah digolongkan ke dalam tiga kelompok berbeda, ia sepenuhnya tidak mengerti tentang hal lain. Anjing-anjing segera menjadi gelisah karena mereka sangat gembira, dan hampir meledak. Tentang waktu. He he, Kin Nan, mari kita ceritakan tentang tiga vaksi teratas. Mereka dinamai Tanah Suci Langit Selatan, Gunung Suci Danau Jade, dan Sekte Beladiri, dengan Tanah Suci Langit Selatan yang terkuat. Tiga vaksi ini terletak menjelang akhir Benua Tengah. Menurut rumor, tempat itu adalah yang terdekat dengan Jalan Surga, Jalan Surgawi, dan Sembilan Surga. Itu juga disebut wilayah setengah dewa. Petik 2. Yellow segera menjelaskan dengan penuh semangat. Wilayah setengah dewa, akhir dari Benua Tengah. Mata Kin Nan berkedip ketika dia bertanya, bagaimana saya bisa bergabung dengan tiga vaksi ini. Lebih baik baginya untuk bergabung dengan sebuah vaksi di Benua Tengah, dan akan bermanfaat jika dia berhasil bergabung dengan salah satu dari tiga vaksi. Bahkan mata Mumu berkilauan sedikit setelah mendengar ini. Dia telah bergerah tentang seni Beladiri sejak muda, dan dia akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat dunia. Sebelum bergabung dengan tiga vaksi, aku harus menjelaskan ranking Monarch dan God Ranking di Benua Tengah kepadamu. Yellow menegakkan wajahnya dan berkata, Peringkat Raja, Peringkat Dewa. Kin Nan kaget, mungkinkah sesuatu yang mirip dengan peringkat naga tersembunyi? Peringkat Raja dan Peringkat Dewa bukan hanya peringkat biasa. Menurut rumor, mereka terbentuk dari artefak salek kuno Benua Changlan. Bahkan ahli rilem Marsial God tidak bisa mengintip rahasia mereka. Selain itu, setelah Anda memasuki peringkat Raja, Anda akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kontes horoskop Monarch. Apa kontes horoskop Monarch? Mumu bertanya dengan penasaran. He he, gadis, dengarkan. Ada banyak seniman Beladiri dan binatang di Benua Tengah, yang semuanya ingin menjadi ahli rilem Marsial Monarch. Namun, apakah benar-benar mudah menjadi satu? Pada dasarnya, hampir tidak mungkin untuk mencoba dan mencapai rilem Marsial Monarch sendiri. Sebagian besar waktu, para pembudidaya akan bergantung pada kontes horoskop Monarch. Yellow menghembuskan napas dalam-dalam sebelum dia melanjutkan, kontes horoskop Monarch ini adalah untuk para jenius untuk bersaing untuk horoskop Natal Marsial Monarch. Mereka yang mengklaim mereka dapat melanjutkan untuk memperbaiki mereka dan menjadi Raja Beladiri. Marsial Monarch Natal Horoscope. Mata Kin Nan berkedip dengan kegembiraan saat dia berbicara, lalu, untuk menjadi dewa Beladiri, apakah aku harus ikut serta dalam kontes serupa? Betul. Peringkat dewa terkait dengan kontes horoskop dewa. Selanjutnya, ranking dewa juga memiliki kontes horoskop God sendiri. Karena itu, para jenius yang berada di peringkat dewa tidak akan lagi bisa memasuki peringkat raja. Petik 2. Kin Nan mulai memiliki gambaran yang lebih jelas. Ada terlalu banyak vaksi dan pakar di benua tengah, tetapi sebagian besar jenius perlu mengandalkan ranking Monarch dan God Ranking untuk maju lebih jauh. Apa persyaratan untuk masuk peringkat? Mata Mumu berkedip karena kegembiraan. Setelah mendengar istilah Monarch Horoscope Contest dan God Horoscope Contest, pikirannya dipenuhi dengan adegan mengejutkan dari para jenius yang tak terhitung jumlahnya yang saling bertarung satu sama lain. Apakah dia akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran skala besar suatu hari nanti? Menurut batasan dari Marsial Spirit Marsial Changlan Kontinen, hanya kelas 1 sampai kelas 5 Marsial Spirit peringkat yang memenuhi syarat untuk mencapai Marsial Monarch Realm, sedangkan kelas 6 hingga kelas 10 Tian Marsial Spirit peringkat memenuhi syarat untuk mencapai alam dewa perang. Oleh karena itu, ranking Monarch dan God Ranking dapat digunakan sebagai cara untuk merekrut murid. Blackie secara mengejutkan berbicara, Kin Nan, tiga vaksi teratas yang disebutkan sebelumnya hanya merekrut murid dengan kelas 6 Tian peringkat Roh Marsial dan di atas. Saya pernah berhasil menemukan diri saya lencana Monarch, yang akan memungkinkan saya untuk mengambil bagian dalam pengadilan peringkat Monarch. Namun, pada akhirnya, aku hampir dilumpuhkan oleh utusan Monarch Ranking. Petik 2 Yellow segera mengingat masa lalunya. Adapun Mumu, dia langsung terdiam setelah merasakan tekanan yang luar biasa. Tiga vaksi teratas. Peringkat Raja dan Peringkat Dewa. Marsial Spirit peringkat Tian kelas 1 hanyalah awal. Meskipun seseorang seperti dia adalah bakat besar untuk fraksi bintang 3 seperti Gunung Wuliang, dia mungkin akan menemukan dirinya di bawah fraksi bintang 2 atau peringkat raja. Baiklah, seru Kin Nan tiba-tiba sebelum dia tertawa, benua tengah ini hebat. Begitu juga peringkat raja, ranking dewa, dan kontes. Ini luar biasa. Petik 2 Kin Nan bisa merasakan darahnya mulai mendidih. Benua tengah lebih mengasihkan daripada yang dia kira. Tempat itu dipenuhi oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan memiliki kehadiran yang luar biasa seperti dewa bela diri. Dia menyukai ini. Hanya di tempat seperti benua tengah dia bisa menikmati dirinya sendiri. Orang ini jelas gila. Kedua anjing itu bisa merasakan bibir mereka memilin. Mereka telah menyaksikan para jenius dari benua lain merasa sangat tertekan setelah datang ke benua tengah, dan tak satu pun dari mereka yang bisa tertawa. Mereka dulunya adalah talenta terbaik dari tempat mereka berasal. Namun, setelah melanjutkan ke benua tengah, para jenius pada ranking Monarch dan God Ranking segera membanjiri bakat mereka, menyebabkan mereka menjadi tidak signifikan. Reaksi Kin Nan sama sekali berbeda. Dia lebih bersemangat ketika dia tahu bahwa benua tengah lebih kuat dari yang dia bayangkan. Orang ini. Kedua anjing itu mengutuk dalam hati mereka, tetapi mereka jelas tahu bahwa hanya orang-orang seperti dia yang bisa muncul sebagai ahli. Bahkan Mumu terkejut melihat reaksi Kin Nan. Bukankah dia takut? Meskipun benua tengah adalah tempat yang sulit untuk bersinar terang karena jumlah ahli, itu juga tempat yang dipenuhi dengan pertemuan yang beruntung, dengan daerah terlarang yang tak terhitung jumlahnya, dan peluang untuk mengubah nasibmu. Yellow menjelaskan, setiap tahun, ada akan menjadi jenius yang mengubah nasib mereka dan melonjak ke langit setelah menemukan pertemuan yang beruntung ini. Apakah benar-benar mudah untuk mengubah takdir seseorang? Mumu tidak bisa membantu tetapi bertanya. Menurutnya, rasanya sangat jarang bisa mengubah nasib seorang kultifator. He he, itu tergantung situasinya. Ingatlah bahwa dengan mengubah Marsial Spirit peringkat Huang menjadi Marsial Spirit peringkat Swan juga disebut sebagai mengubah takdir Anda, tetapi apakah itu berguna? Yellow dan Blackie terkekeh. Memang sangat mudah untuk mengubah takdir seseorang. Namun, ada banyak level di sana. Sangat sulit untuk mengganti Marsial Spirit seseorang dengan Spirit Marsial Peringkat Tian, apalagi Marsial Spirit kelas 5 Tian. Kinnan segera memanggil Pangeran Ketiga. Pangeran Ketiga telah mengubah takdirnya dan diberikan Marsial Spirit peringkat di kelas 10, yang tampaknya cukup kuat, tetapi bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mencapai rilem Marsial Monarch. Bagaimana dengan takdirku? Mata Kinnan berkilau. Pangkat roh pertempuran surgawinya mampu terus meningkat. Bab 803 Kota Sektor Menengah. Beberapa hari kemudian, Kinnan melintasi samudera tanpa batas dan tiba di Benua Tengah. Kinnan, jika Anda berencana untuk pergi ke Klan Kaisar Naga, Anda harus pergi ke Kota Sektor Tengah, yang cukup sederhana. Kamu bisa berteleportasi ke sana dari Crimson Magic City. Setelah diberitahu bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan vital ki, kedua anjing itu sangat aktif berbeda dengan sikap putus asa mereka sebelumnya. Kota Sektor Menengah. Mata Kinnan dipenuhi dengan keraguan. Kota Sektor Menengah ini dibangun oleh berbagai fraksi bintang dua. Banyak portal teleportasi dibangun di kota, yang mengarah langsung ke fraksi dua bintang atau fraksi tiga bintang. He he, Kinnan, pikirkan tentang hal itu, dengan lebih dari ratusan fraksi di Benua Tengah, jika para pembudidaya harus melakukan perjalanan sendiri, kecuali jika kultivasi mereka telah mencapai alam Marsial Monarch, Nenek Moyang Marsial dan Sekret Marsial mungkin akan mati di sepanjang perjalanan karena kelelahan. Petik dua. Yellow berkata dengan tertawa. Untuk beberapa alasan, itu cukup menikmati waktunya menjelaskan hal-hal kepada Kinnan, seolah-olah itu berusaha untuk mengatakan, jadi bagaimana jika Anda sangat beruntung dan memiliki bakat luar biasa. Anda masih perlu mengandalkan pengetahuan saya. Saya melihat. Petik dua. Kinnan mengangguk. Dia menerbangkan Crimson Magic City, membayar beberapa batu utama dan berteleportasi dengan portal. Begitu dia keluar dari portal, Kinnan bisa mendengar suara-suara di sekitarnya, seolah-olah seseorang tiba-tiba-tiba di tempat paling ramai di dunia dari padang pasir. Jadi ini kota sektor menengah. Kinnan mulai memindai lingkungannya. Mumu yang berdiri di belakangnya menatap dengan mata terbuka lebar, memalingkan kepalanya sementara wajahnya sesekali menampilkan senyum gembira, seperti anak yang penasaran. Kota sektor tengah meliputi daerah dengan keliling beberapa ribuli. Dindingnya berwarna biru. Begitu banyak ahli. Mata Kinnan dipenuhi dengan keheranan setelah dia melihat sekilas dengan mata kirinya. Setidaknya ada lebih dari ratusan ahli Rilem Marsial Progenitor Tenun melalui kerumunan menuju ke portal yang terletak di sudut-sudut kota, sebelum angka-angka mereka menghilang, belum lagi jumlah ahli Rilem Marsial Suci dan Rilem Marsial Higness Rilem. Ini adalah kota sektor tengah, yang mirip dengan hub dari benua tengah. Orang hanya bisa mencapai faksi melalui itu. Menjual peta kota sektor tengah. Hanya 10 ribu batu utama. Seorang pembudidaya jahat yang telah tinggal di kota sektor tengah selama 10 tahun ada di sini untuk menjadi pemandu Anda, memberi tahu Anda semua yang perlu Anda ketahui tentang kota sektor tengah. Hanya 5 ribu batu utama yang mempekerjakanku selama sehari. Petik 2. Diskon khusus, hanya 8 ribu batu utama untuk peta kota sektor tengah. Kinnan bisa mendengar teriakan yang tak ada habisnya di sekitarnya. Para pembudidaya nakal melirik ke arah portal teleportasi tempat Kinnan dan kerumunan berdiri dengan antisipasi besar. Kota sektor menengah ini memang dibangun oleh berbagai faksi. Tidak hanya terbang dilarang, bahkan Divine Sense sedang dibatasi di sini. Kinnan memindai sekelilingnya dan menyadari. Dia kemudian menghabiskan 8 ribu batu utama untuk membeli peta. Kota sektor tengah memiliki lebih dari ratusan formasi teleportasi ke berbagai tempat. Karena itu, peta sangat penting. Kinnan membuka pria itu dan melihat sekilas, memungkinkan dia untuk mendapatkan pemahaman dasar tentang faksi, dan juga menemukan portal ke klan Kaisar Naga. Portal dari fraksi 2 bintang terletak di sebelah kiri, sedangkan fraksi 3 bintang di sebelah kanan. Petik 2. Kinnan mengangguk sebelum dia melirik Mumu dan dengan tenang berkata, kamu harus bersikap sendiri mulai sekarang. Saya membawa Anda ke klan Kaisar Naga, dan jika Anda tidak bekerja sama dengan kekuatan Anda saat ini, Anda akan menderita hasil yang mengerikan di sini di benua tengah. Petik 2. Sepanjang perjalanan di sini, Kinnan telah menggunakan segel emas untuk menutup sens surgawi Mumu. Selain itu, ia juga menggunakan kekuatan dewa pertempuran dewa untuk menutup Meridian, dan Tian, Del. Membatasi kekuatannya hanya sepersepuluh. Aku tidak sebodoh itu. Petik 2. Mumu mengumpulkan pikirannya dan berkata, meskipun dia tidak tahu mengapa Kinnan memutuskan untuk tidak membunuhnya, dia tidak punya pilihan selain mengikutinya untuk saat ini. Kinnan mengangkat bahu dan membawanya ke sisi kiri kota sektor tengah. Setelah tiba di tujuan, Kinnan bisa melihat pembudidaya dengan aura luar biasa melangkah keluar dari berbagai portal teleportasi dan bergegas ke portal lainnya. Mem. Kinnan tiba-tiba melihat sosok yang akrab keluar dari portal sebelum langsung menuju ke portal lain. Sebelum Kinnan bisa menyambutnya, sosoknya sudah menghilang. Bukankah itu senior Tang Kingshan? Mata Kinnan berkedip karena kegembiraan. Tang Kingshan telah keluar dari portal fraksi 2 bintang dan memasuki portal fraksi 2 bintang lainnya. Sepertinya itu kemungkinan besar bahwa dia telah bergabung dengan fraksi 2 bintang, dan dia bahkan mungkin mendapat peringkat di peringkat raja. Sayang sekali, dia pergi terlalu cepat. Kinnan menggelengkan kepalanya. Di mana putri, Gong Yang, Jiang Bilang, Yu Luosha, dan yang lainnya sekarang. Lupakan saja, tidak ada gunanya memikirkan itu. Kami pasti akan bertemu kembali satu sama lain suatu hari nanti. Petik 2. Kinnan bergumam dan memasuki portal, menyebabkan pemandangan di depannya berubah dengan cepat. Dia bisa melihat struktur raksasa dengan aura luar biasa di depannya. Pintu masuknya ditulis dengan tiga karakter yang menakjubkan. Long Di Yuan, Kaisar Naga Klan, menyebabkan orang merasa terintimidasi ketika dipandang dari jauh. Dibandingkan dengan Klan Kaisar Naga, fraksi 2 bintang lainnya tidak layak disebutkan. Mem, ada banyak binatang kuat di dalam sana. Petik 2. Mata Kinnan berkedip karena heran. Dia tidak bisa merasakan kehadiran manusia tunggal di dalam Klan Kaisar Naga. Seluruh tempat itu dipenuhi dengan binatang buas, sementara dua aura di antara mereka telah mencapai rilem marsial progenitor. Kinnan, berhati-hatilah. Tempat ini dipenuhi dengan binatang buas, tanpa manusia. Saya diberitahu bahwa banyak binatang buas yang kuat di sini cukup berprasangka terhadap manusia. Yellow langsung berkata dengan suara bergetar. Dia pernah dikejar oleh Helhaun Tiga Kepala untuk Ratusan Li. Di benua Changlan, manusia sering memperlakukan binatang buas sebagai cara untuk melatih diri. Selain itu, manusia dan binatang buas tidak terlalu bersahabat satu sama lain, dengan perang sesekali terjadi antara kedua suku. Oh. Kinnan mengangkat alisnya, sebelum memasuki tempat tanpa ragu-ragu lagi. Bang. Segera setelah dia masuk, aura binatang yang mengerikan menyapu sekeliling dan turun pada sosok Kinnan seperti lautan yang indah, dengan suara yang penuh kejutan. Seorang manusia. Dua puluh pembudidaya muda berdiri di portal transportasi, sementara dua lelaki tua berambut putih berdiri di kedua sisi itu. Meskipun mereka tampak manusia, tatapan ganas dan aura jijik seluruhnya mengungkap identitas mereka. Bahkan Mumu merasa hatinya bergetar dan tanpa sadar berdiri di belakang Kinnan. Namun, Kinnan tetap tenang. Salam, saya Kinnan. Saya perlu mengunjungi kaisar naga klan untuk masalah mendesak. Petik 2. Kinnan menyatukan tinjunya. Lelucon apa? Manusia biasa yang mencoba mengunjungi klan naga kita. Anda memiliki tiga napas untuk menghilang dari pandangan saya. Jika tidak, Anda akan menjadi makanan saya untuk hari ini. Raungan bisa terdengar tiba-tiba, yang ternyata berasal dari binatang marsial progenitor realm. Bab 804 Magnificent Dragon Might. Klan naga kaisar adalah vaksi terkuat di antara fraksi dua bintang. Portal teleportasi yang mengarah kebangunan utamanya dijaga oleh dua monster realm marsial progenitor. Kinnan sudah menemukan bahwa yang meraung padanya adalah sapi barbar emas, yang memiliki garis keturunan rata-rata dan temperamen yang ganas. Para pembudidaya muda yang berdiri di atas formasi mengenakan penampilan yang menghina. Mereka dapat dengan mudah mengatakan bahwa, mirip dengan mereka, manusia hanya memiliki kultifasi alam suci marsial. Namun, mereka tidak bisa memastikan apakah itu alam suci marsial yang tak terkalahkan atau alam suci yang menentang hukum. Apa sekarang? Apakah ada aturan yang menyatakan bahwa manusia tidak diizinkan masuk? Kinnan tertawa hampa. Binatang-binatang itu sedikit terkejut. Memang benar bahwa kaisar naga klan tidak memiliki aturan yang membatasi manusia untuk masuk. Namun, terlepas dari beberapa puncak realm marsial progenitor atau ahli realm marsial monark, tidak banyak manusia akan datang ke sini. Biarkan dia. Makhluk realm marsial progenitor lainnya menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika manusia kecil ini berusaha mempermalukan dirinya sendiri, maka jadilah itu. Apa maksudmu? Biarkan dia. Tidak ada aturan untuk itu, tapi untuk sekarang, akulah aturannya. Jika aku menyuruhmu pergi, maka kamu harus pergi. Sapi barbar emas melotot dengan mata terbuka lebar dan mengaum. Sama seperti kebanyakan binatang buas, itu menimbulkan kebencian besar terhadap ras manusia. Manusia sangat licik dan ganas. Tentu saja. Makhluk realm marsial progenitor mengenakan senyum mematikan, Anda hanya bisa masuk jika Anda berhasil menahan serangan dari saya. Tidak hanya binatang buas yang peduli tentang garis keturunan, mereka juga bersemangat tentang kekuatan kasar. Binatang buas lainnya melirik Kinnan dengan tatapan ingin tahu. Apakah orang ini akan menerima tantangan? Tentu. Petik 2. Kinnan tersenyum tenang. Dia sudah mengintip melalui budidaya lawannya. Itu hanya lapisan pertama marsial progenitor realm. Golden Barbarian Ox Sky Haufis. Binatang itu sangat senang mendengar ini. Itu mengucapkan aura ganas, melepaskan aura binatang buas yang menakutkan ke langit, sebelum melemparkan pukulan yang memancarkan cahaya kemasan ke arah Kinnan. Itu akan membuat anak manusia yang tidak sopan ini cedera parah dengan sekali pukul. Ekspresi Kinnan tetap tidak berubah saat sosoknya bergerak cepat dengan kecepatan cahaya sambil membawa Mumu dengan tendangan. Mengikuti ini, mereka muncul di ujung yang lain, benar-benar menghindari serangan. Mem. Binatang marsial progenitor realm terkejut. Binatang buas lainnya juga tercengang. Tidak terjawab, apakah dia hanya menghindari serangan seperti itu? Apakah kamu serius? Kultifator manusia ini hanya seorang marsial suci. Coba rasakan ini. Binatang itu mengeluarkan raungan dan melemparkan pukulan lain ke arah Kinnan. Kali ini, alih-alih menghindarinya, Kinnan melepaskan kekuatan sucinya dan merespons dengan pukulan. Bang. Seluruh tempat bergetar dengan penuh semangat. Apa-apaan. Kerumunan tercengang. Orang ini mampu menahan kekuatan pukulan Golden Barbarian Ox. Tak perlu dikatakan bahwa kekuatan binatang buas secara alami lebih kuat daripada manusia. Orang biasa tidak akan bisa menahan pukulannya. Kamu. Wajah si Barbar Emas penuh dengan rasa tidak percaya. Kamu hanya mengatakan satu serangan, tapi kamu sudah menyerangku dua kali. Apakah Anda masih berencana untuk terus berjalan? Mata Kinnan berkedip tajam. Dia tidak keberatan membangun reputasinya di sini di depan orang banyak. Sialan, sapi Barbar Emas tidak puas dan tidak sabar untuk membunuh manusia ini segera. Dengan muram ia melambaikan tangannya dan berkata, suku binatang buas selalu menepati janji mereka. Pergilah. Beruntung bagi Anda, formasi ini dapat memuat 20 orang. Kinnan menyatukan tinjunya dan melangkah ke formasi dengan Mumu sambil mengenakan ekspresi tenang. Sementara itu, Mumu mengikuti di belakang dan menatap Kinnan dengan ekspresi kosong. Dia tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa Kinnan sangat menawan. Sikap yang ditunjukkannya saat menghadapi lawan yang tangguh bukanlah sesuatu yang bisa ditampilkan oleh orang biasa. Sebagai soal fakta, dia selalu memuja Kinnan kembali di benua timur. Tapi sekarang. Besiaplah untuk teleportasi. Kedua rilem marsial progenitor bis bertukar pandangan satu sama lain, sebelum berteriak saat mereka melakukan segel tangan. Namun, kejadian langkah terjadi pada saat itu. Hentikan. Bunyi sekejap bisa terdengar saat penindasan binatang buas yang mengerikan melonjak ke portal. Dua marsial progenitor rilem bis dan sisanya bis pada formasi mulai bergetar dengan wajah pucat. Itu adalah penindasan garis keturunan binatang buas. Dengan kata lain, orang yang baru saja tiba memiliki garis keturunan yang lebih kuat daripada mereka semua. Naga bergaris macan tutul. Binatang buas itu memalingkan kepala dan terkejut. Spesiesnya sangat berperingkat di antara suku binatang, setidaknya dalam 50 teratas dalam peringkat. Mereka tidak pernah berpikir perekrutan murid baru kali ini akan menarik binatang buas yang begitu kuat. Kinnan berbalik dan melihat seorang pria muda ditemani oleh dua pria parubaya. Keduanya memiliki budidaya rilem marsial progenitor. Adapun pemuda, kultifasinya telah mencapai marsial sekret rilem lapisan delapan, sementara ekspresinya dipenuhi dengan sedikit kebanggaan. Aku di sini untuk berpartisipasi dalam persidangan klan Naga Kaisar. Buka portal sekaligus. Petik 2 Pria muda itu melangkah maju dengan sikap angkuh, tidak memedulikan nenek moyang marsial. Nis, Tuan, karena kami binatang buas dilahirkan dengan daging yang kuat, portal teleportasi hanya bisa memuat paling banyak 22 orang. Anda harus menunggu untuk ronde berikutnya. The Golden Barbarian Ox berbicara dengan nada yang tulus. Ronde selanjutnya, Anda meminta saya untuk menunggu ronde berikutnya. Mata pria muda itu berkedip tajam ketika dia melirik cepat ke portal dan melihat Kin Nan dan Mumu. Dia segera tertawa terbahak-bahak, marsial progenitor. Anda sangat berani. Anda berani membiarkan dua manusia memasuki klan Kaisar Naga alih-alih memberi saya slot. Cepat, katakan pada mereka untuk marah. Jika tidak, mengatakan ini, aura pemuda itu menjadi ganas, seolah-olah pedang ditarik keluar dari sarungnya. Mengaum. Penindasan yang mengerikan dipancarkan mengikuti deru, menyebabkan retakan muncul di udara. The Martial Progenitor Rilembis dan binatang lainnya segera mengambil beberapa langkah mundur dengan wajah pucat. Leopard Striped Dragon. Raungan tunggal mendorong 10 ribu binatang buas untuk menyerah. Kamu. The Golden Barbarian Ox melirik Kin Nan dan membuka mulutnya, tetapi gagal menemukan kata-kata. Dia sudah berjanji pada Kin Nan bahwa dia bisa memasuki klan Naga Kaisar setelah menerima serangannya. Anak, Anda sebaiknya turun. Sapi Barbarian Emas menarik napas dalam-dalam dan mengenakan tatapan penuh tekat. Tuan dari suku Naga bergaris macan ini ingin menggunakan portal, beri dia tempat Anda. Tentu saja, janji saya masih diperhitungkan, jadi ketika portal diaktifkan lain kali, Anda bisa. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia terganggu oleh Kin Nan. Kin Nan segera memahami situasinya dan membentak dengan mengejek, patuhi janjimu, pantatku. Sepertinya binatang buas juga sangat tak tahu malu. Hanya karena garis keturunannya lebih baik daripada garis keturunanmu, kau segera memintaku untuk memberinya tempat. Petik 2. Mata pemuda itu berkedip dengan jijik. Manusia ini terlalu bodoh untuk beradaptasi dengan keadaan. Anak, jangan konyol. Kata-kata itu dengan segera memprovokasi sapi Barbar Emas yang mengaum, jika kamu tidak turun, Kaisar Naga Klan akan melumpuhkanmu. Melumpuhkanku. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan melakukan itu. Kin Nan memindai sekelilingnya saat matanya memanas. Dia mengarahkan pandangannya ke pemuda itu dan berkata, bukankah itu hanya ora binatang buas? Saya juga punya satu. Petik 2. Bang. Kekuatan naga dari naga pertempuran ungu emas kuno dilepaskan seperti ledakan. Bab 805 Klan Kaisar Naga. Binatang buas di tempat kejadian, termasuk leopard striped dragon, tercengang. Sosok mereka mundur beberapa langkah seolah-olah mereka baru saja mengalami dampak besar, sementara hati mereka secara tak sadar dipenuhi dengan ketakutan. Ini. Ini. The Golden Barbarian Ox membuka matanya lebar-lebar dan tidak bisa berbicara seolah-olah tenggorokannya dikepal oleh tangan raksasa. Kamu. Mata leopard striped dragon melebar sementara sosoknya bergetar hebat. Apakah kamu bercanda? Manusia ini memiliki kekuatan naga di tubuhnya. Namun, sedikit yang mereka tahu bahwa Kin Nan hanya memiliki naga setelah merendam dirinya dalam genangan darah naga pertempuran ungu emas kuno. Jika dia mempelajari teknik sebenarnya untuk melepaskan kekuatan naganya, dia bisa dengan mudah memamerkan kekuatan naganya dari naga pertempuran ungu emas kuno. Ketika itu terjadi, setiap binatang akan berlutut. Itu adalah kekuatan seorang kaisar naga. Apa sekarang? Apakah Anda masih ingin saya memberinya tempat? Kin Nan melihat sekeliling dan tertawa hampa. Seluruh tempat tenggelam dalam keheningan. Baik itu sapi barbar emas atau naga bergaris macan tutul, mereka tidak berani berbicara. Fakta bahwa manusia ini memiliki naga mungkin mengindikasikan bahwa ia memiliki hubungan dengan suku naga. Meskipun dia mungkin tidak terlalu dekat dengan mereka, binatang buas dari peringkat mereka tidak akan pernah mampu menyinggung suku naga. Pada saat itu, binatang buas akhirnya mengerti mengapa Kin Nan berani mengunjungi klan kaisar naga saat ini. Aktifkan portal. Kin Nan melirik ke arah sapi barbar emas dan melepaskan semua naganya tanpa ampun. Roe, Roger. Golden Barbarian Ox tidak lagi memiliki keangkuhan sebelumnya, karena sedang dilahap oleh rasa takut. Bersama dengan binatang rilem Marsial Progenitor lainnya, mereka segera melakukan segel tangan untuk mengaktifkan formasi. Suara mendesing. Cahaya cemerlang berkedip dari formasi, merangkum tokoh-tokoh Kin Nan dan yang lainnya. Setelah ini, tempat itu menjadi sangat sunyi. Bahkan Leopard's Tripad Dragon tetap diam dengan wajah kosong. Transportasinya berbeda dari yang dialami Kin Nan ketika dia menuju ke kota sektor tengah dari Crimson Magic City. Dia hanya bisa merasakan kekuatan luar biasa yang menyelimuti sosoknya dan meluncur kekejauhan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Kaisar Naga Klan Mata Kin Nan berkedip karena kegembiraan. Terlepas dari tiga faksi teratas di wilayah setengah dewa, klan Naga-Naga dianggap sebagai faksi paling kuat di benua tengah. Karena itu, dia tertarik memeriksanya. Bahkan mata mumu penuh dengan antisipasi besar. Sementara itu, dua anjing di dalam tubuh Kin Nan mulai berdoa dengan rajin. Mereka telah tersandung ke binatang buas klan Naga Kaisar di masa lalu, dan tidak ada dari mereka yang bisa digambarkan sebagai baik dan penuh kasih. Mereka hanya berharap bahwa Kin Nan tidak akan ditargetkan oleh beberapa binatang tak tertandingi. Suara mendesing Kin Nan dan yang lainnya bisa merasakan tubuh mereka meringankan saat mereka turun dari celah ke dojo hitam. Begitu Kin Nan mendarat, dia segera melepaskan kekuatan naganya ke sekelilingnya. Suara mendesing Suara mendesing Suara mendesing Saat dia berpikir, tindakannya segera menarik perhatian beberapa ratus tatapan, masing-masing memiliki kekuatan yang mengejutkan. Apa yang terjadi di sini? Dua manusia Astaga, anak itu memiliki kekuatan naga. Adakah yang bisa menjelaskan hal ini? Petik 2 Mungkinkah manusia ini ada di sini untuk ikut serta dalam persidangan juga? Suara-suara aneh yang tak terhitung jumlahnya bergema di sekitar mereka. Mumu secara tidak sadar menoleh dan segera melihat lebih dari ratusan pembudidaya muda menatap mereka dengan tak percaya. Ini menyebabkan sosoknya gemetar, sebelum dia memposisikan dirinya di belakang Kin Nan. Mum, Kin Nan memutar kepalanya dan memindai dengan mata kirinya, menyebabkan dia memakai wajah heran. Ketika pertama kali mendarat, dia sudah bisa merasakan aura yang hebat, tetapi setelah melihat lebih dekat, masing-masing aura itu terasa seperti lautan yang tak terukur, belum lagi identitas mereka. Setidaknya beberapa lusin dari mereka memiliki garis keturunan yang lebih kuat daripada naga bergaris leopard. Beberapa dari mereka bahkan memiliki garis keturunan yang mengerikan. Sepertinya kaisar naga klan ini sedang mengadakan semacam uji coba, dan kebetulan aku tersandung. Pikiran itu melintas di benak Kin Nan. Wajahnya tetap tenang di bawah tatapan kerumunan, saat dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Meskipun aura di sekitarnya cukup luar biasa, naganya mungkin tidak lebih lemah. Setidaknya, binatang buas itu tidak cukup berani untuk mengganggunya. Jadi ini adalah klan kaisar naga. Mata Kin Nan berkedip karena terkejut saat dia memeriksa sekelilingnya. Dojo besar itu terletak jauh di dalam pegunungan. Oleh karena itu, Dojo dikelilingi oleh pegunungan yang muncul tinggi dari tanah dengan cara yang menakjubkan, masing-masing menghadirkan pemandangan yang mengejutkan. Dengan pandangan sekilas, setidaknya ada 58 gunung. Selain itu, ada pilar batu selebar tangki air jauh di dalam pegunungan yang mengjulang tinggi ke langit, melampaui ketinggian pegunungan dan langsung naik ke awan. Di ujung pilar batu melayang sebuah istana misterius yang bahkan mata kiri Kin Nan gagal mengintip. Sangat banyak binatang buas. Kin Nan menarik napas dalam-dalam. Alasannya adalah dia bisa mendeteksi keberadaan aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya dari pegunungan. Bahkan dengan budidaya alam suci bela diri yang menolak hukum dan kekuatannya yang bisa menyaingi marsial progenitor marsial tingkat pertama atau kedua, dia merasa sangat kecil seperti semut yang berdiri di depan pegunungan. Ini adalah klan Kaisar Naga. Di mana binatang buas yang tak terhitung jumlahnya tinggal. Bahkan Kin Nan yang berdiri di puncak benua timur tidak signifikan di tempat ini. Raungan mengejutkan tiba-tiba meledak, Manusia, apakah Anda di sini untuk mengambil bagian dalam uji coba perekrutan? Di antara para pembudidaya muda, seorang pria muda yang besar melangkah maju. Suatu kekuatan yang menakutkan bisa dirasakan dari tubuhnya. Meskipun dia sudah menyembunyikannya, binatang-binatang itu merasa diri mereka berdiri mungil di depan pemuda itu. Itu manusia Wu. Cek tes, ini semakin menarik. Tidak ada yang tahu dari mana asal manusia ini. Semoga Men Wu bisa menggali kekuatannya. Petik 2. Mata para pembudidaya berkilauan. Jelas, mereka sangat ingin tahu tentang identitas Kin Nan. Kin Nan melirik pria muda di depannya. Pria muda ini dengan nama Men Wu adalah buls runet demonik runet lima bunga, yang garis keturunannya relatif menonjol di antara binatang buas. Kultifasinya telah mencapai alam suci marsial yang menentang hukum. Kin Nan hendak berbicara ketika pemandangan langka terjadi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Retakan mulai muncul di langit ketika portal teleportasi dipanggil. Bang. Penindasan binatang buas yang menakutkan dilepaskan dari portal, yang menyapu tempat itu seperti badai, membuat binatang-binatang itu takjub. Bahkan mata Kin Nan berkilauan. Bab 806 suku naga merah, Sky Howe Wolf. Lepaskan penindasannya sebelum kedatangannya untuk mengintimidasi orang banyak. Bahkan nagaku mungkin sedikit dibatasi oleh kehadirannya, sepertinya makhluk ini memiliki garis keturunan yang luar biasa. Petik 2. Pikiran itu terlintas di benak Kin Nan. Setelah ini, 22 sosok turun dari langit ke dojo. Kerumunan segera melirik ke arah mereka. Setelah melihat sekilas, semua orang menghirup dalam-dalam. 21 dari mereka dipenuhi luka dan darah, termasuk tuan dari suku naga bergaris macan yang pernah ditemukan Kin Nan sebelumnya. Mata mereka dipenuhi dengan teror hebat, seolah-olah mereka baru saja mengalami bencana. Di depan mereka berdiri seorang pria muda. Pria muda itu memiliki warna kulit gelap dan sepasang mata merah. Rambutnya diikat menjadi sanggul, dan ketika dia membuka mulutnya, sepasang taring emas samar-samar terlihat. Sementara itu, dua pedang besar dengan aura ganas dilakukan di punggungnya. Dia adalah alasan mengapa 21 binatang terluka. Dia juga yang melepaskan auranya yang kejam ke arah kerumunan. He he. Pria muda itu menyeringai dingin ketika dia mengamati tempat itu, sebelum dia menegakkan wajahnya dan membuka mulutnya lebar-lebar. Mengaum. Raungan ke langit. Serangkaian ledakan terjadi di dojo, seolah-olah raungan itu akan menyebabkan langit runtuh kapan saja. Bang, bang, bang. Banyak binatang buas di dojo yang terbentur ke belakang seolah-olah mereka baru saja terkena dampak besar, dengan darah menetes dari mulut mereka. Raungan itu bukan hanya raungan biasa, tapi itu adalah langkah yang mengandung kekuatan magis. Skyhow wolf. Ini serigala skyhow. Dan garis keturunannya bahkan lebih superior daripada skyhow wolf as normal. Mungkinkah tuan muda dari suku skyhow wolf ada di sini? Suara mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya bisa didengar. Sialan, ini serigala skyhow, binatang buas yang berada di peringkat 30 teratas. Masing-masing dari mereka memiliki penanaman marsial dominator rilem sejak kelahiran mereka. Kedua anjing di tubuh kinnan meledak berteriak seolah-olah ekor mereka sedang diinjak. Skyhow wolf. Kinnan sedikit terkejut, sebelum dia memeriksa pemuda itu dengan mata kirinya, dan segera melihat darahnya memancarkan cincin cahaya merah tua, empat dari mereka. Dengan kata lain, garis keturunan skyhow wolf setara dengan kelas 4 tingkat marsial spirit. Sebagai perbandingan, menwu yang datang ke dojo beberapa saat yang lalu hanya memiliki dua cincin cahaya merah di garis keturunannya, sehingga itu setara dengan kelas 2 marsial spirit peringkat Tian. Adapun binatang buas lainnya, kebanyakan dari mereka hanya memiliki satu cincin cahaya merah tua. Selain itu, bahkan di klan yang sama, garis keturunan anggota klan juga diklasifikasikan secara berbeda. Bahkan di suku naga, beberapa naga hanya memiliki garis keturunan yang sedikit lebih lemah yang setara dengan peringkat suan atau di peringkat marsial spirit. Namun, pemuda ini memiliki garis keturunan yang sebanding dengan kelas 4 marsial spirit peringkat Tian, sehingga ia adalah eksistensi yang tangguh dalam suku Serigala Skyhau tanpa keraguan. Seperti yang diharapkan dari kaisar naga klan, percobaan rekrutmen belaka mampu menarik binatang buas yang kuat. Alih-alih merasa tertekan, mata kinnan berkedip karena kegembiraan. Apakah ini berarti dia bisa bertemu dengan binatang buas yang lebih kuat jika dia maju lebih jauh dalam persidangan? Semuanya, dengarkan, nama saya Suanyue, kamu harus memanggilku Master Suanyue mulai sekarang dan seterusnya. Suanyue menarik auranya dan tersenyum sinis, jika kamu gagal melakukannya, maka jangan salahkan aku. Mem, manusia, dengan kekuatan naga. Suanyue tertegun. Saya kinnan. Kinnan menyatukan tinjunya dengan tenang, salam, pembudidaya Suanyue. Petik 2. Meskipun aura Suanyue cukup menakutkan, dan sementara aumannya kuat, itu tidak memiliki pengaruh pada kinnan. Sementara itu, mumu yang berdiri di belakang kinnan mengenakan ekspresi pucat, dan tanpa sadar mengulurkan tangannya meraih ke meja kinnan. Penggarap Suanyue. Ekspresi Suanyue tiba-tiba berubah saat tatapannya memancarkan sinar pembunuh. Apa yang baru saja kau panggil aku? Penggarap Suanyue, apakah Anda tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan? Anda harus memanggil saya Tuan Suanyue. Manusia biasa berani bertindak tidak sopan di sini di klan Kaisar Naga, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Petik 2. Api amarah yang mengejutkan meledak dari tubuh Suanyue. Kata-kata kinnan pasti telah melewati batas. Hal yang dibenci Suanyue seumur hidupnya bukanlah disebut Tuan Suanyue. Bahkan di antara suku Skyhawolfes, jika ada yang tidak memanggilnya Master Suanyue, terlepas dari identitas mereka, dia akan menyerang tanpa ampun dan memberi mereka pelajaran. Kerumunan binatang buas, termasuk kinnan, menatap dengan mata terbuka lebar, karena mereka tidak menyangka Suanyue akan marah dengan satu kalimat. Manusia ini telah kacau. Semua orang memiliki pemikiran yang sama dan segera merasa lega. Sepertinya mereka perlu memanggilnya Master Suanyue setiap kali mereka tersandung padanya di masa depan. Namun, pada saat itu juga, suara tenang bisa terdengar dari langit, serigala belaka yang menyebut dirinya Master. Menurut pendapat saya, pupi Suanyue lebih cocok untuk Anda. Petik 2. Suara mendesing. Sebuah portal teleportasi muncul, dari mana seorang pria muda melangkah keluar. Pria muda itu mengenakan jubah putih, dengan alis yang tajam dan tidak ada tanda aura. Dari kejauhan, dia tampak seperti manusia biasa. Serigala belaka, anak anjing Suanyue. Kerumunan itu tercengang. Sebelumnya, Suanyue sudah sangat marah ketika kinnan menolak memanggilnya Master Suanyue. Saat ini, pemuda ini bahkan telah mempermalukannya, bukankah Suanyue akan lebih terpancing? Mem. Kinnan tanpa sadar mengangkat kepalanya, sebelum matanya berkedip karena takjub. Betapa beraninya kamu. Seperti yang mereka harapkan, pembulu darah hijau mulai muncul di dahi Suanyue ketika dia mendengar kata-kata. Dia mengaum dengan mata merah, kamu berani memanggilku begitu. Anda akan membayar dengan hidup Anda. Mengaum. Suanyue membuka mulutnya lebar-lebar dan menembakkan kekuatan yang luar biasa ke langit. Teknik tersembunyi dari Serigala Skyhow. Hall of the Sky Furious. Hanya Skyhow Wolf yang berani bertindak tanpa ampun, sebuah lelucon. Pria muda di langit itu mengulurkan tangannya. Telapak tangannya langsung berubah menjadi cakar naga merah yang menebas ke bawah. Bang. Tebasan yang mengerikan disertai dengan naga yang mengejutkan mungkin melompat ke bawah seperti badai. Cakar naga merah. Ini cakar naga merah. Mungkinkah pemuda ini adalah seseorang dari suku naga merah? Kerumunan orang tercengang melihat ini. Tidak heran pemuda berjubah putih ini berani menantang Xuanyue. Naga merah di antara suku-suku naga memiliki garis keturunan yang setara dengan Serigala Skyhow, atau bahkan sedikit lebih kuat. Itu bukan naga merah biasa, garis keturunannya memiliki empat cincin lampu merah. Dengan kata lain, garis keturunannya mampu menyamai Xuanyue, yang keduanya setara dengan kelas empat Marsial Spirit Peringkatian. Petik 2. Qinnan menyipitkan matanya. Bang. Dua serangan mengejutkan bertabrakan satu sama lain, menghasilkan dampak yang luar biasa. Keduanya memiliki budidaya Marsial Secret Realm yang menentang hukum dengan garis keturunan yang sama, oleh karena itu kekuatan gerakan mereka entah bagaimana sama. Jadi kamu dari suku naga merah. Jika saya tidak salah, Anda pasti Bai Xingyang. Tatapan Xuanyue memancarkan cahaya ganas saat auranya tumbuh lebih kuat, baiklah. Bai Xingyang, aku ingin sekali melihat apa yang kamu punya. Pada saat itu, suara angkuh tiba-tiba muncul dari pegunungan. Hentikan segera. Bab 807 skala yang memukau seluruh crowd. Suara mendesing. Kerumunan melihat seorang lelaki tua muncul di dojo entah dari mana. Dia kurus seperti tongkat dengan rongga mata yang dalam. Hanya ada seutas rambut putih di kepalanya, memberinya penampilan yang miskin. Namun, aura dari tubuhnya memuncak di Rilem Marsial Progenitor. A Rilem Marsial Progenitor Rilem Bis. Seseorang dengan kultivasi seperti itu dapat dengan mudah berkeliaran di benua tengah dan menjadi otoritas yang signifikan. Lebih tua. Ini yang lebih tua dari klan Kaisar Naga. Salam, Pena Tua. Binatang buas di tempat kejadian mengumpulkan pikiran mereka dan segera mengucapkan salam dengan wajah heran. Mem. Bai Xingyang dan Suanyue ragu-ragu melihat ini, sebelum menarik aura mereka. Meskipun garis keturunan dan identitas mereka lebih baik daripada orang tua itu, mereka tidak cukup kejam untuk tidak menunjukkan rasa hormat pada sesepuh. Semua orang, tidak apa-apa memanggil saya Pena Tua Lin. Pena Tua Lin melirik kerumunan dan dengan tenang berbicara, hari ini adalah hari persidangan rekrutmen untuk sekelompok murid baru. Karena itu, saya berharap tidak ada yang akan menggunakan kekerasan dan melanggar aturan. Saya bukan tipe orang yang akan membuang terlalu banyak waktu untuk berbicara. Saya akan jelaskan, faksi kami hanya akan merekrut murid dalam, 50 murid luar, dan sejumlah murid percobaan untuk tahun ini. Pena Tua Lin sangat cerdas. Dia mampu mengarahkan perhatian orang banyak dengan satu kalimat. Bahkan Bai Xingyang dan Suan Yue sepenuhnya fokus pada pidato. Apa? Hanya satu tempat untuk menjadi murid batin. Terengah? Ada lima tempat tahun lalu untuk menjadi murid batin. Siapa yang mengira hanya akan ada satu tahun ini? Dengan Bai Xingyang dan Master Suan Yue mengambil bagian dalam persidangan, saya pasti tidak akan memiliki harapan untuk menjadi murid batin. Saya kira saya harus bersaing untuk menjadi murid luar. Petik 2 Banyak binatang buas mengenakan ekspresi yang tidak menyenangkan. Manfaat dari murid dalam dan murid luar sangat berbeda di klan Kaisar Naga. Huh, tempat murid batin akan menjadi milikku. Suan Yue melirik Bai Xingyang dan mendengus dingin. Bai Xingyang memasang ekspresi tenang, seperti danau yang masih tenang, seolah Suan Yue tidak pernah menjadi ancaman baginya, menyebabkan Suan Yue mengepalkan giginya dengan kuat dan memiliki keinginan untuk maju ke depan dan melawannya dengan segera. Bai Xingyang ini terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Jadi bagaimana jika Anda seseorang dari suku Naga Merah? Penatua Yin memeriksa suasana tempat kejadian dan diam-diam menghela nafas lega. Dia takut bahwa Suan Yue dan Bai Xingyang akan menyebabkan keributan di sini, yang tidak akan bermanfaat baginya. Tiba-tiba, tatapannya menangkap sosok Kin Nan di antara binatang buas, menyebabkan dia berkata dengan pandangan tertegun, manusia. Mengapa kamu di sini? Mem, mungkinkah itu Naga? Petik 2 Kerumunan segera memperbaiki pandangan mereka ke sosok Kin Nan. Karena konfrontasi antara Bai Xingyang dan Suan Yue, mereka entah bagaimana melupakan keberadaan Kin Nan. Pria dengan nama Kin Nan ini konyol, berpikir bahwa dia bisa menjadi murid kaisar naga kita. Dia kemungkinan besar tidak mengerti bahwa selama ribuan tahun, fraksi tidak pernah merekrut seorang murid manusia. Suan Yue mengenakan tatapan menghina. Jika Bai Xingyang tidak ikut campur saat itu, dia sudah akan mengajar Kin Nan pelajaran. Bai Xingyang melirik Kin Nan sambil berpikir. Alasan utama bahwa dia tiba-tiba menyela untuk membantu Kin Nan keluar adalah naga yang mungkin dia miliki. Karena dia adalah seseorang dari suku naga merah, dia memiliki perasaan yang lebih tajam daripada orang banyak. Entah bagaimana, instingnya memberitahunya bahwa naga itu mungkin bukan hal biasa. Salam, Penatua, Nama saya Kin Nan, saya di sini di Dragon Emperor Klan Karna. Kin Nan melangkah maju dan membawa tinjunya bersama. Dia tidak memiliki keinginan untuk menjadi murid klan kaisar naga. Dia di sini hanya untuk memenuhi keinginan terakhir naga pertempuran ungu emas kuno. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Penatua Yin yang melayang di langit melambaikan tangannya tanpa menunjukkan ekspresi apapun, tidak perlu penjelasan. Suan Yue sudah menjelaskannya. Klan naga kaisar tidak merekrut murid manusia tunggal selama ribuan tahun. Tahun lalu, ada banyak jenius manusia dengan kelas 3, kelas 4, atau bahkan kelas 5 marsial spirit peringkat Tian yang ingin menjadi murid luar, tetapi mereka semua ditolak. Anda mungkin harus pergi. Dia tidak berbohong kepada kinnan. Karena kaisar naga klan telah didirikan, setelah insiden tertentu, mereka tidak pernah merekrut murid manusia. Meskipun di antara 58 gunung dari kaisar naga klan ada manusia puncak khusus dibuat untuk manusia, tetapi untuk beberapa alasan, itu hancur selama ribuan tahun terakhir. Suatu kali, banyak jenius manusia berpikir ada rahasia mengejutkan di puncak manusia dan mencoba untuk menyelidikinya, tetapi semuanya ditolak masuk. Karena itu, sangat jarang untuk melihat manusia selama persidangan rekrutmen kaisar naga. Orang tua itu berani tidak memanggilku Tuan Suan Yue. Suan Yue mengepalkan giginya dengan tatapan tajam. Itu adalah betapa sempitnya pikirannya, setiap kali seseorang lupa memanggilnya, Tuan, dia akan menyimpan dendam terhadap orang itu dan membalas dendam ketika dia memiliki kesempatan. Senior pasti salah. Kinnan tidak marah dengan sikap orang tua itu saat dia dengan tenang berkata, Aku disini bukan untuk menjadi murid klan kaisar naga. Saya diminta oleh seorang senior untuk mengunjungi kepala. Setelah saya berkunjung, saya akan pergi. Saya punya sesuatu disini. Sebelum Kinnan bisa menyelesaikan, wajah Penatua Yin, Suan Yue, dan Bai Xingyang menjadi pucat karena mereka semua melirik Kinnan dengan sangat heran. Apakah mereka salah dengar? Manusia ini meminta untuk menemui kepala. Seperti yang diketahui semua orang, kepala klan naga kaisar adalah naga pertempuran ungu emas kuno, yang budidayanya telah mencapai alam Raja Naga. Tidak seperti Marsial Monarch normal, kekuatannya dianggap sebagai yang teratas di antara semua pembudidaya rilem Marsial Monarch. Bahkan murid inti dari klan kaisar naga, atau pemimpin sekte dari fraksi dua bintang lainnya dan ahli rilem Marsial Monarch biasa, akan mengalami kesulitan mencoba melihat kepala secara pribadi, apalagi binatang buas pada tingkat Penatua Yin, Suan Yue, atau Bai Xingyang. Saat ini, seorang manusia dengan beberapa naga mungkin yang bahkan bukan nenek moyang Marsial menuntut untuk melihat kepala. Hahaha, Suan Yue memegangi perutnya dan tertawa terbahak-bahak, ini sangat lucu. Apakah kalian mendengar itu? Dia meminta untuk menemui kepala. Dia ingin melihat kepala. Dia pikir dia siapa? Apakah dia pikir dia seorang raja bela diri? Ya ampun, aku tidak tahan, aku kehabisan napas. Bahkan Bai Xingyang bisa merasakan bibirnya bergerak-gerak. Ketertarikan sebelumnya pada Qin Nan telah hilang. Konyol. Ekspresi Penatua Yin dipenuhi dengan sedikit niat membunuh. Ketika dia membentak dengan angkuh, nak, mengingat itu adalah pertama kalinya kamu di sini, dan tidak mengetahui aturannya, aku tidak akan rewel tentang itu. Namun, jika Anda berani berbicara dengan kejam di sini di Dragon Emperor Clan, saya pasti akan membuat Anda membayar. Sekarang, Anda memiliki waktu 10 nafas untuk pergi. Huh, bocah ini tidak tahu apa yang dia bicarakan. Petik 2. Penatua Yin harus segera membunuhnya. Semua manusia sama saja. Petik 2. Betul. Mata binatang itu memucat. Ekspresi Qin Nan tetap tenang saat dia terus menjelaskan, Penatua Yin, semuanya, ini kesalahpahaman. Saya punya token di sini untuk membuktikan bahwa saya mengatakan yang sebenarnya. Saya percaya kepala akan bertemu saya secara langsung setelah melihat ini. Petik 2. Mengatakan ini, Qin Nan mengeluarkan skala naga. Sebuah tanda. Mengapa seorang manusia biasa memiliki sesuatu seperti itu? Reaksi pertama Suan Yue adalah menyangkal dengan menghina, tetapi ketika dia melihat skala naga, suaranya terhenti. Demikian pula, Penatua Yin, Bai Xingyang, dan makhluk buas lainnya merasakan ledakan besar yang terjadi di benak mereka ketika mereka melihat skalanya. Bagaimana bisa? Bagaimana ini bisa terjadi? Itu adalah skala terbalik dari suku naga pertempuran ungu emas kuno. Mengapa manusia memiliki sesuatu seperti itu? Bab 808 Murid Dalam, Seorang hamba. Biasanya, menyentuh skala terbalik naga akan membawa kehancuran total. Namun, ada lapisan makna lain. Jika seseorang diberi skala terbalik, terlepas dari dia manusia atau binatang, dia dianggap sebagai keberadaan paling berharga oleh naga. Jika seseorang berani menyusahkan pembawa skala terbalik, naga itu akan menyerang mereka sampai napas terakhir. Sebagian besar waktu, para ahli hanya akan memberikan skala terbalik mereka kepada murid-murid mereka yang sangat mereka sukai, menunjukkan bahwa mereka adalah garis yang tidak boleh dilewati orang lain. Dan sekarang, Kin Nan memegang skala terbalik naga. Selanjutnya, itu adalah skala terbalik dari naga pertempuran ungu emas kuno. Siapakah naga pertempuran ungu emas kuno? Raja-raja di antara naga. Sejak mereka lahir, garis keturunan mereka setara dengan tian peringkat Marsial Spirit. Tidak ada, termasuk naga merah atau serigala Skyhawk, yang sebanding dengan mereka. Namun, Kin Nan, manusia biasa, diperlakukan sebagai keberadaan yang paling berharga oleh naga pertempuran ungu emas kuno yang agung. Ini, Penatua Lin terkejut, Baik Xuan Yue dan Baixing Yang juga terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa manusia yang tidak penting ini akan memiliki identitas yang begitu mengerikan. Seluruh Dojo menjadi sunyi senyap saat itu. Mengejek itu tertawa, nyengir, dan tatapan pembunuh benar-benar lenyap. Bahkan Mumu yang berdiri di belakang Kin Nan benar-benar tercengang melihat ini. Dia tidak berharap Kin Nan memiliki kartu truf, untuk memiliki efek luar biasa di sini di pemimpin di antara fraksi dua berbintang. Penatua, saya diminta untuk mengunjungi kepala. Apakah Anda bisa membawa saya kepadanya? Kin Nan memasang ekspresi tenang dan bertanya dengan sopan. Satu-satunya pemikirannya adalah untuk memenuhi keinginan senior. Ini. Penatua Lin membuka mulutnya setelah mengumpulkan pikirannya, tetapi gagal menemukan kata-kata untuk diucapkan. Tidak membawa Kin Nan ke kepala. Itu adalah skala terbalik dari naga pertempuran ungu emas kuno. Jika itu entah bagaimana terkait dengan beberapa tabu, bahkan identitasnya sebagai penatua tidak dapat menjamin keselamatannya. Membawa Kin Nan ke kepala. Masalahnya, dia bahkan tidak tahu di mana menemukannya. Namun, pada saat itu, keretakan muncul di langit tiba-tiba, dari mana seekor naga kecil tujuh inci, yang tubuhnya memancarkan cahaya ungu, perlahan-lahan berenang keluar. Tekanan yang tak terlukiskan segera turun ke tempat itu. Bang! Suan Yue dan Bai Xing yang mengenakan wajah pucat. Belum lagi binatang buas lain yang dikirim ke lutut mereka karena tekanan. Beberapa binatang bahkan jatuh ke tanah dan tanpa sadar membungkuk. Naga ungu tujuh inci, itu adalah utusan naga kepala. Mata Penatualin melebar ketika dia menatap kosong pada naga ungu untuk sesaat, sebelum dengan cepat mengumpulkan pikirannya dan berteriak, utusan naga mewakili kehadiran kepala. Semuanya, mengapa Anda belum menyapa kepala desa? Petik 2. Merupakan kehadiran kepala. Salam! Ketua! Salam! Ketua! Salam pembuka! Sosok Suan Yue, Bai Xing Yang, dan binatang buas gemetar sebelum mereka menyatukan tinju mereka tanpa ragu-ragu. Kepala Kaisar Naga Klan, Raja Naga yang legendaris, seperti dewa di hati mereka. Lupakan ritualnya. Naga ungu tujuh inci menatap kerumunan sebelum memperbaiki pandangannya ke sosok Kin Nan. Nak, siapa namamu? Di mana Anda menemukan skala terbalik ini? Nama saya adalah Kin Nan. Kin Nan menyatukan tinjunya dan berkata, Senior, saya telah menemukan skala terbalik ini di Crimson Magic Mountain Rang. Seorang senior dari naga pertempuran ungu emas kuno terluka parah, dan tidak dapat dirawat. Pada saat-saat terakhirnya, aku dipercayakan untuk membawa skala terbalik ini ke Klan Kaisar Naga. Petik 2. Kerumunan itu hening, terlalu takut untuk membuat suara. Mata naga ungu itu berkedip dengan heran. Apakah dia orangnya? Dengan cepat menyembunyikan keheranannya sebelum ada yang bisa menyadarinya. Setelah ini, dengan tenang berkata, Kin Nan, Kan. Anda cukup ditakdirkan dengan Kaisar Naga Klan kami, dan suku naga pertempuran ungu emas kuno. Karena Anda adalah orang yang telah dipilihnya, mulai hari ini dan seterusnya, Anda harus tinggal di Klan Kaisar Naga dan menjadi murid kami. Petik 2. Mendengar ini, Penatua Lin, Suan Yue, Bai Xingyang, dan yang lainnya terpesona. Seorang murid dari Klan Kaisar Naga. Aturan tidak merekrut manusia selama ribuan tahun terakhir akhirnya akan berakhir. Bukankah itu berarti bahwa seluruh puncak manusia akan menjadi milik Kin Nan? Ketua, maafkan saya, tapi saya tidak tertarik menjadi murid Klan Kaisar Naga. Petik 2. Kin Nan menolak tawaran itu tanpa berpikir dua kali. Memikirkan dia sebagai satu-satunya murid manusia di seluruh Kaisar Naga Klan cukup canggung. Apakah dia baru saja menolak tawaran itu? Kerumunan ditinggalkan dengan wajah kosong. Jenius manusia yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba yang terbaik untuk bergabung dengan Klan Naga Kaisar, tetapi Kin Nan ini menolak tawaran itu dengan mudah. Tidak mungkin. Tidak ada ruang untuk berkompromi. Anda harus menjadi murid Klan Kaisar Naga. Naga Ungu meluruskan wajahnya dan berkata, Kin Nan, saya tidak akan menganiaya Anda. Anda akan menjadi murid batiniah kita. Dan tergantung pada kinerja Anda, Anda akan memiliki kesempatan untuk naik peringkat menjadi murid inti. Kata-kata itu menyebabkan wajah-wajah binatang itu menjadi kaku. Apakah mereka mendengarnya dengan benar? Seorang murid batin. Dan kesempatan untuk menjadi murid inti. Kin Nan mengerutkan kening, dan akan menolak tawaran itu, ketika Heavenly Fortune Mouse didantiannya mulai mencicit dan melambaikan cakarnya dengan gila. Apakah Anda menyeratkan bahwa ada sesuatu yang baik di dalam? Mata Kin Nan berkedip. Kin Nan, kami berdua sepakat bahwa Anda juga harus menerima tawaran itu. Pasti ada manfaat besar yang akan kamu temukan setelah bergabung dengan klan Naga Kaisar. Kedua anjing itu berbicara bersamaan dengan ekspresi antisipatif. Naluri mereka memberitahu mereka bahwa bergabung dengan klan Naga Kaisar akan membawa manfaat luar biasa bagi mereka juga. Setelah dipikir-pikir, menjadi murid batiniah dari kaisar Naga Klan juga bukan ide yang buruk, selain merasa canggung karena aku satu-satunya manusia di sini. Petik 2 Kin Nan cepat berpikir, sebelum dia menyatukan tinjunya, kalau begitu aku akan dengan rendah hati menerima tawaran itu. Terima kasih, kepala. Jika dia gagal membuat dirinya nyaman di sini di Dragon Emperor Klan, itu tidak akan terlambat baginya untuk pergi. Mem, karena kamu cukup baru di sini, kamu mungkin perlu bantuan memahami klan Kaisar Naga. Selain itu, Anda adalah manusia, jadi mungkin ada beberapa kesulitan berkomunikasi dengan binatang buas. Petik 2 Naga ungu itu melirik Bai Xingyang dan Suan Yue, sebelum berkata, mulai hari ini dan seterusnya, Suan Yue akan menjadi pelayanmu selama dua tahun. Itu perintah. Petik 2 Kata-kata itu berfungsi sebagai guntur yang menabrak. Bab 809 memiliki reputasi, diakui oleh otoritas. Seluruh dojo tenggelam dalam keheningan total. Binatang-binatang buas mengenakan wajah tercengang, karena perkembangan situasi benar-benar mengejutkan mereka. Tidak hanya Kin Nan menjadi murid manusia pertama dalam beberapa ribu tahun terakhir, ia sekarang menjadi murid dalam dengan status yang tangguh. Selanjutnya, kepala desa menuntut Suan Yue menjadi pelayan Kin Nan. Bahkan Kin Nan sendiri tidak berharap untuk sampai pada ini. Apa yang dipikirkan kepala? Kin Nan mengerutkan kening. Pada saat itu, suara marah meledak ke langit dan memecah keheningan. Ketua, saya tidak setuju. Yang mengucapkan teriakan itu tidak lain adalah Suan Yue, yang saat ini mengenakan ekspresi marah sementara matanya memancarkan cahaya merah. Apakah kamu bercanda? Aku, Tuan Suan Yue, Tuan muda dari suku Wolves Skyhaw dengan garis keturunan yang setara dengan kelas 4 tingkat Marsial Spirit, harus menjadi hamba manusia yang tidak signifikan. Bagaimana dia bisa menerima itu? Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan pernah setuju. Kamu tidak setuju. Naga ungu di udara melengking dan mengayunkan ekornya. Setelah ini, ekor yang luar biasa muncul dari celah dan mengayun ke bawah dengan kekuatan yang luar biasa. Bang! Bahkan dengan garis keturunan Suan Yue, sosoknya dipukul mundur dengan cepat oleh naga itu seolah-olah dia baru saja mengalami pukulan berat. Tapi, ekspresinya tetap sama, saat matanya memancarkan kedipan yang cemerlang. Jadi bagaimana jika Anda mencoba menekan saya dengan naga Anda? Itu tidak akan pernah menghancurkan tulang belulang Tuan Suan Yue. Bahkan jika itu berarti kematian, dia tidak akan pernah menerima. Melihat ini, mata naga ungu berkedip seperti rubah yang licik saat mengirimkan suaranya kepada Suan Yue, nak, patuh dan menjadi pelayannya selama 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun, aku akan menjadikanmu murid inti segera. Meski begitu, jika Anda tidak menerima tawaran itu, saya tidak punya pilihan selain bertanya kepada orang lain. Apakah tamu, inti, murid inti? Kemarahan dalam hati Suan Yue dan kengganannya untuk menyerah dan tulang belakang yang kuat tidak ada saat ini. Bahkan suaranya mulai tergagap. Tak perlu dikatakan bahwa status murid inti dari Kaisar Naga klan terlalu besar. Saat ini di seluruh klan Kaisar Naga, ada kurang dari 20 murid inti. Selain itu, hanya murid inti yang diizinkan untuk berkultivasi di taman 10 ribu binatang yang legendaris. Impian Suan Yue adalah menjadi murid inti dari klan Kaisar Naga dalam waktu 5 tahun. Jantungnya mulai berdetak kencang. Godaan ini terlalu banyak. Itu yang aku katakan. Jadi, apakah Anda setuju? Naga ungu itu menegakkan wajahnya. Kaf-kaf, yah, batuk-batuk. Suan Yue mengeluarkan batuk dan berjuang untuk beberapa saat sebelum dia mengepalkan giginya dan berkata, aku berjanji padamu. Hanya 2 tahun, saya, guru Suan Yue, dapat membungkuk dan tunduk atau dapat berdiri teguh saat diminta. Petik 2. Untuk menjadi murid inti. Upaya yang dia lakukan dan penghinaan yang dideritanya semua akan sia-sia. Sementara itu, kerumunan orang terdiam. Bukankah Suan Yue sangat marah sesaat yang lalu? Mengapa sikapnya berubah dalam sekejap mata? Semua orang. Naga ungu memindai kerumunan dan mengucapkan raungan gemuruh, mulai hari ini dan seterusnya. Kin Nan adalah murid dalam dari kaisar naga klan kami yang berada di Human Peak, dan Suan Yue akan menjadi pelayannya. Sedangkan untuk Anda semua, terus ambil bagian dalam persidangan. Saya tak sabar untuk melihat penampilan Anda. Setelah mengatakan ini, naga ungu melambaikan ekornya dan menghilang menjadi keretakan. Butuh binatang buas untuk mengumpulkan pikiran mereka. Surga saya, ini. Itu cukup mengejutkan. Manusia telah menjadi murid batin begitu saja. Petik 2. Dan Suan Yue telah menjadi pelayannya juga. Mengapa Suan Yue tidak marah? Seluruh dojo meledak ketika binatang buas saling berdiskusi. Di sisi lain, Kin Nan yang berdiri jauh merenung. Dia sudah menyaksikan amarah Suan Yue, sehingga tidak mungkin baginya untuk kompromis semudah itu. Kemungkinan besar bahwa kepala suku telah menjanjikannya sejumlah manfaat. Mengapa kepala itu melakukan itu? Apakah dia mencoba menanam mata-mata di sampingku untuk mengawasiku? Ada apa dengan kebisingan? Tutup F asteriskap. Petik 2. Suan Yue tiba-tiba meledak meraung sambil melepaskan penindasannya, menyebabkan binatang buas terdiam dengan wajah pucat. Huh. Suan Yue menderu dengan dingin sebelum melirik Kin Nan dengan ekspresi tegas, Ayo. Saya akan membawa Anda ke puncak manusia. Mengatakan ini, tanpa memandang Kin Nan lagi, dia melompat ke langit. Klan naga kaisar ini semakin menarik. Mata Kin Nan berkedip saat dia mengikuti Suan Yue. Tidak lama kemudian, insiden di Dojo diumumkan kepada seluruh kaisar naga klan seperti badai. Di mana Kin Nan ini berasal untuk memiliki skala terbalik dari naga pertempuran ungu emas kuno. Dia bahkan menjadi murid batiniah dengan itu. Petik 2. Haha, ini menyenangkan. Sudah ribuan tahun sejak kaisar naga klan kita memiliki murid manusia. Petik 2. Cek tak, kamu tidak dengar. Tuan muda suku Skyhawalves telah menjadi pelayan Kin Nan. Aku tidak mengerti, aku benar-benar tidak mengerti. Tak terhitung otoritas dan jenius dari kaisar naga klan yang terkejut, karena Kin Nan dan Suan Yue tiba-tiba terkenal di antara mereka. Selain itu, sebagai pembangkit tenaga di antara fraksi 2 bintang, klan naga kaisar adalah fokus utama dari faksi yang tak terhitung jumlahnya juga. Berita tentang klan naga kaisar yang melanggar aturan mereka dan merekrut seorang murid manusia berhasil menarik perhatian banyak orang. Nama Kin Nan tidak lagi bukan siapa-siapa, karena beberapa orang mulai diam-diam mencatat. Sementara itu, jauh di dalam pegunungan klan kaisar naga, di dalam ruang misterius. Tiga tokoh tiba secara berurutan. Orang di depannya adalah seorang pria parubaya dan berdiri di sampingnya adalah seorang pria tua dengan seorang bungkuk dan seorang gadis remaja yang tubuhnya memancarkan cahaya warna-warni. Jika para tetua dan murid kaisar naga klan melihat ini, hati mereka akan digerakkan dengan penuh semangat. Tiga orang ini tidak lain adalah tiga binatang marsial monark rilem dari klan naga kaisar. Ketua, apakah kita hanya meninggalkan Kin Nan sendirian? Pria dengan bungkuk berbicara pertama, jika Anda tidak berencana melakukan apa-apa, suku diabolikilin kami lebih dari senang untuk melatihnya. Suku Sky Fox sembilan ekor kami bersedia untuk memenuhi peran kami juga. Gadis remaja itu terkikik. Kin Nan seperti harta yang berharga di mata mereka. Kalian berdua. Petik dua. Pria parubaya itu dengan geram menunjuk jari-jarinya ke arah mereka dan dengan tenang berkata, kita tidak hanya akan membiarkannya, kita harus membiarkannya tumbuh sendiri, karena semuanya masih belum selesai. Masih banyak ketidakpastian. Petik dua. Ketidakpastian. Pria bungkuk itu bertanya. Mata pria parubaya itu berkedip ketika dia melanjutkan, dengan kata lain, jika dia benar-benar orangnya, mengapa kita harus begitu peduli? Dia pasti akan menimbulkan kekacauan besar di sini di benua tengah sendirian. Yang perlu kita lakukan, adalah menunggu. Pria bungkuk dan gadis remaja menjadi diam. Namun, ketiga pasang mata masing-masing memancarkan kedipan yang mengejutkan dalam gelap. Bab 810 Marsial Monarch Suttering Heaven. Tidak lama kemudian, ketiganya tiba di kaki Human Peak. Ini puncak manusia. Ada 58 gunung di klan Kaisar Naga. 30 dari mereka diberikan kepada 30 suku buas teratas. Sebagai contoh, suku kita Skyhow Wolfes memiliki Skyhow Wolfes Peak kita sendiri, dan hanya akan merekrut Skyhow Wolfes sebagai murid. Gunung yang tersisa diberikan kepada seluruh suku, dan untuk tujuan utilitas seperti perdagangan. Petik dua. Suan Yue meluruskan wajahnya dan berbicara dengan sedikit bangga. Qin Nan mengangguk saat ia mulai mendapatkan pemahaman dasar tentang klan Kaisar Naga. Faktanya, dalam hal-hal seperti aturan dan metode budidaya, Del. Meskipun merupakan pusat kekuatan di antara fraksi dua bintang di benua tengah, mereka sangat mirip dengan kerajaan kuno yang membara langit, daerah Suci Kinglong, atau Sekte Roh Mistik. Yang sedang dikatakan, klan Naga Kaisar memiliki ruang mandiri yang dikenal sebagai 10 ribu taman buas, khusus untuk binatang buas Namun, hanya murid inti yang diizinkan masuk. Mata Suan Yue menyala dengan penuh semangat saat mengatakan ini. Dia rajin menjelaskan semua hal ini kepada Qin Nan untuk menjadi murid inti dan memasuki Tentousan Beast Garden. Kalau tidak, jika kepala sekolah entah bagaimana tahu bahwa dia tidak berperilaku sebagai pelayan dan memutuskan untuk tidak menjadikannya murid inti, bukankah itu akan menjadi kerugian besar baginya? Qin Nan menggelengkan kepalanya, tanpa menunjukkan minat. Taman 10 ribu binatang, nama itu sudah menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang cocok untuk binatang buas. Ceritakan lebih banyak tentang puncak manusia ini. Petik 2 Mata Qin Nan berkedip karena heran. Dia telah melihat sekilas dengan mata kirinya dan menyadari bahwa seluruh gunung itu dienkapsulasi oleh formasi besar, yang begitu kuat sehingga bahkan mata kirinya gagal untuk mengintip melalui itu. Budidaya yang membentuk formasi kemungkinan besar mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Huh, jika kamu bertanya pada orang lain, mereka mungkin tidak akan tahu. Namun, sebagai tuan muda suku Skyhawolfes, saya memiliki beberapa wawasan tentang puncak manusia ini. Suan Yue dengan bangga mengatakan, ribuan tahun yang lalu, klan Naga Kaisar juga terbuka untuk manusia, tetapi karena hal tertentu yang terjadi, klan Naga Kaisar tidak lagi ingin merekrut murid manusia manapun. Ini karena otoritas besar telah keluar dari puncak manusia pada hari yang menang dalam kontes horoskop Monarch dan menjadi Monarch bela diri. Namanya adalah Marsial Monarch Heaven Suttering. Petik 2 Raja Marsial yang menghancurkan surga. Kin Nan tertegun. Jika itu Marsial Monarch lain, dia mungkin tidak tahu apa-apa. Namun, dia sangat akrab dengan Raja Beladiri yang menghancurkan surga ini. 300 tahun yang lalu, lengan kanan dewa pertempuran surgawi telah menemukan Raja Beladiri yang menghancurkan surga. Dengan demikian, ia telah mengorbankan daging dan kultivasinya, dan menggunakan kesengsaraan dari alam Beladiri untuk menyempurnakan Sabre yang menghancurkan surga. Betul, dia adalah orang yang sama yang memperhalus Sabre yang menghancurkan surga 300 tahun yang lalu. Petik 2 Suan Yue tiba-tiba teringat sesuatu, sebelum matanya dipenuhi dengan kemarahan, seribu tahun yang lalu, ketika Marsial Monarch Suttering mencapai Rilem Marsial Monarch, ia kembali ke Kaisar Naga Klan, mengeluarkan darah lebih dari 10 binatang buas yang berbeda. Suku, dan mengambil sejumlah besar bahan dari Tentosan Beast Garden untuk menyempurnakan artefak langka yang efektif melawan binatang buas. Ketika Rilem Marsial Monarch binatang mengetahui hal ini, mereka marah dan segera mengusir Marsial Monarch Suttering Heaven bersama dengan sisa manusia. Artefak langka yang efektif melawan binatang buas. Bibir Kin Nan memutar. Seperti yang diharapkan dari Marsial Monarch yang tiada taranya, untuk berani melakukan hal seperti itu pada klan Naga Kaisar yang dikelilingi oleh binatang buas. Tidak heran Kaisar Naga Klan memutuskan untuk tidak merekrut manusia sejak saat itu. Namun, sekarang seluruh Human Peak adalah milik kita, kita pasti akan menemukan banyak sumber daya di sini. Suan Yue tiba-tiba tertawa. Ini kemungkinan besar satu-satunya manfaat yang akan didapatnya dengan mengikuti Kin Nan. Biasanya, setiap puncak akan memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya, sehingga sumber daya dialokasikan secara merata, artinya setiap murid hanya akan menerima persediaan yang terbatas. Di sisi lain, ketiganya adalah satu-satunya di seluruh Human Peak. Bahkan jika sumber dayanya kurang dari pegunungan lainnya, itu pasti cukup untuk mereka bertiga. Ini juga alasan mengapa banyak jenius manusia mencoba semua yang mereka bisa untuk bergabung dengan Kaisar Naga Klan, karena mereka berencana untuk mengambil alih puncak manusia. Sayang sekali, puncak manusia ini pasti telah dicari oleh Monster Realm Martial Monarch dari sebelumnya, sehingga kemungkinan besar mereka telah mengambil semua barang dari Martial Monarch mancur surga. Kin Nan mendesah dalam hatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa dia sangat tertarik pada artefak langka yang Martial Heaven Satring Martial telah berencana untuk disempurnakan. Ayo pergi ke dalam. Tanpa basa-basi lagi, Kin Nan memimpin mereka ke pintu masuk. Formasi besar dengan aura yang kuat mengambang di pintu masuk. Itu tidak mungkin bahkan untuk binatang rilem Martial Progenitor Puncak untuk menembus dengan kekuatan kasar. Kin Nan mengambil lencana dan memasukkannya ke dalam formasi untuk diberikan akses. Ini. Begitu dia memasuki tempat itu, matanya berkedip karena heran. Dia hanya bisa melihat struktur besar dikelilingi oleh tanaman. Aliran emas ki bisa terlihat mengambang di udara dengan bentuk seperti naga yang menyeratkan betapa berlimpahnya pasokan ki di sini. Ketiganya hampir berpikir bahwa mereka telah memasuki lautan ki. Elixir Hall, Ruang Pil, Balai Seni Beladiri, Balai Budidaya, Aula Keterampilan Beladiri, Forage Hall, Kin Nan melihat sekilas tempat itu dengan mata kirinya, menyebabkan keheranan di matanya menjadi lebih tebal. Aula dibiarkan dalam kondisi sempurna. Dengan kata lain, Ramuan, Pil, Seni Beladiri, Del. Dibiarkan tak tersentuh. Dan tempat itu jauh di dalam gunung. Kin Nan menarik napas dalam-dalam. Dia bisa merasakan kehadiran kekuatan yang menakutkan namun murni jauh di dalam pegunungan yang mendukung gunung, mirip dengan Vena Naga. Ku rasa aku beruntung kali ini. Kin Nan tidak bisa membantu tetapi merasa bersemangat. Tampaknya dia telah menemukan tanah kultifasinya sendiri entah dari mana dengan bergabung dengan klan Naga Kaisar. Itu yang dia butuhkan. Apa yang di bumi? Suan Yue tidak bisa membantu tetapi berseru, sementara Mumu memasang ekspresi kosong, seolah-olah dia sedang bermimpi. Kulit, kulit. Anjing-anjing dan tikus keberuntungan surgawi keluar dari tubuh Kin Nan dan memeriksa sekeliling mereka dengan gembira. Mem, Heavenly Fortune Mouse, Heavenly Fortune Hounds, Suan Yue tertegun melihat anjing dan tikus itu. Apa itu? Anda belum pernah melihat Heavenly Fortune Hound? Yellow mengangkat hidungnya dan melirik Suan Yue dengan jijik, Dengarkan, mulai hari ini dan seterusnya. Seorang pelayan seperti Anda harus memanggil saya Brother Yellow. Dan aku, Saudara Blackie. The Heavenly Fortune Mouse bahkan lebih mencemoh. You sold call me master. Dia mengangkat kepalanya dan mencicit, seolah-olah mencoba mengatakan, kamu harus memanggilku Tuan. Kalian tiga potong sampah. Berani-beraninya kau memperlakukanku seperti itu. Suan Yue langsung menjadi marah melihat ini dan benar-benar melepaskan penindasan serigala Skyhow. Namun, anjing dan tikus tetap tidak terpengaruh. Tampaknya aura Suan Yue tidak berpengaruh pada mereka. Kin Nan menggelengkan kepalanya memandang mereka, sebelum dia berbalik ke Mumu dan dengan tenang berkata, ini adalah puncak manusia, Anda harus menemukan berbagai lahan budidaya di dalam balai budidaya. Silakan dan coba. Petik 2. Mumu tertegun, sebelum dia menggigit bibirnya dan mengangguk. Dia dengan cepat melanjutkan ketujuannya. Adapun Kin Nan, ia segera memulai pencarian inci demi inci. Jelas, dia belum menyerah. Bukankah Marsial-Marsial Heaven Satring meninggalkan sesuatu di sini di Human Peak? Bab 811 lokasi Dewa Pertempuran Surgawi. Tidak ada apa-apa di sini. Petik 2. Kin Nan kembali ke tempat semula. Meskipun mengharapkan ini, matanya masih dipenuhi dengan kekecewaan. Sementara itu, Suan Yue benar-benar mengamuk kedua anjing dan satu tikus. Tiga itu terlalu kejam dengan kata-kata mereka, dan penindasan dan kultivasinya tidak berpengaruh pada mereka. Suan Yue yang kemarahannya belum menghilang mengucapkan tawa hampa, berhentilah memikirkan hal-hal yang tidak berguna, bahkan jika ada harta, mereka kemungkinan besar diambil. Anda harus menggunakan waktu Anda untuk meningkatkan kultivasi Anda, karena kami akan mengambil bagian dalam uji coba peringkat raja dalam waktu satu bulan. Uji coba peringkat monark. Kin Nan kaget. Betul, vaksi dua bintang dan tiga bintang di benua tengah hanya akan merekrut murid baru setiap tahun. Oleh karena itu, jika rekrut baru berencana untuk memasuki peringkat raja untuk kesempatan untuk bersaing dalam kontes horoskop monarki, kita harus mengikuti persidangan. Suan Yue menambahkan, Saya melihat. Kin Nan mengangguk. Aku akan pergi untuk berkultivasi. Tanpa melirik Kin Nan, dia mengatakan kata-kata dan pergi. Dia bertujuan untuk mendapatkan peringkat yang bagus di pengadilan Monark Ranking. Peringkat yang lebih tinggi berarti manfaat yang lebih besar. Kin Nan melihat sekeliling dan melihat dua Heavenly Fortune Hounds, Heavenly Fortune Mouse, dan Mu Mu mulai mencari di sekitar Human Peak atau menemukan tempat untuk berkultivasi. Kin Nan menarik nafas dalam-dalam, dan tanpa merenungkan lebih lanjut, dia pergi ke sebuah batu besar jauh di dalam hutan dan duduk di atasnya dengan mata tertutup. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dalam-dalam dan membuka matanya. Perjalanan ke klan Naga Kaisar ini membuatnya bisa belajar banyak. Amarsial Spirit Kelastian Peringkat tidak ada yang signifikan di sini di benua tengah. Dalam kasus Kaisar Naga Klan, ia dapat menemukan Suan Yue dan Baiyang yang memiliki garis keturunan yang setara dengan kelas 4 Marsial Spirit Peringkat Tian pada percobaan rekrutmen belaka, belum lagi kelas 2 Tian lainnya. Dan binatang kelas 1 Tian kelas 1. Jika dia memasukkan murid saat ini dari Kaisar Naga Klan, berapa banyak jenius yang akan dia temukan. Selain itu, ini hanya di Dragon Emperor Klan. Masih ada beberapa lusin fraksi 2 bintang dan ratusan fraksi 3 bintang. Jika semua ini ditambahkan bersama-sama, berapa banyak Marsial Spirit Peringkat Tian yang bisa dia temukan. Totalnya tidak terbayangkan. Memberikan skala terbalik kepada kepala telah membuatku menjadi murid dalam Klan Kaisar Naga. Saya belum benar-benar melakukan banyak hal di sini di benua tengah. Prioritas saya untuk saat ini adalah Kinnan tidak menunjukkan tanda sedang berkecil hati. Sebaliknya, matanya berkilauan karena kegembiraan. Meskipun pangkat roh Martialnya masih terlalu lemah, itu hanya awal. Roh Pertempuran Divine Peringkat Pertama Kelastian masih bisa naik peringkat. Sebelum ketika roh Pertempuran Surgawi masih berada di peringkat huang, perlu pil untuk naik peringkat, yang berubah menjadi batu utama ketika mencapai peringkat di. Sekarang karena peringkat Tian, apa yang mungkin perlu untuk peringkat? Kinnan mengerutkan kening. Pertanyaan ini selalu membuatnya pusing. Namun, satu hal yang dia yakini adalah bahwa pil dan batu utama cukup umum di distrik yang lebih rendah dan benua timur. Mereka berdua adalah sesuatu yang berharga bagi para pembudidaya. Oleh karena itu, hal yang dibutuhkan untuk naik peringkat setelah mencapai peringkat Tian harus menjadi sesuatu yang serupa juga. Tunggu sebentar. Sosok Kinnan bergetar hebat tiba-tiba. Dia lupa sesuatu yang sangat penting. Meminum pil atau batu utama bukan satu-satunya cara bagi roh Pertempuran Surgawi untuk naik peringkat. Dia juga bisa memperbaiki bagian tubuh Dewa Pertempuran Surgawi. Begitu dia memperbaiki bagian tubuh, roh Pertempuran Surgawinya juga akan naik level. Aku hampir lupa gulungan yang diberikan lengan kanan kepada aku. Dia mengatakan kepada saya untuk membukanya di Benua Tengah. Petik 2. Bibir Kinnan melengkung ke atas saat ia mengeluarkan gulungan itu. Menurut lengan kanan, lokasi bagian tubuh yang tersisa dari Dewa Pertempuran Surgawi dicatat dalam gulungan. Tanpa ragu, Kinnan dimasukkan di fine sense-nya ke dalam gulungan. Mem, apa ini? Kinnan mengerutkan kening. Ada formasi berbagai ukuran dalam gulungan yang ditumpuk bersama seperti dinding, menghalangi rasa surgawinya. Mengapa itu disegel oleh banyak formasi ini? Istirahat. Kinnan menenangkan pikirannya dan mulai membuka segelnya. Waktu berlalu secara bertahap. Ini yang terakhir. Setelah periode itu diperlukan tiga batang dupa untuk membakar, Kinnan melirik formasi terakhir dan membukanya. Namun, pada saat itu, sebuah fenomena langka terjadi. Suara mendesing. Sebuah kekuatan yang tak terlukiskan melompat ke langit seperti meteor yang cemerlang dan dibebankan kepikiran Kinnan. Apa yang baru saja terjadi? Kinnan tercengang dan segera melihat divine sensenya. Dia hanya bisa melihat cahaya putih baru di benaknya. Bang! Cahaya putih tiba-tiba meledak. Sebelum Kinnan bisa bereaksi, dia pingsan oleh ledakan kuat. Setelah beberapa waktu, Kinnan perlahan bangun. Namun, ketika dia akhirnya membuka matanya, lingkungannya telah berubah. Dia dalam kegelapan total. Tubuhnya juga menjadi ilusi. Seolah-olah jiwanya telah diseret keluar dari tubuhnya oleh kekuatan misterius dan menempatkannya jauh di dalam keretakan. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kinnan tercengang. Bukankah gulungan itu akan memberitahunya di mana ia bisa menemukan bagian tubuh dewa pertempuran surgawi? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Mem, apakah itu? Kinnan tiba-tiba melihat sesuatu di depan dalam kegelapan. Dia memfokuskan penglihatannya dan bisa melihat lebih jelas. Itu sebuah pintu. Pintunya sangat besar, mengjulang ke langit, menembus surga dan bumi serta celahnya. Itu tak terbatas seperti kegelapan. Kehadiran Kinnan di depan pintu seperti partikel debu atau semut. Tiba-tiba, api dinyalakan di tengah pintu, yang membakar lapisan-lapisannya, mengungkapkan semua yang ada di belakangnya. Mem, wajah Kinnan menjadi pucat. Entah kenapa, dia tiba-tiba merasa seperti tercekik. Ketika setengah dari pintu terbakar menjadi abu, dia akhirnya bisa melihat semuanya di belakangnya. Pada saat ini, dia melihat sesuatu yang dia tidak pernah bisa lupakan selama sisa hidupnya. Dalam celah yang tak terbatas, di dalam pintu misterius. Tubuh kuno, megah, besar duduk diam-diam dengan kaki bersilah. Aura yang dipancarkannya telah melampaui surga dan bumi, melampaui semua ciptaan, menyebabkan segalanya redup di depannya. Namun, tubuhnya juga cukup menyeramkan. Itu tidak memiliki mata kiri, atau lengan. Tiba-tiba, mata kanannya yang tertutup rapat terbuka ketika menyadari sesuatu. Suara mendesing. Kegelapan langsung digantikan oleh cahaya. Setelah ini, sebuah suara kuno meledak. Tuanku, aku menunggumu di sini. Menunggu kamu untuk menghancurkan gerbang selatan surga. Untuk bergabung dengan saya sekali lagi. Bab 812 Gerbang Selatan Surga. Setelah kata-kata itu diucapkan, seluruh ruang menghilang. Kin Nan akan kembali ke tubuhnya. Seolah tidak ada yang benar-benar terjadi. Namun, mata Kin Nan mulai bergetar sementara tubuhnya gemetar kuat. Dia mengalami kejutan luar biasa. Tanpa diragukan lagi, tubuh kuno tanpa mata kiri dan dua lengan yang memancarkan aura yang akrab mengatakan kepada Kin Nan bahwa itu adalah tubuh dewa pertempuran surgawi. Selanjutnya, dilihat dari mata kiri yang hilang dan dua lengan, tubuh itu terdiri dari bagian tubuh yang tersisa. Dengan kata lain, jika dia memperbaiki bagian tubuh yang tersisa, apakah itu berarti dia akan bergabung dengan daging dewa pertempuran surgawi? Kin Nan butuh beberapa waktu untuk mengumpulkan pikirannya. Saat dia pulih, dia menarik nafas dalam-dalam. Dia sudah sejauh ini hanya dengan bergabung dengan mata kiri dan dua lengan. Jika dia bergabung dengan bagian tubuh yang tersisa, seberapa kuat roh bela diri dan kultifasinya? Itu benar-benar di luar imajinasinya. Dia benar-benar akan menjadi dewa pertempuran dewa sejati ketika saatnya tiba. Benar-benar menjadi penerus dewa perang surgawi. Seberapa kuat dewa pertempuran surgawi di masa lalu? Tidak ada yang bisa memberitahunya jawaban di seluruh benua Changlan. Tenang. Aku harus tenang. 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 Kin Nan tiba-tiba pulih dan segera menarik pikirannya. Perubahan emosinya terlalu cepat. Satu jam kemudian, Kin Nan akhirnya menenangkan emosinya. Siapa yang mengira bahwa gulungan yang diberikan lengan kanan akan membawaku ke bagian tubuh yang tersisa secara keseluruhan? Kin Nan berseru. Dia awalnya berpikir bahwa bagian-bagian tubuh tersebar di mana-mana, jadi dia perlu menemukan masing-masing secara terpisah. Ngomong-ngomong. Kin Nan mengerutkan kening, gerbang selatan surga itu disebutkan, di mana itu? Tak perlu dikatakan lagi bahwa bergabung dengan bagian tubuh dewa pertempuran surgawi bukanlah tugas yang mudah. Kin Nan ingat bahwa dia telah melihat pintu kuno di ruang misterius, yang bagian tubuh dewa pertempuran dewa yang tersisa berada di belakang. Kemungkinan besar gerbang selatan surga yang harus dihancurkan agar dia bergabung dengan daging dewa pertempuran surgawi. Aku akan bertanya pada Suan Yue tentang itu. Kin Nan tidak tahu apa-apa tentang gerbang selatan surga, tapi Suan Yue yang adalah tuan muda suku Skyhaw Wolfes mungkin tahu tentang hal itu. Dia segera melanjutkan kebala ibu didaya. Di dalam aula, Heavenly Fortune Hounds dan Heavenly Fortune Hounds sedang berkultivasi di daerah misterius yang disebut Illusionary Heart Town, sementara Mumu telah memasuki Depthus of Misery Marsial Path. Di sisi lain, Suan Yue telah memasuki Kamar Kekuatan Iblis. Suan Yue, keluar sekaligus. Kin Nan tiba di pintu masuk area misterius dan membentak sementara mata kirinya memancarkan cahaya yang cemerlang. F asterisk kami. Sosok Suan Yue muncul di pintu masuk ketika dia menatap Kin Nan dan berteriak, tidak bisakah kamu melihat bahwa Tuan Suan Yue sedang berkultivasi. Kin Nan, Anda berani menyusahkan saya saat ini, apakah Anda benar-benar berpikir saya adalah pelayan Anda? Kamu pikir kamu siapa? Cukup. Mata Kin Nan memancarkan tatapan sedingin es ketika aura yang luar biasa dipancarkan dari sosoknya. Suara Suan Yue terhenti. Untuk beberapa alasan, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa dia harus mematuhi orang di depannya. Orang ini bisa membuatku merasa terintimidasi ketika dia marah. Suan Yue mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Saya hanya ingin bertanya apakah Anda pernah mendengar tentang gerbang langit selatan. Kin Nan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan penuh harap di matanya. Gerbang Selatan Surga Ekspresi Suan Yue menjadi gelap ketika dia melambaikan tangannya dan berkata, semua orang di benua tengah harus mengetahuinya. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang wilayah setengah dewa. Di antara tiga vaksi di wilayah setengah dewa, Tanah Suci Langit Selatan dianggap sebagai vaksi terkuat. Dikatakan bahwa di bagian terdalam Tanah Suci Langit Selatan berdiri sebuah pintu yang disebut Gerbang Langit Selatan. Petik 2 Di dalam Tanah Suci South Heaven Kin Nan kaget. Suan Yue mengangguk Sambil melanjutkan, menurut rumor, gerbang adalah jalan yang menghubungkan benua Chang Lan dan sembilan surga yang legendaris. Saya tidak tahu apakah itu benar. Namun, karena gerbang itu misterius dan memiliki kekuatan yang luar biasa, itu diperlakukan sebagai harta paling berharga dari Tanah Suci Surga Selatan. Petik 2 Ngomong-ngomong soal Suan Yue tiba-tiba memikirkan sesuatu saat dia berkata, ada rumor lain. Dikatakan bahwa Gerbang Langit Selatan menyembunyikan rahasia yang tak terbayangkan. Mereka yang mempelajari rahasianya akan dapat meninggalkan benua Chang Lan dan menuju ke sembilan surga, mencapai kultivasi yang lebih besar dari alam Dewa Beladiri. Suatu kali, sekitar 3.000 tahun yang lalu, Dewa Perang dan Tiga Raja Marsial Puncak telah bekerja sama untuk menyerang Tanah Suci Langit Selatan untuk menghancurkan Gerbang Langit Selatan, tetapi pada akhirnya mereka gagal. Petik 2 Dewa Beladiri dan Tiga Puncak Raja Beladiri dikalahkan. Kin Nan tercengang. Itu tidak pernah mengejutkan. South Heaven Sacred Ground dapat dianggap sebagai vaksi terkuat dari benua Chang Lan. Setidaknya ada dua ahli Rilem Marsial Gat yang menjaganya. Selain itu, apakah Anda pikir ada yang bisa menghancurkan Gerbang Selatan Surga? Suan Yue melirik Kin Nan dengan senyum mengejek. Hah! Apakah Anda serius berpikir bahwa Anda dapat menghancurkan Gerbang Selatan Surga dan mendapatkan rahasianya? Terima kasih untuk informasi. Sampai jumpa. Kin Nan mengumpulkan pikirannya dan membawa tinjunya sebelum meninggalkan tempat itu dengan tendangan. Apakah orang ini gila? Suan Yue memasang ekspresi kosong. Apakah dia serius mengganggu kultivasinya dan pergi setelah mengajukan beberapa pertanyaan? Suan Yue bergumam pada dirinya sendiri sebelum kembali ke daerah misterius untuk berkultivasi. Tak perlu dikatakan bahwa dia tidak pernah berharap bahwa dia akan menyaksikan pemandangan yang tak terlupakan suatu hari. Setelah meninggalkan Balai Budidaya, Kin Nan kembali ke hutan dan duduk di atas batu besar. Dia menghela nafas dan merasakan tubuhnya menjadi lebih berat. Seperti yang kupikirkan, tidak mudah untuk mengklaim bagian tubuh yang lain. Petik 2 Kin Nan tersenyum masam. Tanah suci South Heaven. Fraksi teratas benua Changlan. Dan gerbang selatan surga terletak jauh di dalamnya. Selain dijaga oleh setidaknya dua Dewa Beladiri dan Raja Beladiri yang tak terhitung jumlahnya, gerbang selatan surga itu sendiri adalah keberadaan yang misterius. Bahkan dengan Dewa Beladiri dan tiga Raja Beladiri bergabung, mereka telah gagal untuk mematahkannya. Bagaimana dengan dia? Dia saat ini hanyalah Marsial Suci penentang hukum, bahkan bukan Marsial Progenitor. Dia bahkan tidak memiliki hak untuk menjadi murid Tanah Suci Langit Selatan. Rasanya seperti seseorang meminta seekor semut untuk mengalahkan seekor titan sebelumnya dengan tinjunya yang telanjang. Apakah itu mungkin? Engah. Kin Nan tiba-tiba membuka mulutnya dan meludah ke tanah. Dia berdiri dan mengeluarkan aura angkuh dari tubuhnya. Roh pertempuran surgawi adalah pertemuan keberuntungan terbaik yang pernah diberikan kepadanya, dan dia akhirnya tahu lokasi bagian tubuh yang lain. Bagaimana dia bisa menyerah sekarang? Dia harus mengambilnya. Apakah kultifasinya tidak cukup kuat? Dia perlahan bisa menjadi lebih kuat. Dia masih muda, dia punya banyak waktu. Apakah roh martialnya tidak cukup kuat? Dia bisa meningkatkan pangkatnya. Dia bahkan bisa meningkatkannya menjadi Marsial Spirit peringkat 10 Tian. Mungkin mustahil bagi orang lain, tetapi itu bukan masalahnya. Tanah Suci South Heaven. Gerbang Selatan Surga. Aku pasti akan menghancurkanmu berkeping-keping suatu hari. Kin Nan mengepalkan tangannya dengan erat, sementara matanya menjadi berapi-api. Bab 813 Venanaga 6 Roh. Niat pertempuran di hutan perlahan tersebar. Kin Nan akhirnya menenangkan emosinya. Menghancurkan Gerbang Selatan Surga adalah prioritas saya di sini di benua tengah, tapi saya saat ini masih orang yang tidak signifikan. Kin Nan menganalisis dan bergumam, meskipun saya harus fokus pada mencari cara untuk meningkatkan peringkat roh pertempuran surgawi, lalu kultivasi saya. Yang sedang berkata, Kin Nan jelas dipahami. Dia perlu mengandalkan keberuntungannya untuk menemukan cara untuk meningkatkan peringkat roh pertempuran surgawi, yang akan terjadi ketika saatnya tiba. Oleh karena itu, lebih baik baginya untuk menghabiskan waktunya untuk berkultivasi untuk saat ini. Berbicara tentang kultivasi, sepertinya area misterius yang disediakan balai kultivasi cukup berguna dan bermanfaat jika aku berkultivasi di sana. Namun, itu tentu saja tidak sebagus benda di dalam gunung. Mata kiri Kin Nan berkedip saat dia melirik ke bawah. Benda di dalam gunung itu kemungkinan besar adalah pembuluh darah naga yang menopang seluruh gunung. Dengan kekuatan rilem marsial progenitor layar kedua saya, mungkin saya tidak perlu takut. Petik 2. Kin Nan merenung sejenak, sebelum dia segera berlari ke gunung tanpa ragu-ragu. Sementara itu, di kamar kekuatan iblis di balai budidaya. Orang ini. Petik 2. Mata Suan Yue tiba-tiba terbuka dengan jijik, apakah dia benar-benar berpikir pembuluh darah naga di dalam gunung itu biasa. Jika demikian, mengapa saya berkultivasi di sini? Huh, benda itu mungkin akan memberinya pelajaran. Petik 2. Mengatakan ini, dia menutup matanya sekali lagi. Sementara itu, di dalam gunung. Begitu Kin Nan masuk, dia bisa merasakan kehadiran Ki yang melimpah di sekitarnya. Selain itu, Ki sangat luar biasa, karena mengandung enam sumber kehendak yang berbeda. Ini adalah. Kin Nan terkejut melihat sekilas. Dia bisa melihat seratus naga besar panjang Zhang beristirahat di depannya dengan aura mengerikan. Tidak seperti urat naga lainnya, yang ini memiliki enam kepala naga, masing-masing dengan penampilan ilusi. Mungkinkah ini Fein Naga Namroh yang legendaris? Kin Nan segera mengumpulkan pikirannya. Fein Naga adalah produk alami langka dari surga dan bumi, dan mereka diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Fein Naga Namroh ini sangat langka dan berharga. Tidak hanya memiliki persediaan Ki yang tak ada habisnya, itu juga mengandung Wheel of Six Dragons, yang akan memberikan manfaat luar biasa bagi pembudidaya yang memperbaikinya. Selain itu, setelah enam Spirited Dragon Fein terwujud, itu akan berubah menjadi enam naga yang melonjak ke langit dengan kekuatan yang tangguh. Meskipun enam Spirited Dragon Fein belum matang, kekuatannya benar-benar menakutkan, karena itu setara dengan kekuatan gabungan dari enam nenek moyang marsial lapisan kedua. Seorang manusia. Pada saat itu, keenam kepala naga terbangun ketika mereka membuka mata mereka. Suara mendesing. Aura yang tangguh dilepaskan, menyebabkan jubah hitam Kin Nan mengepakkannya dengan liar. Salam, Senior. Petik dua. Kin Nan menyatukan tinjunya dengan tenang, aku murid batin baru dari Kaisar Naga Klan, namaku Kin Nan. Saya di sini untuk meminta bantuan senior, sehingga saya dapat meningkatkan kultivasi saya. Namun, dia terganggu sebelum dia bisa menyelesaikannya. Kenam kepala naga berbicara bersamaan dengan suara gemuruh, siapa yang mengira bahwa setelah ribuan tahun, Kaisar Naga Klan akhirnya memutuskan untuk merekrut murid manusia sekali lagi. Namun, jika Anda berencana untuk meminta bantuan kepada saya, Anda mengalahkan saya, atau menjadi pemimpin puncak manusia puncak dan sesepuh dari Klan Kaisar Naga. Jika tidak, simpan napas Anda. Kenam kepala naga itu terlihat bangga. Meskipun puncak manusia telah jatuh, dan budidayanya tidak sekuat dulu. Kebanggaannya masih tersisa. Tidak semua orang bisa dengan mudah mendapatkan bantuannya. Kalahkan kamu, huh, maafkan saya kalau begitu. Petik 2. Kinnan menyipitkan mata saat niat pertempuran keluar dari tubuhnya. Meskipun Vena Naga Namro adalah lawan yang tangguh, itu tidak berarti dia tidak punya harapan sama sekali. Bang! Tanpa basa-basi lagi, Kinnan menginjak kakinya dan melemparkan pukulan ke enam spirited dragon vein dengan tangan kirinya. Tinju Dewa Pertempuran Surgawi. Marsial Sekret Devling hukum hanya berani untuk menantangku. Mata ke enam kepala naga itu berkedip dengan heran. Segera memeriksa budidaya Kinnan ketika ia mulai menyerang. Betapa tidak sopan. Kenam kepala naga berdenyut dan membuka mulut mereka, menyebabkan Ki di sekitarnya menjadi gelisah dan berkumpul di mulut mereka, membentuk enam sinar cahaya. Satu langkah. Dengan kekuatan luar biasa. Perisai lengan kiri. Kinnan terkejut dan segera mengangkat lengan kirinya sebagai perisai. Bang! Sosok Kinnan langsung dikirim terbang, tetapi pada saat berikutnya, itu melompat ke langit saat aura yang lebih kuat dilepaskan dari tubuhnya. Bentuk pertama dewa pertempuran dewa, prajurit tak tertandingi. Mem, dia tidak terluka. Mata ke enam kepala naga itu dipenuhi dengan kejutan. Bahkan nenek moyang-nenek moyang lapisan pertama tidak akan bisa menahan serangannya. Kemudian terdengar raungan kegembiraan, anak yang baik, mengesankan. Jika Anda mampu menahan tiga gerakan saya, saya akan membantu Anda dalam kultifasi Anda. Six Dragons Dischen Mystical Petik 2 Kenam kepala naga itu mengucapkan raungan peledakan. Ki yang tak terhitung jumlahnya terakumulasi, yang membentuk enam figur ilusi yang entah bagaimana menyerupai garis besar naga. Setiap sosok memiliki kekuatan yang mengejutkan, tidak lebih lemah dari marsial progenitor lapisan pertama. Setelah ini, kenam tokoh bergerak dan menyerang Kin Nan. Mata kiri dewa pertempuran surgawi. Kin Nan mendengus ketika sosoknya melambai di antara angka-angka dan menghindari serangan dengan kecepatan kilat. Mem, sungguh teknik mata yang kuat. Sepertinya aku harus lebih serius dengan seranganku. Selain merasa lebih kaget, kenam kepala naga itu sangat bersemangat, karena menyatukan cakarnya untuk melakukan segel tangan kuno. Sekarang, mata Kin Nan memancarkan cahaya mengejutkan, sabar menghancurkan surga. Bang! Lengan kanannya tiba-tiba meledak menjadi titik-titik lampu yang tak terhitung jumlahnya, sebelum membentuk pedang kuno. Kin Nan meraih pedang dan segera berlari melewati enam tokoh ilusi, sebelum turun seperti jenderal kuno, menebas enam kepala naga dengan aura yang luar biasa. Bukankah ini? Kenam kepala naga itu tertegun melihat pedang itu. Tunggu sebentar. Bukankah ini pedang? Tunggu. Kenam kepala naga itu tiba-tiba berteriak. Mem! Sosok Kin Nan terhenti saat dia mengerutkan kening. Pedangmu, apakah itu disebut sabar yang menghancurkan surga? Kenam kepala naga menatap pedang di tangan Kin Nan sementara suara mereka mulai bergetar. Sementara itu, di kamar kekuatan iblis. Hah! Mata Suan Yue terbuka saat dia mengenakan ekspresi terkejut. Mengapa aura mengejutkan dari gunung tiba-tiba menghilang? Aku perlu melihatnya. Suan Yue segera bangkit dari tanah dan langsung menuju ke gunung. Jika sesuatu terjadi pada Kin Nan, dia pasti akan kehilangan kesempatan untuk menjadi murid inti. Bab 814 Fenomena Langkah Senior tahu pedang ini. Kin Nan tanpa sadar bertanya, sebelum dia segera mengumpulkan pikirannya. Ini puncak manusia. Tempat di mana Marsial Monarch Satrim muncul dari. Aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Enam kepala naga menatap pedang dan berbicara, 300 tahun yang lalu, ketika Raja Beladiri yang menghancurkan surga memperhalus pedang itu, aku masih di sini di puncak manusia, jadi aku belum pernah melihatnya dengan mataku sendiri. Namun, aku tidak akan pernah melupakan aura yang dipancarkan oleh pedang. Petik 2 Mengatakan ini, matanya berkedip dengan tampilan yang rumit. Ribuan tahun yang lalu, ketika Raja Beladiri yang menghancurkan surga datang ke tempat kejadian di puncak manusia, betapa luar biasanya dia. Bahkan binatang buas kaisar naga klan tidak memiliki peluang melawannya. Sayang sekali, 300 tahun yang lalu, Marsial Monarch Heaven Satrim mengorbankan hidupnya untuk memperbaiki pedang ini. Nak, apakah Anda pernah mendengar tentang harta karun yang menghancurkan surga? Sesaat kemudian, kenam kepala naga pulih dan bertanya. Sabar menghancurkan surga, mata Kin Nan berkilauan, apakah Raja Beladiri yang menghancurkan surga meninggalkan sesuatu? Tentu saja, mengapa Marsial-Marsial Heaven Satring, yang begitu dekat untuk mencapai rilem Marsial God, tidak meninggalkan apapun sebelum kematiannya? Yang sedang berkata, saya tidak tahu di mana itu sekarang. Namun, karena Anda memiliki sabar penghancur langit, nasib Anda sangat terkait dengan Raja Beladiri penghancur surga. Enam kepala naga berkata dengan nada serius, saya berharap bahwa suatu hari, Anda akan mengklaim harta karun yang menghancurkan surga, dan hidup dalam warisan Marsial Monarch Heaven Satring. Jika ada sesuatu seperti itu, aku pasti akan menemukannya. Jangan khawatir senior, aku tidak akan pernah mempermalukan Marsial Monarch Heaven Satring. Petik 2. Kin Nan berkata dengan tegas tanpa ragu-ragu. The Marsial Heaven Satring Marsial telah memurnikan sabar Satring Heaven untuknya. Meskipun dia belum bertemu dengannya secara langsung, dia tidak akan pernah melupakan kebaikannya. Sangat baik. Kenam kepala naga itu mengangguk sebelum mereka tersenyum dan berkata, kekuatanmu telah memenangkan persetujuanku. Selain itu, Anda adalah penerus dari Marsial Monarch Heaven Satring. Masuklah, saya akan membantu Anda dalam kultifasi Anda. Terima kasih, senior. Kin Nan mengenakan ekspresi gembira saat dia segera memposisikan dirinya di pusat enam kepala naga. Aku adalah Fena Naga Namroh, yang memiliki enam keinginan berbeda dari kisurga dan bumi sejak aku dilahirkan. Luangkan waktu Anda dan pahami kehendak ini, karena itu akan sangat bermanfaat bagi Anda. Enam kepala naga meraung, karena berbagai jenis cahaya dipancarkan dari tubuhnya kekinan. Enam wasiat yang berbeda dari kisurga dan bumi. Sungguh tidak jelas. Sosok Kin Nan bergidik ketika ia mulai menyerap wasiat. Kekuatan dewa pertempuran dewa di tubuhnya menjadi gelisah. Tanpa ragu, Kin Nan duduk dengan kaki bersila dan membenamkan dirinya dalam proses. Seluruh gunung menjadi sunyi senyap. Tidak lama kemudian, sesosok memasuki gunung, itu tidak lain adalah suan yue. Mem, F asterisk kami, apa yang baru saja terjadi di sini? Suan yue benar-benar kehilangan pikirannya ketika dia melihat pemandangan di depannya saat dia tiba. Itu adalah fena naga enam roh. Apakah itu hanya membiarkan Kin Nan berkultivasi dengan dukungannya dengan mudah? Bukankah fena naga enam roh sangat sombong? Apakah karena Kin Nan adalah manusia? Kenapa orang ini selalu sangat beruntung? Mata suan yue dipenuhi dengan rasa iri. Dia jelas tahu manfaat berkultivasi di sini. Tidak mungkin, aku harus mencobanya juga. Jika Kin Nan bisa melakukannya, mengapa saya tidak bisa, Master suan yue, melakukannya? Suan yue mengepalkan giginya dan mengambil keputusan, sebelum melangkah maju menuju enam spirited dragon vein. Bang! Pada saat itu, mata kenam kepala naga melompat terbuka, memancarkan tatapan petir dengan tekanan luar biasa. Siapa di sana? Seekor binatang buas. Kenam kepala naga melirik ke bawah dengan aura luar biasa. He he, salam para senior, aku Tuan Muda Serigala Skyhau, Suan yue. Suan yue membawa tinjunya bersama-sama dengan ekspresi tenang, aku juga murid puncak manusia. Oleh karena itu, saya ingin berkultivasi di sini dengan Kin Nan, yang akan memungkinkan saya untuk mendapatkan peringkat yang bagus di peringkat raja dan mendapatkan kemuliaan bagi puncak manusia kami. Kata-kata itu diucapkan dengan nada yang benar-benar tulus. Seolah Suan yue adalah pelayan setia dari Human Peak. Ini berasal. Pergi. Tatapan ke enam kepala naga itu berkerut, saat ki di sekeliling mereka menumpuk dan membentuk telapak tangan raksasa menamparkan sosok Suan yue. Apa? Mengapa ini terjadi? Wajah Suan yue menjadi pucat dengan tampilan bermasalah. Mengapa Kin Nan diizinkan berkultivasi di sini tetapi bukan dia? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya, karena sosoknya dikirim terbang oleh tamparan itu. Setelah ini, Suan yue tidak lagi berani menunjukkan dirinya. Dia tidak punya pilihan selain terus berkultivasi di kamar kekuatan iblis. Adapun Kin Nan, ia terus berkultivasi sambil menyerapki dari vena naga namroh. Menentang alam Suci Marsial menentang hukum, menentang hukum, dikenal sebagai batas. Tapi, bukan untukku, karena batasku adalah pertempuran Suci Marsial Sekret Realm. Penerobosan, penerobosan. Seolah-olah kehendak Kin Nan dicubit menjadi sepotong besi. Dia terus menyerap enam kehendak berbeda dari kisurga dan bumi, menyebabkan kekuatan suci di tubuhnya tumbuh dalam proses waktu berlalu secara bertahap. Keributan yang terjadi ketika Kaisar Naga Klan merekrut seorang murid manusia secara bertahap menjadi tenang. Perang dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya terjadi di benua tengah. Sementara itu, rekrut baru dari fraksi dua bintang dan fraksi tiga bintang menantikan trial peringkat monarki. Akhirnya, di hari ke-8, Bang! Sebuah ledakan besar terjadi di dalam tubuh Kin Nan, seolah-olah kekuatan suci yang telah mencapai kemacetan akhirnya menghancurkan penghalang. Mem, segera naik peringkat. Mata enam kepala naga melompat terbuka, dan setelah melihat ini, mereka membuka mulut mereka dan menembakkan enam sinar cahaya ke tubuh Kin Nan. Setelah ini, auranya meredup secara signifikan. Suara mendesing. Kin Nan hanya bisa merasakan enam aliran ki yang berbeda memasuki tubuhnya. Terima kasih, senior. Kin Nan sangat gembira, dan segera membimbing enam aliran ki menuju kekuatan sucinya. Berdengung. Sebuah dengungan terjadi, yang terasa seperti bunyi lonceng raksasa. Kekuatan suci Kin Nan tumbuh dan meningkat setengah aliran. Meskipun itu hanya setengah aliran, itu menghasilkan peluang mengejutkan bagi Kin Nan. Auranya sangat berubah. Pertempuran setengah surgawi alam suci marsial. Hanya satu langkah terakhir dari mencapai Divine Battle Marsial Secret Realm. Sayang sekali, saya hanya bisa peringkat ke rilem pertempuran marsial suci sekret surgawi. Meskipun Fein naga enam roh sangat luar biasa, masih belum cukup bagiku untuk naik peringkat ke alam pertempuran bela diri suci marsial. Kin Nan membuka matanya dan menghela napas dalam-dalam. Bibirnya melengkung ke atas ketika dia merasakan kekuatan yang bergemuruh di tubuhnya. Meskipun demikian, aku masih puas dengan kemajuannya. Anak ini. Six Spirited Dragon Fein menatap Kin Nan dengan sedikit kejutan. Itu bisa mengatakan bahwa kultifasi Kin Nan tidak tumbuh lebih kuat, tetapi untuk beberapa alasan, rasanya terintimidasi oleh auranya. Senior, terima kasih. Kin Nan menyatukan tinjunya. Jika bukan karena bantuan dari enam Spirited Dragon Fein, dia tidak akan mampu mencapai pertempuran Marsial Secret Realm. Namun, Kin Nan tidak bangkit dari tanah. Ada beberapa waktu yang tersisa sampai pengadilan peringkat monarki, jadi dia masih punya waktu untuk mengolah. Namun, yang mengejutkan semua orang. Fenomena langkah terjadi di benua tengah. Berita mengejutkan menyebar ke berbagai vaksi dengan kecepatan kilat, mengejutkan pihak berwenang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa uji coba peringkat kerajaan terjadi lebih awal? Bab 815 Dojo Turing Aneh. Ini terlalu aneh. Saya tidak pernah ingat persidangan peringkat monark berlangsung sebelum waktunya selama ribuan tahun terakhir, kan? Mengapa ini terjadi sekarang? Persidangan peringkat monark biasanya berlangsung pada tanggal 15 Agustus, umumnya dikenal sebagai hari pengumuman dao. Memang aneh kalau persidangan terjadi lebih awal. Petik 2 Persetan, kumpulkan semua murid baru di dojo sekaligus. Petik 2 Petik 2 Suara-suara yang dipenuhi dengan kejutan luar biasa bisa terdengar di berbagai vaksi. Namun, suara-suara ini segera menghilang, karena semua orang dengan cepat mengumpulkan fokus mereka pada trial of monarch ranking, yang akan segera terjadi. Setelah semua, peringkat raja dan peringkat dewa dikenal sebagai dua benda saleh legendaris di benua tengah. Bahkan tiga vaksi di wilayah setengah dewa telah gagal untuk memahami rahasia mereka meskipun telah melakukan upaya besar. Sementara itu, di puncak manusia klan Kaisar Naga, murid baru, dengarkan, kepala ke dojo dalam periode yang dibutuhkan dupa untuk membakar. Pengadilan trial peringkat sedang terjadi sebelumnya, dalam tiga hari. Tidak ada orang yang terlambat datang. Mereka yang terlambat akan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam persidangan. Petik 2 Kinan tertegun ketika dia menerima berita dari lencana murid batinnya. Jelas, dia tidak mengharapkan pengadilan peringkat monark terjadi setengah bulan lebih awal. Aneh, mengapa uji coba peringkat monarki akan dilakukan lebih awal? Mungkin itu karena peringkat raja sadar bahwa aku ikut serta dalam persidangan, sehingga tidak bisa menunggu untuk menyaksikan kekuatanku. Suanyue bergumam pada dirinya sendiri saat ia melanjutkan ke gunung. Dia tertegun ketika melihat Kinan. Sebagai salah satu dari Skyhawolfes, indra penciumannya cukup luar biasa. yang sedang berkata, itu bukan hanya sensitif terhadap bau, itu bisa benar-benar memeriksa budidaya seseorang sesuai dengan perubahan bau dan aura yang disebabkan oleh kehadiran mereka. Oleh karena itu, dia bisa merasakan bahwa kultifasi Kinan telah meningkat secara signifikan dalam 10 hari terakhir. Rasanya bahkan kekuatannya tidak sebanding dengan miliknya. Huh, itu pasti efek dari Vena Naga 6 Roh. Petik 2. Suanyue mendengus ketika wajahnya menjadi gelap dan membentak, tunggu apa lagi? Percobaan peringkat raja akan segera terjadi, kita harus menuju ke Dojo sekarang. Ini bukan lelucon, jika kita tidak bisa tepat waktu, kita harus menunggu sampai tahun depan. Apakah begitu? Kinan menganggup dan matanya menunjukkan sedikit antisipasi. Pengadilan peringkat monarki. Bagaimana kelihatannya? Suanyue merasa dia diperlakukan tidak adil, jadi dia segera mengerti pikiran Kinan ketika dia melihat reaksinya. Dia menyeringai dingin dan berkata, Kinan, bukan karena aku memandang rendahmu, tetapi pada pengadilan peringkat monarki, setiap murid baru dari berbagai faksi akan hadir. Akan ada setidaknya ribuan dari mereka, dengan setidaknya dua atau tiga jenius kelas lima tian peringkat Marsial Spirit. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda memiliki peluang melawan mereka? Ribuan peserta. Kinan terkejut. Lebih jauh, itu bukan hanya ribuan petani biasa. Masing-masing dari Marsial Spirit mereka setidaknya peringkat tian kelas pertama. Betapa megahnya persidangan itu. Ini hanya uji coba, tidak termasuk para jenius yang sudah diperingkat di ranking monark. Jika mereka dimasukkan, berapa banyak orang di sana? Interesting. This is very interesting. Cek tes. Menarik. Ini sangat menarik. Petik 2. Ali-Ali merasa sedih, mata Kinan berkilauan karena kegembiraan. Si idiot ini. Bibir Suan Yue berputar. Ayo pergi. Kinan melambaikan tangannya dan terbang ke langit di atas human pig. Dia mentransmisikan suaranya kedua anjing dan tikus beruntung surgawi dan bersiap untuk pergi. Namun, suara samar terdengar, Kinan, apakah Anda akan pergi ke pengadilan trial peringkat? Bisakah kamu membawa saya? Petik 2. Yang mengejutkan, Mumu keluar dari balai budidaya. Matanya dipenuhi dengan tatapan memohon. Batuk-batuk, penggarap Mumu, ikut dengan kami. Aku akan membawamu ke sana. Suan Yue batuk melihat ini. Dia tidak bisa tidak mengakui bahwa wanita manusia ini memang cantik, lebih cantik daripada semua serigala betina di sukunya. Apakah kamu memberitahu dia tentang persidangan? Tatapan Kinan menajam tanpa menjawab permintaan Mumu. Ini aku. Terus. Bukankah itu hanya uji coba peringkat monarki? Petik 2. Untuk beberapa alasan, Suan Yue merasa sangat bersalah. Dia telah berteman dengan Mumu setelah tergoda oleh kecantikannya. Setelah dipikir-pikir lagi, mengapa ia harus merasa bersalah karenanya? Kinan melirik Mumu. Mumu tetap diam saat dia menyadari sesuatu. Gaun putihnya menari dengan anggun di tiup angin. Kinan tiba-tiba teringat kata-kata bahwa putri telah berbicara dengannya. Gadis ini adalah penggemar seni bela diri, tetapi karena nasibnya, dia hanya bisa hidup untuk waktu yang terbatas. Ayo ikut aku. Kinan mendesah dalam hatinya. Dia entah bagaimana bisa menebak pikiran Mumu, tetapi dia memutuskan untuk tidak mengungkapkannya. Mungkin baginya, ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk berpartisipasi dalam trial of monarch ranking. Dua manusia dan satu binatang melompat ke langit dan tiba di dojo di bawah tatapan orang banyak yang terkejut. Di dojo, mereka yang sebelumnya berpartisipasi dalam uji coba perekrutan telah tiba. Yang berdiri di depan adalah Bai Xingyang melepaskan kekuatan naganya yang kuat. Kinan ada di sini. Suan Yue ada di sini juga. Cek tes, sepertinya mereka cukup ramah satu sama lain. Kenapa mereka tidak saling bertarung? Petik dua. Keributan langsung terjadi. Menyadari kebisingan, Bai Xingyang mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke sosok Kinan dengan sedikit rasa ingin tahu apa peringkat yang akan dicapai manusia misterius ini dalam trial of monarch ranking. Cukup, diam, seorang tokoh mendekati dojo dari langit, yang ternyata adalah Penatualin. Dia dengan cepat mengamati kerumunan dan berbicara, aku akan membawamu ke pengadilan peringkat monarki. Ngomong-ngomong, sama seperti sebelumnya, persidangan akan diadakan di Turing Dojo. Anda memiliki tiga napas untuk mempersiapkan diri. Petik dua. Kerumunan tertegun. Setelah ini, mereka menarik pikiran mereka dan mempersiapkan diri. Ikuti aku, ayo. Tiga napas kemudian, Penatualin mengulurkan tangannya untuk memanggil celah, sebelum melompat ke dalamnya. Kinan adalah yang pertama bereaksi. Dia segera mengikuti di belakang Penatualin dengan tendangan. Para murid baru dari Kaisar Naga klan semuanya melanjutkan keretakan. Sementara itu, di ruang misterius klan Kaisar Naga. Jadi sepertinya trial of monarch ranking terjadi lebih awal, suara menyenangkan seorang gadis remaja bisa terdengar, rasanya aneh juga. Apakah itu karena beberapa jenius yang sangat kuat akan muncul di trial of monarch ranking? Kurasa tidak. Terlepas dari Kinan, saya tidak berpikir jenius baru akan lebih kuat dari lima besar di peringkat raja. Pria bungkuk itu berkata dengan tenang. Kita lihat saja. Cahaya ungu dipancarkan dari tubuh pria parubaya di antara trio, jika Kinan memang yang kita cari, peringkat raja pasti akan menguji potensinya. Saya percaya dia tidak akan mendapat masalah peringkat 30. Petik 2. Terkikik, 30, kepala, kau terlalu ketat padanya. Gadis remaja itu terkikik, tetapi matanya dipenuhi dengan antisipasi besar. Oh Kinan, semoga Anda tidak mengecewakan kami. Lebih baik lagi, langsung saja ke 10. Kejutkan seluruh dunia dengan nama Anda. Bab 816 Pertemuan Para Jenius. Semuanya, ikuti dengan ketat. Penatuain berteriak ketika sosoknya berubah menjadi seekor burung raksasa dengan dua sayap yang tertutupi oleh Guntur. Sayap itu merobek celah itu, menghasilkan hembusan angin yang ganas, yang meningkatkan kecepatannya dengan cepat. Tampaknya dia berencana untuk melatih para murid di sepanjang perjalanan. Mengaum. Suan Yue bersemangat dan melirik Bai Xingyang, sebelum sosoknya memancarkan cahaya perak yang menyilaukan dan berubah menjadi binatang buas yang tampak ganas dengan tinggi lima sang dengan rambut perak. Itu menjangkau anggota tubuhnya dan mengikuti penatuain dengan langkah cepat. Huh. Mata Bai Xingyang menjadi lebih dingin saat dia melepaskan kekuatan naganya. Sosoknya meledak menjadi binatang yang panjangnya 20 zang, tertutup sisik-sisik merah, tampak seperti matahari besar yang menerangi keretakan. Kedua binatang itu mengejar satu sama lain dengan kecepatan yang mengejutkan, menghasilkan dampak yang luar biasa. Ini menyebabkan banyak masalah bagi binatang buas di belakang mereka. Karena kehadiran tiga binatang buas, sisa dari para murid secara bertahap melambat. Tidak buruk, ini cukup menarik. Mata Kin Nan berkilau melihat ini. Jika dia mengendarai naga merah atau serigala Skyhau dan tiba ditujuan di bawah tatapan ribuan orang jenius, seberapa menarikkah itu? Dia bisa merasakan jantungnya gatal karena memikirkan hal ini. Persetan, aku akan fokus pada persidangan untuk saat ini sebelum aku berpikir untuk mendapatkan diriku gunung. Kin Nan menggelengkan kepalanya saat tatapannya menjadi tenang. Kekuatan suci dan kekuatan dewa pertempuran surgawi dilepaskan dari tubuhnya. Bang! Rasanya seperti binatang buas telah terbangun dalam celah. Kerumunan binatang diberi ketakutan besar. Ketika mereka mengangkat kepala mereka, mereka hanya bisa melihat sosok Kin Nan berlari maju seperti pedang yang saleh ditarik keluar dari sarungnya. Sebelum mereka bisa bereaksi, dia telah menyusul naga merah dan Skyhau Wolf dan menyusul Penatua Yin. Kecepatan yang mengerikan, kultivasi yang luar biasa. Petik 2 Penatua Yin, Bai Xingyang, Xuan Yue, dan binatang buas lainnya tercengang. Itu adalah pertama kalinya mereka menyaksikan kekuatan Kin Nan, dan mereka semua menyadari bahwa mereka telah meremehkannya. Waktu berlalu secara bertahap. Mirip dengan kru Penatua Yin, para penatua dari vaksi yang berbeda memimpin para murid mereka ketika mereka berjalan ke Turing Dojo. Tiga hari kemudian, di sini, Penatua Yin berteriak ketika sosoknya berhenti dan berubah kembali menjadi bentuk manusia, sebelum melangkah keluar dari celah. Kin Nan menarik auranya juga. Setelah menggunakan kekuatannya selama tiga hari terakhir tanpa akhir dalam celah, auranya secara signifikan disempurnakan. Dia sekarang dapat melepaskan sepenuhnya kekuatannya dengan setiap gerakan. Di sisi lain, Xuan Yue, Bai Xingyang, dan binatang buas mencoba yang terbaik untuk mengejar Kin Nan setelah termotivasi oleh kultivasinya yang luar biasa, yang memungkinkan kultivasi mereka meningkat juga. Setiap tindakan, termasuk minum dan makan, juga dapat berkontribusi pada budidaya mereka. Itu. Setelah keluar dari keretakan, Kin Nan segera menyadari bahwa mereka telah tiba di gurun. Gurun itu tertutup badai pasir, yang terasa seperti raungan setan-setan. Namun, di dalam gurun ada dojo kuno yang mengambang di udara. Itu memancarkan cahaya biru redup, yang berfungsi sebagai pedoman bagi orang-orang. Dojo yang luar biasa. Mata Kin Nan berkedip karena heran. Dia melihat sekilas dengan mata kirinya, tetapi gagal untuk mengintip rahasia-rahasianya. Biasanya, dojo digunakan sebagai tempat berkumpulnya para murid, tetapi dojo turing ini ternyata merupakan artefak langka. Beberapa dari Anda mungkin tidak tahu, jadi saya harus melakukan beberapa penjelasan. Ini adalah dojo turing. Penatualin melirik kerumunan dan berbicara, dojo ini tidak biasa. Dikatakan bahwa itu milik peringkat raja. Mereka yang berencana untuk memasuki dojo setidaknya harus memiliki kelas marsial spirit peringkat Tian, dan pasti tidak pernah berpartisipasi dalam persidangan sebelumnya. Karena itu, saya tidak akan bisa memasuki dojo. Baixing Yang, ambil alih peranku dan arahkan mereka ke dojo. Petik 2. Penatualin diam-diam melihat ke arah Kin Nan. Ingat, tidak ada kekerasan yang diizinkan di dojo. Jika tidak, Anda akan didiskualifikasi. Penatualin menambahkan. Dimengerti. Di bawah tatapan suram suan Yue, Baixing Yang melangkah maju dan memimpin para murid ke dojo dengan penampilan sebenarnya dari naga merah. Beberapa vaksi lain yang mirip dengan klan naga kaisar telah tiba, murid-murid mereka berada di dojo sementara para tetua mereka menunggu di luar. Begitu Kin Nan dan yang lainnya mendarat, mereka langsung dipindai oleh Sens Surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Huh, Penatualin yang berdiri di padang pasir memasang ekspresi dingin, apakah Anda serius ingin memindai murid-murid saya dari klan naga kaisar seperti itu? Setelah deru, Sens Surgawi dari berbagai arah segera berhenti dan bubar. Mereka tidak bisa membantu tetapi waspada terhadap kekuatan klan kaisar naga. Di bawah pimpinan Baixing Yang, Kin Nan dan yang lainnya mendekati turing dojo. Seluruh dojo menutupi area dengan keliling delapan ribu sang. Itu dirangkum dalam penghalang cahaya, yang mencegah orang mengintip ke dalamnya meskipun memiliki teknik mata yang kuat. Ikuti aku. Baixing Yang mengucapkan teriakan di depan matanya mengunci pusaran di penghalang. Sosoknya menghilang ke dalamnya dengan langkah. Kin Nan dan yang lainnya mengikuti. Suara mendesing. Kin Nan hanya bisa merasakan tubuhnya berubah cahaya, sebelum sosoknya diperiksa oleh Sens Surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang terasa seperti sinar petir. Kin Nan melirik ke bawah dan merasakan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Dojo sudah penuh sesak dengan orang. Dengan pandangan kasar, setidaknya ada lebih dari 400 pembudidaya. Di antara mereka, ada yang besar dan besar seperti raksasa, ada yang memakai jubah hitam, menutupi wajah mereka, beberapa memiliki penampilan yang berapi-api seolah-olah mereka sedang dilalap api. Yang lain memiliki aura misterius seperti ular beracun yang bersembunyi di kegelapan. Setiap kultifator memiliki gaya unik mereka. Para jenius dari benua tengah semuanya berkumpul di sini. Masing-masing dari mereka tidak boleh diremehkan. Menarik sekali. Kin Nan bisa merasakan darahnya mendidih. Sudah lama sejak dia terlibat dalam acara yang begitu besar. Ini klan Kaisar Naga. Tes-tes, pembentukan klan Kaisar Naga sangat mengesankan. Yang memimpin adalah Bai Xing Yang, yang memiliki garis keturunan Naga Merah. Bakatnya setara dengan Marsial Spirit kelas 4 Tian. Petik 2. Dan itu adalah Skyhaw Wolf Suan Yue. Bakatnya setara dengan Bai Xing Yang juga. Petik 2. Beberapa keributan terjadi ketika kerumunan melirik kru Bai Xing Yang. Meskipun mereka telah bergabung dengan vaksi lain, mereka cukup akrab dengan para murid yang baru saja direkrut oleh Kaisar Naga. Mem, apakah dia murid manusia yang direkrut Kaisar Naga klan? Kenapa ada dua manusia? Suara aneh ingin tahu. Kerumunan segera memusatkan perhatian mereka pada sosok Kin Nan. Mereka tertarik ketika mereka mendengar nama Kin Nan beberapa waktu lalu. Mereka tertarik untuk menyaksikan kemampuan murid manusia yang Kaisar Naga klan bersedia melanggar aturan mereka untuk merekrut. Itu dia. Di antara kerumunan, seorang kultifator berjubah hitam bergumam. Wajah di bawah jubah itu menarik dan glamor, tetapi kurang memiliki rasa hidup. Dia mengulurkan tangannya dan menarik jubahnya ke bawah sambil menarik auranya. Dia tidak bisa membiarkan Kin Nan melihat penampilannya sekarang. Bab 817 masuknya musuh yang tangguh. Kedua manusia ini kemungkinan besar sangat kuat. Tentu saja, Kaisar Naga klan tidak merekrut murid manusia selama ribuan tahun. Jika mereka mampu melewatinya, peringkat roh marsial mereka harus setidaknya peringkat Tian kelas 4, atau bahkan peringkat Tian kelas 5. Sangat banyak jenius. Petik 2.2 Kin Nan dan Mumu langsung memasuki pusat perhatian orang banyak. Alasan utama adalah bahwa banyak jenius manusia telah mencoba untuk bergabung dengan klan Naga Kaisar, tetapi tidak satupun dari mereka yang berhasil. Oleh karena itu, mereka secara tidak sadar menganggap Kin Nan dan Mumu memiliki bakat luar biasa, karena mereka diterima oleh kaisar Naga Klan. Suan Yue memutar bibirnya. Ampuh pantatku, mereka hanya berhasil karena hubungan mereka dengan kepala. Wajah Mumu memerah ketika mendengar komentar itu. Namun, ekspresinya yang malu sangat lucu, sehingga menyebabkan mata banyak orang jenius berkilau. Kin Nan mengenakan ekspresi tenang saat dia diam-diam memindai kerumunan dengan mata kirinya. Mengesankan? Sangat mengesankan. Petik 2. Kin Nan berseru di dalam hatinya. Dia telah melihat 20 jenius dengan kelas 3 tian peringkat roh marsial, 76 jenius dengan kelas 2 tian peringkat marsial spirit, dan 2 jenius dengan kelas 4 tian marsial spirit, sebanding dengan Bai Xingyang dan Suan Yue, dan kemungkinan besar dari beberapa fraksi dua berbintang juga. Selain itu, setiap jenius memiliki kultivasi yang cukup kuat, dengan berbagai aura yang beragam. Belum semua orang datang, tapi kekuatan mereka sudah setinggi ini. Berapa banyak jenius yang akan saya temukan nanti? Gumam Kin Nan. Seolah ingin membuktikan asumsinya, tiba-tiba sosok yang tak terhitung mulai muncul di atas dojo. Pria muda yang memimpin mereka memiliki ekspresi dingin dan aura yang tangguh, yang segera menarik perhatian orang banyak. Ini sekte kekacauan. Jenius yang direkrut keos sekte tahun ini disebut Guan Hu, dia memiliki marsial spirit kelas 4 tian. Dikatakan bahwa dia bertarung melawan marsial progenitor berlapis pertama dengan penanaman rilem marsial secret Real Defying, dan itu berakhir imbang. Petik 2. Keributan terjadi di antara kerumunan. Bahkan Xuan Yue dan Bai Xing Yang, yang berdiri di samping Kin Nan, mulai memeriksanya. Dia akan menjadi lawan yang layak. Keos sek. Kin Nan terkejut, saat dia melihat lebih dekat pada Guan Hu. Dia masih bisa mengingat bahwa progenitor Beladiri Shed 9 yang telah dia bunuh di Gunung Wuliang adalah satu dari sekte keos. Mumu hampir berakhir sebagai murid baru dari keos sekte juga. Sementara itu, setelah ledakan besar, kelompok pembudidaya lain mendarat di dojo dengan aura yang menakutkan. Kehadiran mereka sebanding dengan keos sekte. Ini adalah orang-orang dari sekte Hairless. Mereka berdua adalah jenius yang baru saja direkrut sekte Hairless, yang namanya Yusue dan Yu Bing, masing-masing dengan kelas 4 Marsial Spirit Peringkat Tian. Mereka adalah saudari yang sebenarnya, yang memungkinkan mereka untuk mengeksekusi teknik terlarang untuk menggabungkan kultivasi mereka menjadi satu. Petik 2. Suasana tempat itu berangsur-angsur menyala. Baik keos sekte dan Hairless sekte adalah fraksi dua bintang yang terkenal dengan peringkat yang mengesankan. Tidak lama kemudian, kelompok lain dari aura yang hebat tiba di tempat seperti badai yang mengamuk. Para murid dari berbagai fraksi dua bintang datang secara bersamaan seolah-olah mereka semua setuju untuk datang pada saat yang sama. Sebagai hasilnya, kerumunan di Dojo tumbuh dengan cepat, dengan banyak jenius yang kuat bergabung, menyebabkan tempat itu menjadi ramai. Orang-orang ini dari aliansi Wuji, tapi saya mendengar bahwa murid terbaik mereka hanya memiliki roh marsial peringkat Tian kelas 2. Sepertinya aliansi Wuji mengalami penurunan kekuatan mereka. Petik 2. Lihatlah orang-orang dari sekte prinsip pedang. Aura mereka sangat kuat. Jenius top mereka, Swat Edik, juga memiliki marsial spirit kelas 4 Tian. Selain itu, dikatakan bahwa roh bela diri miliknya pernah menjadi setengah bela diri monarki. Petik 2. Melihat, orang itu dikenal sebagai jenius peringkat ketiga dari benua utara, yang datang ke benua tengah dan mengubah nasibnya. Dia sekarang memiliki marsial spirit kelas 3 Tian. Petik 2. Orang-orang itu berasal dari sekte benar. Orang-orang dari sekte drift berbeda telah tiba juga. Petik 2. Petik 2. Segala macam suara bisa didengar saat kerumunan mengatakan nama Vaksi. Kin Nan berdiri di atas dojo sambil melirik jenius yang tiba. Darahnya yang mendidih mulai membeku. Hanya dalam waktu singkat, setidaknya lebih dari 10 fraksi 2 bintang dan beberapa fraksi 3 bintang telah tiba, menyebabkan jumlah kerumunan meningkat menjadi 800. 13 jenius dengan Tian kelas 4 roh marsial peringkat. Kin Nan menarik napas dalam-dalam. Termasuk Suan Yue dan Bai Xing Yang, ada setidaknya 15 jenius dengan kelas 4 marsial spirit peringkat Tian. Sementara itu, ia telah kehilangan hitungan jenius dengan kelas 2 atau 3 kelas Tian peringkat marsial spirit. Bahkan Suan Yue dan Bai Xing Yang mulai menunjukkan ekspresi tegas. Meskipun Kaisar Naga Clan dianggap sebagai fraksi bintang 2 terkuat, itu tidak berarti bahwa fraksi 2 bintang lainnya secara signifikan lebih lemah. Mereka semua memiliki marsial monark yang menjaga mereka. Yang paling penting, roh marsial jenius mereka juga sebanding dengan mereka. Sementara itu, para jenius saling bertukar sapa satu sama lain di dojo yang semarak. Terlepas dari kekuatan mereka, para jenius diam-diam mengeksekusi metode mereka memeriksa lingkungan mereka dan memeriksa budidaya satu sama lain. Meskipun Kin Nan dan Mu Mu adalah murid manusia pertama yang direkrut Kaisar Naga Clan dalam ribuan tahun terakhir, kehadiran mereka perlahan-lahan menjadi tidak signifikan, dan mereka benar-benar dilupakan oleh kerumunan. Tiba-tiba, lima sosok muncul di atas dojo. Maksud pedang ichi menyapu tempat seperti badai, menyebabkan wajah orang banyak menjadi kaku saat mereka mengangkat kepala. Sekte Saber Surga Sekte Surga Saber ada di sini. Gossip, is the one standing at the front the legendary Cui Lixu khas Afif Gret Tian Reng Martial Spirit. Terkesiap, apakah yang berdiri di depan adalah Cui Lixu yang legendaris yang memiliki Tian Martial Spirit kelas 5 Tian? Apa? Suara-suara penuh keheranan terdengar. Tian kelas 5 Martial Spirit peringkat. Beberapa kata-kata ini menyebabkan seluruh orang banyak kehilangan akal. Pada saat itu, Bai Xingyang, Xuan Yue, Guan Hu, Yu Sui, Yu Bing, dan Edik Pedang yang semuanya jenius peringkat 4 Tian dari berbagai fraksi 2 bintang mulai memakai ekspresi tegas di wajah mereka seolah-olah mereka memiliki bertemu musuh terbesar mereka. Tian kelas 5 Roh Marsial Qin Nan segera melihat lebih dekat. Seperti yang diketahui semua orang, terlepas dari 3 faksi di wilayah setengah dewa, Martial Spirit kelas 5 Tian dianggap sebagai kehadiran paling kuat di antara fraksi 2 bintang dan 3 bintang. Bahkan di peringkat raja, ada kurang dari 30 orang dengan Tian Martial Spirit kelas 5 di seluruh benua tengah. Yang memimpin para murid Sekte Saber Surga adalah seorang pemuda berjubah putih. Mata pemuda berjubah putih itu hitam mengerikan, dan dia membawa pedang kuno misterius di punggungnya. Senyum tipis terlihat di wajahnya, yang dipenuhi dengan tanda kebanggaan alami dan menarik perhatian orang banyak. Kebanggaan itu bukan hasil dari prestasinya, tetapi sesuatu yang secara alami ia miliki sejak lahir. Bakat luar biasa yang bisa memandang rendah ke benua tengah. Mem. Mata pemuda berjubah putih itu perlahan mengamati kerumunan dan melompat melewati Guan Hu, Yu Bing, Yusue dan yang lainnya. Namun, ketika tatapannya menemukan orang-orang dari Kaisar Naga Klan, dia mengangkat alisnya ketika melihat Kin Nan dan Mu Mu di antara binatang buas, sementara matanya menjadi takjub. Bab 818 Identitas Terkena Cui Lixu melangkah maju dan tiba di depan binatang buas. Dia melirik Kin Nan dan bertanya, apakah anda yang Kaisar Naga Klan melanggar aturan mereka untuk merekrut? Siapa namamu? Kerumunan di sekitarnya terkejut. Cui Lixu yang terkenal tertarik pada pria ini. Kenapa begitu? Kin Nan, hati-hati. Saya tidak akan pernah menggunakan kata ramah dengannya. Suan Yue mentransmisikan suaranya ke Kin Nan sambil melemparkan pandangan tajam ke arah Cui Lixu. Meskipun dia tidak menyukai Kin Nan, dia lebih membenci nyali Cui Lixu. Kin Nan menganggup dan membawa tinjunya dengan tenang. Aku Kin Nan. Salam, penggarap Cui. Petik 2 Cui Lixu mengabaikan tatapan bermusuhan dari binatang buas saat dia mempertajam pandangannya ke arah Kin Nan. Kin Nan, benarkah? Jika saya tidak salah, Anda juga seorang seniman pedang, dan sepertinya Anda memiliki pedang yang bagus dalam kepemilikan Anda. Sebagai soal fakta, Cui Lixu tidak akan pernah repot dengan Kin Nan meskipun fakta bahwa ia adalah murid manusia yang telah direkrut oleh kaisar naga klan baru-baru ini. Namun, marsial spirit Cui Lixu cukup luar biasa. Terlepas dari kultivasi seseorang, selama orang itu adalah seorang seniman pedang, ia bisa memeriksa pedangnya dengan roh bela diri dan mengidentifikasi bahan dan kekuatannya. yang sedang berkata, terlepas dari niat pedang yang tidak jelas, dia tidak dapat memeriksa pedangnya. Oleh karena itu, dia yakin bahwa Kin Nan pasti memiliki pedang yang luar biasa. Dia bisa mendeteksi maksud pedangku. Sementara itu, Kin Nan benar-benar terkejut. Bahkan ahli rilem marsial monark tidak akan bisa mengintip melalui kultivasinya langsung, belum lagi bahwa lengan kanannya sebenarnya adalah sabar menghancurkan surga. Cui Lixu ini memang luar biasa. Kin Nan segera mengumpulkan pikirannya dan dengan tenang berkata, penggarap Cui pasti terlalu memikirkannya. Saya memang punya pedang, tapi itu hanya pedang biasa. Saya percaya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pedang yang dimiliki oleh para pembudidaya sekte surga sabre. Petik 2. Tidak mungkin dia akan mengungkapkan sabar yang menghancurkan surga. Ketika keberadaan pedang diumumkan kepada publik, itu pasti akan menarik banyak ahli rilem marsial monark untuk memperjuangkannya. Sabar biasa. Cui Lixu menyeringai dingin. Pandangannya ke arah Kin Nan dipenuhi dengan isyarat dingin. Kaisar Naga Klan bersedia untuk melanggar aturan mereka untuk merekrut murid manusia dan menjadikannya murid dalam segera. Pedang kuat yang dia miliki. Mampu tetap tenang meskipun aura menekannya, ini semua berfungsi sebagai tanda bahwa Kin Nan ini tidak boleh diremehkan. Sungguh mengejutkan, sepertinya jenius lain yang layak telah muncul di benua tengah. Namun, Kin Nan, seseorang seperti Anda pasti memiliki semacam reputasi. Jika itu masalahnya, enam kecil, berikan perintah saya ke pagoda bayangan, dan biarkan mereka memeriksa latar belakang Kin Nan ini sekaligus. Cui Lixu melambaikan tangannya dan mengucapkan perintahnya. Salah satu murid dari sekte Sabar Surga yang berdiri agak jauh segera mengangguk dan mengeluarkan lencana kuno untuk mengirimkan pesannya. Kerumunan orang tercengang mendengar ini. Pagoda bayangan juga merupakan fraksi bintang dua dari benua tengah. Orang-orangnya biasanya akan tersebar di benua Chang Lan untuk mengumpulkan segala macam informasi, karena fraksi itu dikenal karena menjual intel yang bermanfaat kepada yang lain. Namun, harga untuk membeli informasi dari Sado Pagoda sangat mahal. Saat ini, Cui Lixu yang terkenal yang memiliki Marsial Spirit kelas 5 Tian bersedia menghabiskan banyak uang untuk membeli informasi tentang Kin Nan ini. Apa yang sedang terjadi? Apakah Cui Lixu menemukan sesuatu? Mungkinkah Kin Nan ini adalah seorang jenius tak tertandingi yang selalu bersembunyi di balik layar? Kerumunan itu mengumpulkan pikiran mereka dan membagikan spekulasi mereka dengan rasa ingin tahu. Cui Lixu, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, Suan Yue melangkah maju dengan marah dan mengeluarkan aura yang mengerikan. Mata Bae Sing Yang dan sisa binatang buas menajam. Meskipun Cui Lixu adalah seorang jenius tak tertandingi dengan kelas 5 Tian Marsial Spirit Peringkat, sebagai murid dari Kaisar Naga Klan, itu wajar bagi mereka untuk berpihak pada Kin Nan ketika ia dipilih oleh Cui Lixu. Kin Nan mengerutkan kening. Mengapa Cui Lixu ini menyelidikinya? Apa masalahnya? Saya hanya mencoba untuk menyelidiki latar belakang Kin Nan. Apakah ada masalah dengan itu? Cui Lixu tidak terganggu oleh konfrontasi binatang buas. Baginya, perlu untuk menyelidiki Kin Nan untuk mempelajari latar belakangnya, bahkan jika itu berarti membayar banyak uang. Alasannya adalah bahwa ia berencana untuk mendapatkan reputasi besar melalui pengadilan Ranking Monark ini untuk memposisikan dirinya di pusat perhatian. Namun, Kin Nan yang misterius ini telah menyebabkannya merasa sedikit terancam. Karena itu, ia membutuhkan lebih banyak informasi. Mengetahui musuhmu penting untuk mengamankan kemenangan dari pertempuran. Suan Yue, Bai Xing Yang, dan binatang buas merasa tenggorokan mereka tersedak dan tidak bisa berkata-kata. Setelah dipikir-pikir, sepertinya memang tidak ada yang salah dengan itu. Kakak senior, ini adalah informasi dari Sado Pagoda. Murid sekte surga sabar menyerahkan Cui Lixu lencana. Kerumunan langsung mengumpulkan fokus mereka ke lencana dengan tatapan penuh keingin tahuan. Mereka ingin tahu latar belakang Kin Nan sekarang. Cui Lixu sebentar memindai informasi di dalam lencana, sebelum wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Apakah kamu serius? Kin Nan ini? Apakah sangat lemah? Hahaha. Butuh waktu beberapa lama bagi Cui Lixu untuk mengumpulkan pikirannya, yang tertawa dan menggelengkan kepalanya pada Kin Nan. Menarik, sangat menarik. Kin Nan, saya pikir Anda adalah seorang jenius tak tertandingi, tetapi Anda hanya seseorang dari distrik yang lebih rendah dan benua timur, yang sekarang memiliki Marsial Spirit peringkat Tian kelas 1 saja setelah mengubah nasib Anda. Dragon Emperor Clan juga sangat lucu, melanggar aturan mereka untuk merekrut murid dengan hanya kelas Marsial Spirit kelas Tian. Petik 2 Mengatakan ini, Cui Lixu mencubit lencana itu menjadi debu dan pergi tanpa melirik Kin Nan lagi. Di matanya, Kin Nan tidak lagi menimbulkan ancaman baginya, sehingga tidak perlu baginya untuk membuang waktu lebih jauh. Namun, kerumunan itu tercengang mendengar kata-kata itu. Dia dari distrik yang lebih rendah dan benua timur, dengan hanya kelas 1 Tian Marsial Spirit peringkat. Sampah, saya pikir dia setidaknya akan memiliki Marsial Spirit kelas 3 atau 4 yang berperingkat Tian. Petik 2 Haha, aku diberitahu sebelumnya bahwa dia bisa bergabung dengan klan Naga Kaisar melalui hubungan pribadinya. Siapa sangka, seluruh Dojo meledak menjadi gempar. Sebelumnya, ketika Kin Nan pertama kali memasuki Dojo, dia sudah menarik perhatian orang banyak. Oleh karena itu, banyak jenius sudah menganggap Kin Nan sebagai lawan yang layak. Namun, hasilnya benar-benar membuat mereka terdiam, menyebabkan beberapa dari mereka meliriknya dengan jijik. Selain mereka, bahkan Suan Yue, Bai Sing Yang dan binatang buas tercengang. Mereka sadar bahwa bakat Kin Nan tidak terlalu luar biasa, tetapi mereka tidak berharap itu menjadi selemah ini. Bahkan, kelas 1 Marsial Spirit kelas Tian tidak lemah sama sekali. Namun, Kin Nan adalah orang yang melanggar aturan klan Kaisar Naga yang telah ada selama ribuan tahun, dan dia juga seorang murid batin. Dengan mempertimbangkan itu, bakatnya memang terlalu lemah. Perlahan-lahan, tatapan Suan Yue, Bai Sing Yang, dan sisa binatang buas ke arah Kin Nan dipenuhi dengan sedikit jijik. Orang ini bisa bergabung dengan sekte Kaisar Naga dengan menyalahgunakan hubungannya. Kin Nan Mumu merasa tidak nyaman tentang reaksi orang banyak dan menoleh ke Kin Nan. Kin Nan menanggapi dengan melemparkan pandangan sekilas padanya dan menggelengkan kepalanya dengan tenang. Bab 819 3 teratas di peringkat Raja. Kin Nan tahu itu adalah bagaimana dia akan diperlakukan di benua Chang Lan. Selanjutnya, para pembudidaya di sekitarnya akan memiliki setidaknya Marsial Spirit Peringkat Tian kelas 1, sedangkan yang paling berbakat akan memiliki kelas 5 Marsial Spirit Peringkat Tian. Jika itu bukan karena identitas Kin Nan, bakatnya tidak akan bisa menarik perhatian. Karena itu, daripada berfokus pada reaksi orang banyak, dia lebih tertarik pada persidangan yang akan datang. Saat ia berpikir, kerumunan segera mengarahkan fokus mereka ke pengadilan Monarch Ranking. Pengadilan akan segera dimulai. Petik 2. Kin Nan memindai kerumunan sekali lagi. Ada hampir seribu orang jenius di Turing Dojo. Pemandangan langka tiba-tiba terjadi. Cahaya biru awal yang dipancarkan oleh Turing Dojo bergetar hebat dan berubah menjadi cahaya kemasan. Kerumunan orang tercengang, menyebabkan mereka mengangkat kepala. Ruang di atas Dojo terpelintir, karena sosok putih luar biasa telah muncul. Itu berayun liar seperti api, sementara sosoknya terus-menerus berganti antara sosok binatang dan sosok manusia. Utusan Raja Ini Utusan Raja. Aku selalu mendengar para senior mendiskusikannya, jadi seperti inilah rupanya. Petik 2. Petik 2. Para jenius berseru di tengah-tengah keheranan mereka. Utusan Monark adalah entitas yang mewakili Ranking Monark, yang bertanggung jawab atas trial Ranking Monark. Banyak yang telah mendengar keberadaannya sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya secara langsung. Seperti yang diharapkan dari peringkat Raja, bahkan utusannya sangat menarik. Petik 2. Mata Kinan berkedip karena heran. Dia mencoba memeriksa utusan itu dengan mata kirinya, tetapi cahaya ungu yang mengejutkan menghentikannya untuk mengintip. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Utusan Raja, yang akan bertanggung jawab atas persidangan peringkat Raja. Petik 2. Sosok luar biasa itu berbicara perlahan dengan suara menusuk, yang memiliki semacam kekuatan, menyebabkan seluruh tempat menjadi tenang, sebagian besar dari Anda mungkin sudah menyadari aturan, tetapi saya memiliki tanggung jawab untuk membahasnya lagi. Uji coba ini akan berfokus pada Marsial Spirit, kekuatan, dan takdir Anda untuk menentukan penempatan Anda di peringkat Raja. Petik 2. Takdir. Kinan mengerutkan kening. Bagaimana peringkat Raja akan menguji nasib mereka yang tak terukur? Dengan kata lain, bahkan jika Anda hanya seorang jenius peringkat Tian kelas 2, peringkat Anda mungkin melebihi mereka yang memiliki kelas 5 Marsial Spirit peringkat Tian. Utusan Monark menjelaskan, tentu saja, sangat jarang melihat hal itu terjadi. Petik 2. Kerumunan itu mengangguk. Meskipun sepertinya ada yang mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan peringkat yang luar biasa, tetapi bagaimana mungkin nasib seseorang menjadi luar biasa tanpa roh bela diri yang kuat dan kekuatan yang luar biasa. Bahkan jika itu mungkin, hanya akan ada jumlah mereka yang langka. Oh. Mata Kinan berkedip. Berdasarkan itu, mungkinkah roh pertempuran tingkat 1 Tian peringkatnya melampaui potensi cuiliksu. Uji coba peringkat raja ini semakin menarik. Itu semua untuk aturan. Mari kita bicara tentang hadiahnya. Petik 2. Nada utusan raja tetap sama selama pidatonya, hadiahnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Mereka yang berada dalam 2000 peringkat akan diberikan sejumlah kristal monark. Mereka yang berada dalam 1000 peringkat akan diberikan peta, manual, atau seni bela diri atau keterampilan. Mereka yang dalam 500 menerima manfaat luar biasa. Petik 2. Kata-kata itu tidak menimbulkan kegembiraan bagi orang banyak. Sama seperti biasanya, peringkat raja tidak pernah jelas dengan hadiahnya, karena mereka semua diacak. Seseorang dapat diberikan peta yang mencatat lokasi pertemuan yang menguntungkan yang secara dramatis mengubah nasib mereka. Sementara itu, beberapa diberi harta yang tidak berharga. Itu semua karena keberuntungan mereka sendiri. Selain itu, sangat sulit untuk diperingkatkan dalam 2000, 1000, atau 500 teratas. Peringkat pada peringkat raja akan berubah setiap bulan. Sebagai contoh, para jenius yang terbunuh atau kehilangan kultivasi mereka pada akhirnya akan dihapus dari peringkat raja tidak peduli seberapa tinggi peringkat mereka. Sementara itu, para jenius peringkat rendah yang berhasil meningkatkan kultivasi mereka secara signifikan melalui pertemuan yang beruntung akan memiliki peringkat mereka naik sangat tinggi juga. Oleh karena itu, mereka yang berada di peringkat 3000 teratas di ranking monark jelas ahli dengan kemampuan mengesankan. Mata Cui Lixu, Xuan Yue, Bai Xingyang, Guan Hu, Yu Bing, Yu Sui, dan para jenius lainnya berkilauan dengan penuh harap. Terutama Cui Lixu, yang kehendaknya tajam seperti pedang yang ditarik keluar dari sarungnya. Di antara peserta di sini, bakatnya dianggap yang terbaik. Oleh karena itu, ia bertujuan untuk menjadi yang pertama dalam persidangan, menempatkannya di 500 teratas di peringkat raja untuk membuat reputasinya dikenal luas. Jika dia berhasil mendapatkan beberapa manfaat dari hadiah, itu akan lebih baik. Dia terintimidasi ketika pertama kali melihat Kin Nan, karena dia khawatir dia akan menjadi masalah besar. Karena itu, dia bersedia membayar mahal untuk menyelidiki latar belakangnya. Sebelum kita sampai ke persidangan, aku punya sesuatu untuk diumumkan. Petik 2 Utusan Monark tiba-tiba berbicara, karena beberapa keadaan yang tidak terlihat, persidangan kali ini terjadi sebelumnya. Sebagai cara untuk mengimbangi itu, akan ada beberapa perubahan. Untuk merayakan dimulainya persidangan, saya telah memanggil klon dari tiga jenius top di Monark ranking untuk mengucapkan semoga yang terbaik dalam persidangan. Petik 2 Kata-kata itu setara dengan ledakan yang mengejutkan. Kerumunan itu benar-benar terdiam. Tiga jenius terbaik di ranking Monark. Orang-orang yang hanya ada dalam legenda. Budidaya orang-orang seperti mereka sangat dekat dengan peringkat, dan memiliki harapan tertinggi untuk menjadi raja bela diri juga. Mereka hanya menunggu kontes horoskop Monark berlangsung. Selain itu, ada cukup banyak jenius peringkat lima tian kelas di ranking Monark, tetapi fakta bahwa ketiganya bisa berdiri kokoh di puncak menunjukkan betapa luar biasa kekuatan mereka. Mereka dianggap jenius di antara para jenius. Semua orang, termasuk Cui Lixu, hanya mendengar nama mereka sebelumnya. Mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan mereka. Oh! Mata Kin Nan berkilau. Orang macam apa yang akan menjadi tiga teratas pada peringkat raja? Mengikuti ini. Bang! 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 Tiga formasi kuno muncul di dojo, dari mana tiga sosok keluar. Tekanan luar biasa segera menyapu tempat itu seperti gelombang pasang. Tiga jenius teratas di peringkat raja telah tiba. Keke, lihat orang-orang ini, itu lebih dari total peserta yang kita miliki pada hari itu. Sebuah tawa yang menyenangkan memenuhi tempat itu, ketika seorang gadis remaja mengenakan jubah emas yang dijalankan oleh iblis muncul di hadapan orang banyak. Jenius peringkat ketiga di peringkat raja, penyihir kian-kian. Luar biasa, luar biasa. Petik dua. Seorang pria muda botak dengan tangannya disatukan dengan cahaya kemasan yang dipancarkan dari punggungnya muncul. Jenius peringkat kedua di peringkat raja, Sage Chen Zilai. Orang terakhir adalah seorang pria muda dengan penampilan normal mengenakan jubah biru. Tidak ada yang perlu diperhatikan tentang dia, tetapi matanya memiliki pandangan yang dalam, seolah-olah mereka mampu menampung seluruh dunia di dalamnya. Jenius terbaik di peringkat raja, bab 820 pengadilan dimulai. Suasana langsung menyala. Ini penyihir kian-kian. Dikatakan bahwa dia berhasil melarikan diri setelah diburu oleh Marsial Monarch yang kuat, dan bahkan menyusup ke skycode sekte fraksi dua bintang tiga kali tanpa terluka. Petik dua. Aku pernah mendengar bahwa bahkan Marsial Monarch telah jatuh ke perangkapnya. Sage Chen Zilai. Ini Sage Chen Zilai. Ia dilahirkan di sebuah desa di benua selatan. Dia berhasil mengubah nasibnya dan mendapatkan Marsial Spirit kelas lima tian. Suatu kali dia duduk di celah dan membaca tulisan suci selama sepuluh hari berturut-turut, menimbulkan kerusakan para pada Raja Beladiri yang jahat. Sangat mengesankan. Si King Fan. Ini si King Fan. Menurut rumor, dia adalah reinkarnasi dari Raja Beladiri yang kuat dari beberapa ribu tahun yang lalu, seorang jenius yang menakutkan yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi Raja Beladiri. Dia benar-benar datang. Luar biasa. Petik dua petik dua. Kerumunan sepenuhnya kehilangan tempat mereka. Hal yang sama berlaku untuk para jenius seperti Cui Lixu, Suan Yue, Bai Xingyang, dan Guan Hu. Oleh karena itu bagi mereka, atau bahkan keseluruh benua tengah, legenda dan kemampuan mereka meninggalkan bekas yang tak bisa dilawan di hati. Seberapa kuat? Mata Kin Nan dipenuhi dengan takjub ketika dia melihat mereka. Meskipun itu hanya klon mereka di sana, aura mereka luar biasa. Kin Nan bisa dengan mudah mengatakan bahwa budidaya mereka sangat dekat untuk mencapai rilem Marsial Monarch. Terutama si King Fan. Sangat mungkin bahwa dia telah melampaui rilem Marsial Progenitor darurat menentang hukum. Kalian semua, karena kamu di sini, katakan sesuatu. Petik dua. Utusan Monarch berbicara dengan nada yang sama seperti sebelumnya. Untuk semua petani, cobaan akan segera dimulai. Saya berharap yang terbaik dalam persidangan dan Anda mencapai peringkat yang baik. Penyihir kian-kian mengedipkan matanya dan berkata, bahkan jika Anda gagal mencapai hasil yang memuaskan, jangan terlalu kecewa. Hidup penuh dengan banyak peluang. Petik dua. Letakkan pisau jagal dan jadilah Buddha di tempat. Ini tidak hanya berbicara tentang kebaikan dan kejahatan, tetapi menggambarkan jalan kultifasi juga. Lepaskan keinginan keras kepala di hati Anda dan lihatlah langit. Anda akan menemukan diri Anda bebas. Tanda seru petik dua. Amitabha. Chen Zilai merentangkan tangannya sebelum memegang tangannya lagi sambil mengucapkan nasihatnya. Si King Fan tetap diam saat matanya yang menatap dalam mengamati kerumunan. Itu dia. Petik dua. Utusan monark melambaikan tangannya. Sebelum orang banyak bisa bereaksi, tiga formasi di langit runtuh menyebabkan tiga sosok menghilang. Dojo mempertahankan ketenangannya. Namun, kerumunan tidak bisa lagi merasa tenang. Mereka sangat bersemangat. Tiga teratas di peringkat raja. Itulah posisi yang saya impikan untuk dijangkau. Suatu hari, aku akan berada di posisi tiga teratas di peringkat raja juga. Cui Lixu mengepalkan tinjunya saat matanya menunjukkan tampilan yang penuh gairah. Uji coba peringkat raja dimulai sekarang. Utusan monark melirik kerumunan dan dengan tenang berkata, semua peserta harus duduk dengan kaki bersilang. Semangat peringkat raja akan segera datang. Harap tunggu dengan sabar, dan tetap diam. Petik dua. Rasanya seperti kata-kata itu terpesona dengan semacam sihir. Meskipun kerumunan orang banyak, semua orang segera menarik pikiran mereka dan mengambil nafas dalam-dalam, sebelum duduk di tanah. Fiuh. Kinnan menghela nafas dalam-dalam saat dia menjernihkan pikirannya, sebelum duduk dengan kaki bersilang. Setelah ini, seluruh dojo turing tenggelam dalam keheningan. Setiap jenius bernafas dengan tenang saat mereka menunggu dengan sabar. Namun, sedikit yang diketahui orang banyak. Di tempat terpencil di benua tengah. Si King Fan, apakah kamu tidak dapat menemukan yang langka saat itu? Sorcerer kian-kian mengenakan ekspresi tegas alih-alih ekspresi lucu sebelumnya, ketika dia mengajukan pertanyaan melalui lencana di tangannya. Tidak. Petik dua. Lencana merespons dengan suara tenang Si King Fan, saya sudah memeriksa Cui Lixu, Xuan Yue, Bai Xingyang, dan yang lainnya, mereka bahkan tidak akan masuk dalam 200 teratas tanpa mengubah nasib mereka, apalagi dianggap yang langka. Petik dua. Itu aneh. Sedikit kekhawatiran muncul di wajah Sorcerer kian-kian yang menarik. Roh dari ranking Monark menyebutkan bahwa yang langka telah muncul, sehingga akan ada beberapa perubahan signifikan pada horoskop Monark. Jika kita tidak dapat menemukan yang langka sekarang, apakah kita masih memiliki kesempatan di masa depan? Amitabha, tunggu saja. Tidak peduli siapa dia, jagalah hatimu. Petik dua. Suara sage Chen Zilai muncul dari lencana. Pertahankan hatiku. Penyihir kian-kian membentak, keledai botak, ini terkait dengan horoskop Monarki Anda, bagaimana Anda masih bisa mempertahankan hati Anda. Kali ini, suara Chen Zilai tidak menanggapi. Tunggu saja. Petik dua. Si King Fan dengan tenang berbicara, karena roh dari peringkat raja telah memberitahu kami tentang yang langka, saya percaya itu akan mengatur bagi kita untuk bertemu. Itu hanya masalah waktu. Adapun horoskop Monark, semuanya turun ke kemampuan kita. Kalau tidak, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Petik dua. Kamu benar. Petik dua. Penyihir kian-kian mengangkat kepalanya dan menatap ke langit, sebelum sosoknya menghilang dengan tendangan. Sementara itu, di Dojo Turing, Kin Nan tiba-tiba merasakan sosoknya meringankan, seolah-olah kekuatan magis telah merangkum sosoknya dan membawanya ke tempat misterius. Apakah persidangan dimulai? Sebuah pikiran melintas di benak Kin Nan. Kin Nan, Anda bisa membuka mata Anda sekarang. Suara lembut bisa didengar. Sosok Kin Nan bergetar saat matanya terbuka. Dia heran ketika melihat pemandangan di depannya. Dia tidak lagi berada di Turing Dojo. Itu beberapa hutan di gunung. Untuk beberapa alasan, tempat itu terasa sangat akrab bagi Kin Nan, seolah-olah dia pernah ke sana sebelumnya. Jadi, kamu adalah roh dari peringkat raja. Kin Nan menggelengkan kepalanya dan melirik ke depan. Seorang pria tua berambut putih duduk di atas batu besar dengan tatapan lembut, membuat semua orang merasa dekat dan disayanginya tanpa sadar. Bahkan Kin Nan dipengaruhi oleh auranya. Ya itu benar. Pria tua berambut putih itu berkata sambil tersenyum, kamu anak yang menarik. Oleh karena itu aku telah memutuskan untuk mengubah urutan persidangan untukmu. Petik 2. Urutan Persidangan. Kin Nan kaget. Untuk orang lain, aku menguji roh bela diri dan kekuatan mereka, sebelum menguji nasib mereka. Pria tua berambut putih itu berkata, tapi kamu berbeda, jadi aku akan menguji nasibmu terlebih dahulu. Petik 2. Ini. Kin Nan tertegun. Dia tidak berharap ini terjadi. Baiklah. Petik 2. Kin Nan segera menenangkan pikirannya, itu tidak terlalu penting baginya. Jadi, mari kita mulai persidangan. Mata pria berambut putih tua itu berkedip ketika nadanya melunak, bukankah tempat ini akrab bagi Anda? Ingat masa lalu Anda, ketika Anda berusia sekitar 10 tahun. Petik 2. Mendengar ini, sosok Kin Nan bergidik. Bukankah ini tempat Longhu Mountain Rang? Bab 821 Kejutan Roh. The Longhu Mountain Rang. Mengapa Anda membawa saya ke sini? Kin Nan berseru. Setiap peserta di Turing Dojo, atau setidaknya sebagian besar dari mereka, akan mengalami semacam pertemuan yang beruntung dalam hidup mereka. Pengadilan nasib akan memeriksa seberapa luar biasa pertemuan yang beruntung ini. Pria tua berambut putih itu menatap mata Kin Nan dan berkata, pertemuan Anda yang beruntung terjadi ketika Anda berusia sekitar 10 tahun, di sini di Longhu Mountain Rang. Petik 2. Mendengar ini, mata Kin Nan dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Bagaimana Monarch Rang King mengetahui hal ini? Selain itu, apakah itu berarti bahwa peringkat raja tahu semua pertemuan yang beruntung yang dilakukan oleh setiap peserta? Seberapa kuat? Pria berambut putih tua itu terkekeh dan menggelengkan kepalanya seolah-olah dia menyadari pikiran Kin Nan, ini tidak sekuat yang Anda pikirkan. Sebagai contoh, saya tidak akan bisa mengetahui umur Anda yang sebenarnya atau detail dari pertemuan yang beruntung itu. Petik 2. Beberapa saat kemudian, dia melanjutkan, Kin Nan, katakan padaku, pada umur berapa kamu menemukan pertemuan yang beruntung. 14. Petik 2. Kin Nan menjawab setelah sedikit ragu. Kekuatan peringkat raja telah melebihi imajinasinya, sehingga tidak mungkin baginya untuk menyembunyikan rahasia roh pertempuran surgawi. Di sisi lain, akan sangat membantu jika peringkat raja mengetahui latar belakang dewa pertempuran surgawi. 14. Iya, mari kita lihat apa yang terjadi ketika Anda berusia 14 tahun. Petik 2. Pria berambut putih tua itu menjentikkan jarinya. Wosh! Pemandangan di sekitar mereka langsung berubah. Tidak ada yang layak diperhatikan dengan pandangan kasar, tetapi Kin Nan sangat merasakan bahwa hutan di sekitarnya lebih muda, seolah-olah mereka telah kembali ke masa lalu. Apa sebenarnya yang dia rencanakan? Kin Nan bergumam ingin tahu. Dia hanya ingat bahwa dia disambar sinar petir ketika dia berusia 14 tahun, sebelum dia kehilangan kesadarannya dan entah bagaimana memperoleh roh pertempuran surgawi. Namun, dia sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, atau bagaimana dia tersambar petir. Tiba-tiba, suara semak-semak yang berderak bisa terdengar. Seorang pria muda dengan wajah teguh berlari cepat di antara hutan sambil bergumam, seni pedang yang aku temukan sebelumnya masih terlalu lemah. Saya harus berlatih lebih jauh, dan menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya. Hati Kin Nan mengalami ledakan hebat setelah melihat ini. Apa yang sedang terjadi? Bukankah pemuda ini adalah dia ketika dia berumur 14? Apakah peringkat raja membawanya kembali ketika dia berusia 14? Kin Nan, jangan terlalu memikirkannya, aku tidak punya kekuatan untuk melakukan perjalanan kembali ke masa. Saya hanya menggunakan beberapa trik untuk memutar ulang adegan yang terjadi di sini di Longhu Mountain Reng ketika Anda berusia 14 tahun. Pria tua berambut putih itu berkata, selamat mencoba, itu seperti ilusi. Petik 2. Sebuah ilusi. Kin Nan terkejut, sebelum dia mengumpulkan pikirannya dan berdiri di depan pemuda itu. Namun, pemuda itu terus berlari maju seolah-olah dia tidak melihat Kin Nan. Bahkan jika itu hanya mengulang adegan yang terjadi, ilusi belaka, itu masih sangat mengejutkan. Kin Nan menarik nafas dalam-dalam saat pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Apakah itu berarti peringkat raja mengetahui segala sesuatu yang terjadi di benua Chang Lan? Atau mungkin? Sementara Kin Nan tenggelam dalam pikirannya. Langit tiba-tiba gelap, ketika awan badai menutupi seluruh pegunungan Longhu dengan kerlip petir, seolah-olah kiamat mendekat. Sudah hampir hujan, pria muda itu terhenti dan mengangkat kepalanya menatap langit, mungkin aku harus kembali ke klan. Kalau tidak, ayah akan khawatir tentang keselamatan saya. Petik 2. Dia berbalik dan pergi. Itu akan datang. Pria berambut putih tua itu berbisik. Kin Nan mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Dia hanya bisa merasakan tekanan misterius turun ke tempat dari keretakan yang tak berujung. Setelah ini, sinar petir ungu merah turun ke bawah dengan kecepatan yang mengejutkan dan memukul pemuda itu di kepalanya. Bang! Seluruh pegunungan Longhu bergetar hebat. Tubuh pria muda itu hangus saat dia kehilangan kesadarannya. Ini! Kin Nan menatap tempat kejadian dengan kosong. Apakah ini yang terjadi ketika dia menemukan roh pertempuran surgawi? Orang ini jelas sesuatu yang istimewa. Pria berambut putih tua itu tenggelam dalam pikirannya saat melihat ini. Dia jelas tahu bahwa sinar petir ungu merah itu bukan milik benua Chang Lan. Itu dari atas sembilan surga. Selain itu, bahkan sebagai roh dari peringkat raja, dia tidak dapat mengintip melalui aura misteriusnya. Kin Nan, ini adalah pertemuan keberuntungan terbesar dalam hidup Anda. Pria tua berambut putih itu menenangkan pikirannya dan berkata dengan tatapan bijaksana. Lebih jauh lagi, perjumpaan keduamu yang beruntung adalah cermin tembaga dan segel emas di tubuhmu. Namun, pertemuan beruntung yang terkait dengan cermin tembaga dan segel emas tidak seberapa dibandingkan dengan marsial spirit Anda. Petik 2 Senior, apakah Anda tahu apa roh pertempuran surgawi ini? Setelah mendengar ini, Kin Nan menjadi energi dan bertanya. Jadi namanya adalah roh pertempuran surgawi. Maafkan saya, saya tidak dapat melihatnya, tetapi itu memang luar biasa, sesuatu yang melampaui kendali benua Chang Lan. Pria berambut putih tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, perhatiannya awalnya menarik ketika dia merasakan aura cermin tembaga dari tubuh Kin Nan dan aura lain yang bukan milik benua Chang Lan. Dengan demikian, pengadilan peringkat monark sedang berlangsung di muka. Dia ingin melihat apa yang dimiliki Kin Nan. Saya melihat. Mata Kin Nan berkedip karena kecewa, sebelum dengan cepat menjadi tenang. Bahkan peringkat raja yang kuat tidak dapat menjelaskan rahasia roh pertempuran surgawi. Sepertinya dia hanya bisa menunggu sampai dia punya kesempatan untuk menemukan mereka di masa depan. Kin Nan, biarkan aku melihat roh pertempuran surgawi Anda. Pria berambut putih tua itu berkata, yakin. Tanpa ragu-ragu, mengikuti cahaya merah, roh pertempuran surgawi besar muncul dan berdiri di udara. Peringkat Tian kelas 1, ya, sepertinya masih bisa tumbuh. Pria berambut putih tua itu tidak menunjukkan penghinaan melihat peringkatnya, tapi dia langsung berspekulasi pada kemampuannya. Mem, itu tidak benar. Sosok lelaki tua itu bergidik. Dia telah menyadari bahwa mata kiri dan lengan roh pertempuran surgawi memancarkan cahaya yang berbeda dari bagian lainnya. Sementara itu, mata dan lengan Kin Nan memiliki aura yang berbeda juga. Kin Nan, mata dan lengan kiri Anda, apakah mereka? Tiba-tiba, napas pria berambut putih tua itu semakin intensif. Mem, Kin Nan tercengang. Peringkat raja ini mampu mendeteksi perbedaan mata dan lengan kirinya juga. Jadi itu masalahnya, itu sebabnya. Pria tua berambut putih itu langsung menyadari realisasi reaksi Kin Nan, karena tatapannya dipenuhi dengan ekspresi kosong. Bahkan setelah mengetahui bahwa Kin Nan telah memperoleh roh pertempuran surgawi dari sembilan surga, dan berhubungan dengan senior melalui cermin tembaga dan segel emas, dia tidak pernah terkejut seperti ini. Tapi sekarang, sepertinya hal yang terkait dengan Kin Nan telah sepenuhnya melampaui imajinasinya. Babak 822 berjuang melawan tiga besar pada peringkat raja. Sungguh mengejutkan, aku tidak menyangka menjadi seperti ini. Namun, saya masih perlu mengkonfirmasi spekulasi saya karena ini sangat mengejutkan, sehingga saya yakin bahwa saya tidak melakukan kesalahan. Pria tua berambut putih itu bergumam di dalam hatinya ketika dia datang dengan sebuah rencana. Kin Nan. Petik 2. Pria berambut putih tua pulih dari keheranan dan melirik Kin Nan. Mem, senior, apakah saya lulus persidangan untuk nasib saya? Kin Nan bertanya saat dia mengumpulkan pikirannya. Meskipun rahasianya terekspos ke peringkat raja, tidak mungkin baginya untuk menghentikannya mengintip mereka karena terlalu kuat. Selain itu, sepertinya peringkat raja tidak memusuhi dia, kalau tidak, dia sudah akan bergerak. Mem, takdirmu dan roh bela diri telah berlalu, jadi hanya bagian terakhir yang tersisa. Pria tua berambut putih itu tertawa dan melanjutkan, pengadilan terakhir akan menguji kekuatanmu. Saya akan mengatur beberapa orang dengan kultivasi yang sama untuk menjadi lawan Anda. Selama Anda tidak dikalahkan, itu adalah kemenangan Anda. Petik 2. Yakin. Kin Nan menganggup tanpa ragu-ragu. Pertempuran adalah favoritnya selama ini. Pria tua berambut putih itu menjentikkan jarinya, menyebabkan pemandangan berubah dengan cepat. Pegunungan Longhu digantikan oleh Dojo Kuno, yang dikelilingi oleh hutan lebat. Lawanmu cukup kuat. Anda harus mempersiapkan diri Anda sebelumnya. Petik 2. Pria tua berambut putih itu berkata, Cukup kuat. Kin Nan mengangkat alisnya, sebelum sosoknya mendarat di Dojo. Dia duduk di tanah dan menarik pikirannya. Melihat ini, pria tua berambut putih mengangkat kepalanya dan mengetuk udara di depannya, menembakkan seberkas cahaya kekejauhan. Sementara itu, di daerah terpencil, sosok mungil dengan kaki telanjang berjalan perlahan di atas pasir yang terik. Wajahnya yang menarik dipenuhi dengan sedikit niat membunuh yang dingin. Setiap kultivator dari benua tengah akan terkejut jika mereka ada di sini. Dia tidak lain adalah jenius tak tertandingi peringkat ketiga di peringkat raja, penyihir kian-kian. Penyihir kian-kian tiba-tiba mengeluarkan lencana dan melihatnya sekilas, di depan matanya melebar ketika dia berkata, Yang langka telah muncul. Bahkan ketika dia diapit oleh Marsial Monarchs, dia tidak pernah setrum ini. Namun, jika peringkat raja merujuk pada seseorang sebagai yang langka, seberapa mengerikan bakatnya. Bagaimana mungkin dia tidak memperlakukannya dengan serius? Amitabha, saya percaya Anda telah menerima berita juga. Suara Chen Zile juga muncul, menurut instruksi peringkat raja, kita harus menekan kultivasi kita dan melawan yang langka. Petik 2. Kami bertiga sekaligus. Penyihir kian-kian terkejut. Menarik. Suara tenang si King Fan muncul, saya ingin sekali melihat betapa berbakatnya makhluk langka ini untuk dapat menghadapi kami bertiga sekaligus dengan kultivasi yang sama. Petik 2. Aku akan pergi juga. Mata bertuah kian-kian berkilauan. Selain si King Fan, penyihir kian-kian, dan sage Chen Zile juga memiliki pikiran yang sama. Sementara itu, di antara hutan misterius, di atas dojo kuno. Kin Nan, lawanmu telah tiba. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Petik 2. Pria berambut putih tua itu melayang di atas dojo dan berkata dengan nada lembut. Suara mendesing. Kin Nan yang sedang duduk dengan kaki disilangkan tiba-tiba membuka matanya, yang berkedip seperti dua pedang tajam. Sementara itu, formasi kuno muncul di sisi lain dojo, dari mana tiga sosok keluar. Mem. Kin Nan mengerutkan kening. Ketiga sosok itu seluruhnya hitam pekat, seolah-olah penampilan mereka disembunyikan oleh semacam sihir. Bahkan dengan mata kirinya, dia tidak dapat melihat penampilan mereka dan merasakan aura mereka dengan jelas. Namun, sedikit yang diketahui Kin Nan, tiga pembudidaya yang dia hadapi adalah tiga jenius teratas di peringkat raja, si King Fan, Chen Zilai, dan Sorceress Kian-Kian. Tiga jenius juga mengerutkan kening. Alasannya adalah bahwa mereka tidak dapat melihat Kin Nan atau merasakan auranya juga. Sepertinya peringkat raja tidak punya niat mereka saling mengenal. Dalam pertempuran ini, kamu tidak diizinkan untuk menggunakan martial spirit, atau teknik terlarang yang akan membahayakan hidupmu. Pria tua berambut putih itu duduk di tengah dojo. Bibirnya melengkung ke atas ketika dia melihat ekspresi mereka. Sekarang, mari kita mulai. Bang. Tiga aura luar biasa langsung meledak dari sosok trio. Seberapa kuat? Mata Kin Nan berkedip karena takjub setelah melihat aura mereka. Meskipun budidaya mereka belum mencapai realm martial progenitor, mereka telah melebihi kekuatan realm martial secret defying hukum. Mirip dengan Kin Nan, mereka telah mencapai alam suci martial suci mereka sendiri. Itu dikatakan, mengapa aku merasa seperti aku melihat dua aura ini sebelumnya? Keraguan terlintas di benak Kin Nan. Sebelum dia bisa merenungkan lebih lanjut. Bang. Tiga sosok di depannya mengeksekusi gerakan mereka. Yang di tengah melemparkan pukulan yang sepertinya biasa padanya, tapi rasanya seperti kekuatan yang dikandungnya mampu menghancurkan segalanya. Yang di sebelah kiri menyatukan kedua tangannya sementara sosoknya melompat ke langit dan menekannya ke bawah seperti seorang Buddha Raksasa. Yang di sebelah kanan mengucapkan harum yang lembut, yang secara ajaib terwujud menjadi serangan yang kuat. Tiga serangan mengejutkan di eksekusi. Bahkan martial progenitor lapisan pertama biasa akan mengalami kesulitan menolaknya. Waktu yang tepat, Kin Nan meraung saat mata kirinya memancarkan cahaya ungu yang cemerlang. Itu membuatnya bisa melihat semua serangan. Sosoknya bergerak dengan kecepatan kilat, menghindari serangan dan dengan cepat mendekati trio. Mem, Si King Fan, Chen Zilai, dan Sorceress Kian Kian dibiarkan kagum. Namun, karena mereka adalah tiga jenius teratas di peringkat raja, mereka sangat berpengalaman dalam pertempuran. Mereka dengan cepat bereaksi dan menampilkan kerja tim yang luar biasa saat mereka terus menyerang, meninggalkan Kin Nan tanpa tempat untuk melarikan diri. Meskipun begitu, seolah-olah Kin Nan sudah mengharapkan ini. Saat mereka bergerak, sosoknya melompat ke udara. Istirahat. Kekuatan suci dan kekuatan dewa pertempuran dewa di tubuhnya dilepaskan, bergabung menjadi pukulan mengerikan yang menyerang pada titik terlemah dari serangan yang masuk. Bang! Serangan-serangan itu langsung dibatalkan, sementara sisa kekuatan pukulan itu menyerang ke depan seperti ekor naga. Teknik mata yang sangat kuat, dia tidak hanya bisa memprediksi serangan, dia bahkan bisa mengidentifikasi titik terlemah dari serangan kita. Si King Fan berkata dengan tatapan tegas sambil terus melepaskan gerakannya. Chen Zilai dan penyihir Kian-Kian memiliki ekspresi serius di wajah mereka juga. Biasanya, sepertinya kemampuan teknik mata Kin Nan tidak akan membawa bahaya bagi lawan-lawannya, tetapi kegunaannya secara signifikan disorot dalam pertempuran nyata. Seperti yang kupikirkan, mata kirinya. Pria berambut putih tua itu mengangguk setelah melihat ini. Bab 823 Para Jenius Yang Terkejut Amitabha, izinkan aku untuk menyegelnya. Chen Zilai melangkah maju dan duduk di udara dengan kedua telapak tangannya bersamaan sambil mengucapkan mantra. Setiap ayat menyebabkan riak muncul di sekitarnya. Suaranya tiba-tiba melebar dan menjadi lebih keras, seperti badai yang mengguyur seolah-olah ada ribuan biksu yang mengucapkan mantra yang sama. Seni Raja, Kitab Suci Fairochana. Mem. Kin Nan kaget. Dia bisa merasakan kekuatan magis mengalir ke mata kirinya, yang membentuk formasi dan membatasi kemampuan mata kirinya, mencegahnya mengintip di celah. Bunga berbunga, penyembahan 10 ribu setan. Petik 2. Penyihir Kian-Kian melambaikan tangannya sebelum mengeksekusi segel tangan, menyebabkan bunga iblis mekar di lingkungan Kin Nan, yang melepaskan dampak mengejutkan yang melanda sosoknya. Berkedip. Kin Nan membentak saat sosoknya terpecah menjadi ratusan klon yang memenuhi tempat itu. Chen Zilai menghentikan nyanyiannya sementara mata sorceres Kian-Kian berkilauan. Seni raja, api karma menghanguskan surga. Kin Nan, yang bersembunyi di antara klonnya, membuka mulutnya dan meludahkan api yang luar biasa yang menyapu tempat itu dengan kecepatan yang mengejutkan, yang membakar bunga dan nyanyian menjadi abu. Hentikan dia. Pada saat ini, si King Fan yang berada agak jauh tiba-tiba berkata sambil perlahan-lahan memegang tangannya membentuk segel tangan. Setiap gerakannya menyebabkan aura mengerikan muncul dari lingkungan. Tak perlu dikatakan bahwa dia akan melakukan pukulan membunuh yang mengerikan. Dia hanya membutuhkan waktu untuk menyalurkan kepindahannya. Rantai lonceng Buddha. Pousan dimensial. Chen zilai dan penyihir Kian-Kian dengan cepat bereaksi sebagai bel Buddha kuno dan segel iblis yang tak terhitung jumlahnya melompat ke langit dan mengunci sosok Kin Nan. Pergi. Kin Nan meraung saat ia benar-benar melepaskan kekuatan suci dan kekuatan dewa pertempuran surgawi dari tubuhnya. Bang. Lonceng Buddha dan segel iblis bergetar hebat, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda hancur. Chen zilai dan penyihir Kian-Kian saling bertukar pandang. Meskipun kekuatan jenius misterius ini cukup luar biasa dan telah mencapai martial secret realm yang unik, apakah dia benar-benar berpikir dia dapat dengan mudah membebaskan diri dari serangan mereka dalam periode waktu yang singkat. Bentuk pertama dewa pertempuran dewa, prajurit tak tertandingi. Mata kiri Kin Nan memancarkan cahaya ungu yang mengejutkan. Auranya melambung tinggi seperti lautan yang mengamuk, saat niat pertempuran yang mengerikan ditembakkan ke langit. Apa yang baru saja terjadi? Chen zilai dan penyihir Kian-Kian tercengang. Mereka bisa merasakan kekuatan lawan mereka naik dengan gila, yang merupakan level yang sama sekali berbeda dari kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya. Tinju dewa pertempuran surgawi. Kin Nan membentak dan mengepalkan tangan kirinya dengan erat sebelum melemparkan pukulan yang kuat. Bang. Kali ini, Bel Buddha dan segel iblis langsung hancur menjadi titik-titik cahaya. Suara mendesing. Suara mendesing. Sementara itu, Chen zilai dan penyihir Kian-Kian sudah memposisikan diri di atas Kin Nan. Mata dewa pertempuran surgawi. Kin Nan melirik ke atas. Cahaya ungu yang luar biasa keluar dari mata kirinya dan menamparkan keduanya seperti tangan raksasa. Keduanya terkejut, karena mereka tidak berharap mata kiri Kin Nan dapat menyerang juga. Mereka segera menguatkan diri dan terbentur oleh dampaknya. Cloud Monarch Art melonjak. Tanpa ragu-ragu, Kin Nan mengarahkan pandangannya ke sosok si King Fan dan mengetuk di depannya dengan tangan kanannya. Sinar cahaya yang menakutkan ditembakkan ke arah si King Fan seperti gelombang pasang. Namun, ekspresi si King Fan tetap tenang. Ketika serangan itu hanya berjarak 10 inci, dia menyelesaikan segel tangan terakhirnya. Seni hancur raja yang agung. Bang! Aura perusak yang mengejutkan dilepaskan, yang langsung menghancurkan Cloud Soaring Monarch Art saat kontak, sementara kekuatan yang tersisa melonjak ke arah Kin Nan tanpa ampun. Saat itu, Kin Nan bisa melihat raksasa kuno menamparnya seolah-olah dia adalah hama kecil. Serangan itu benar-benar menakutkan. Bahkan progenitor bela diri lapis pertama akan langsung dihancurkan. Tanpa penundaan, Kin Nan menginjak tanah dan mengangkat lengan kirinya. Bang! Menyusul ledakan mengejutkan, dampak besar menyapu lingkungan. View! Penyihir kian-kian menghela nafas lega, meskipun jenius ini cukup kuat, dia jauh dari tak terkalahkan. Petik 2 Chen Zilai dan Si King Fan sedikit mengangkat kepala mereka. Mereka jelas tahu seberapa kuat serangan itu. Bahkan yang disebut langka juga akan dikalahkan olehnya. Selain itu, mereka belum melepaskan gerakan terkuat mereka. Namun, ekspresi mereka menegang ketika debu bersih. Di tempat ledakan berdiri Kin Nan yang tampaknya tidak terluka sempurna. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia tidak terluka sama sekali? Sorceres kian-kian memasang ekspresi kosong. Dia secara pribadi memiliki rasa seni penghancuran Raja Besar sebelumnya, sehingga dia jelas tahu bahwa tidak mungkin bagi Kin Nan untuk tidak terluka meskipun kekuatannya luar biasa. Lengan kirinya, dia memblokir serangan dengan lengan kirinya. Teriak si King Fan. Setelah ini, tiga jenius meluruskan wajah mereka. Mereka telah meremehkan kekuatan lawan mereka. Mengesankan, kalian memang kuat. Kin Nan menghela nafas dalam-dalam saat niat pertempuran di matanya menebal, tapi itu lebih seperti itu. Saber yang menghancurkan surga. Petik dua. Raungan keras terjadi. Lengan kanan Kin Nan meledak ke Sabre menghancurkan surga. Saat dia meraih Sabre yang menghancurkan surga, auranya melambung tinggi sekali lagi. Dia seniman pedang. Dia juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Petik dua. Untuk pertama kalinya, si King Fan, Chen Zilai, dan Sorceres kian-kian mengenakan ekspresi terkejut di wajah mereka. Penampilan Kin Nan saat ini telah memberi mereka dinginkan duri mereka. mata kiri, lengan kiri, lengan kanan, Sabre menghancurkan surga, pria berambut putih tua mengangguk setelah melihat ini. Luar biasa, betapa menakjubkan kekuatan dari yang langka. Saya tidak berpikir siapapun dengan kultivasi yang sama akan dapat melawan Anda sendirian. Kian-kian, Zilai, mari tunjukkan padanya apa yang harus kita miliki dalam pertempuran yang menyenangkan. Mari kita lihat apakah dia masih menyembunyikan sesuatu di balik lengan bajunya. Si King Fan berteriak sementara sosoknya mengeluarkan kedipan yang mengejutkan. Dia adalah reinkarnasi dari Raja Bela Diri. Amitabah. Yakin. Chen Zilai dan penyihir Kian-kian mengangguk. Aura suci yang luar biasa dan aura setan yang luar biasa dilepaskan. Bang. Kin Nan segera mengecam aura pedang mengejutkan. Si King Fan, Chen Zilai, dan Sorceress Kian-kian menyerang secara bersamaan juga. Ledakan-ledakan terjadi ketika serangan saling bertabrakan. Seluruh dojo mulai bergetar dengan kuat. Dampak yang dihasilkan dari pertukaran serangan sangat luar biasa. Kin Nan telah sepenuhnya melepaskan kekuatan terbesarnya, peningkatan prajurit tak tertandingi, mengamati serangan yang mendekat dengan mata kirinya, memblokir serangan kuat dengan lengan kirinya, melepaskan tebasan mengejutkan dengan sabar menghancurkan surga, sambil mengeksekusi seni raja yang dia miliki. Belajar dari Cloud Soaring Marsial Monarch. Hebat. Mereka kuat. Luar biasa, ini terasa luar biasa. Mata Kin Nan dipenuhi dengan kegembiraan. Sudah lama sejak dia menikmati pertempuran yang menyenangkan. Sementara itu, keheranan di mata si King Fan, Chen Zilai, dan penyihir kian-kian secara bertahap menebal sepanjang pertempuran. Meskipun mereka tidak diizinkan untuk menggunakan Marsial Spirit dan teknik terlarang mereka, dan belum menggunakan artefak mereka. Lawan mereka bertarung melawan mereka bertiga pada saat yang sama. Selanjutnya, seolah-olah lawan mereka dilahirkan untuk seni bela diri. Sepanjang pertempuran, ia menjadi lebih bersemangat dan bersemangat tinggi, menyebabkan kekuatannya untuk terus menjadi lebih kuat. Ketiganya hampir memiliki persepsi salah. Jika mereka terus berperang, mereka entah bagaimana akan dikalahkan oleh Kin Nan. Apakah ini kekuatan jenius sejati yang digambarkan oleh peringkat raja sebagai yang langka? Petik 2 Bab 824 The Ranking Unfailed Pertempuran di Dojo yang terletak di tempat misterius berlanjut. Hembusan angin yang dihasilkan dari tabrakan serangan menyapu ke sekitarnya dengan cara yang menakutkan. Seperti yang diprediksi oleh ketiga jenius, lawan mereka bertarung lebih ganas lagi saat pertempuran berlangsung. Seolah-olah niat bertarungnya telah berubah menjadi ruang unik yang membatasi aura mereka. Sidang berakhir di sini. Petik 2 Pada saat itu, pria berambut putih tua itu dengan tenang berbicara dengan gelombang, sebelum mengarahkan kekuatan misterius ke sosok mereka, memisahkan tiga jenius dan Kin Nan terpisah. Mem. Kin Nan mundur beberapa langkah dan melirik pria berambut putih tua dengan alis berkerut. Apakah kamu serius? Menghentikan saya ketika saya baru saja mut. Kalian bertiga boleh pergi. Pria berambut putih tua itu melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan misterius merangkum ketiganya dan memindahkan mereka dari dojo. Setelah ini, pria berambut putih tua itu berbalik ke arah Kin Nan sambil tersenyum. Saya mengerti Anda menikmati diri sendiri dalam pertempuran, tapi itu bukan pertarungan yang adil untuk memulai. Jika Anda benar-benar ingin menantang mereka, Anda harus mencoba lagi setelah meningkatkan kultifasi Anda. Petik 2 Uh! Niat pertempuran di mata Kin Nan mulai menghilang. Setelah dipikir-pikir, pria berambut putih tua itu memang mengatakan yang sebenarnya, karena martial spirit dan teknik terlarang-dilarang dalam pertempuran. Lebih jauh lagi, tidak perlu dikatakan bahwa lawannya bukanlah pembudidaya biasa, sehingga jelas bahwa mereka entah bagaimana membatasi budidaya mereka. Senior, apakah mereka tiga jenius teratas di peringkat raja? Kin Nan tidak bisa membantu tetapi bertanya. Iyan nih. Untuk sekali ini, pria berambut putih tua itu tidak menyembunyikan kebenaran. Seperti yang saya pikirkan, mata Kin Nan berkedip karena kegembiraan. Jelas bahwa aura buddhisme berasal dari sage Chen Zilai peringkat kedua, sementara aura iblis dilepaskan oleh penyihir kian-kian peringkat ketiga. Orang terakhir lebih kuat dari mereka berdua, jadi dia harus menjadi si king fan peringkat pertama. Ketiga jenius ini memang kuat. Meski dibatasi, mereka masih berhasil menghadapi kekuatanku. Pikiran melawan mereka begitu aku mencapai puncak rilem marsial progenitor sudah cukup untuk membuatku bersemangat. Kin Nan mengenakan tampilan antisipatif. Kin Nan, pria tua berambut putih itu tiba-tiba tertawa, sekarang setelah kamu melewati semua cobaan, saatnya untuk menentukan peringkatmu. Petik 2. Tentukan peringkat saya. Mata Kin Nan berbinar, senior, peringkat apa yang akan saya? Karena kamu yang langka, peringkat raja akan membuat pengecualian. Anda akan menentukan sendiri peringkatnya. Pria berambut putih tua itu berkata dengan nada tenang. Putuskan sendiri. Kin Nan tertegun sejenak. Apakah itu masuk akal? Pria tua berambut putih itu menambahkan, ini secara harfiah berarti bahwa jika Anda ingin ditempatkan terlebih dahulu, Anda akan menjadi yang pertama. Jika Anda ingin ditempatkan kedua, Anda akan menjadi yang kedua. Jika Anda ingin ditempatkan tiga ribu, Anda akan menjadi tiga ribu. Setelah sedikit ragu, pria tua berambut putih itu melanjutkan setelah melihat ekspresi bingung Kin Nan, lagi pula, bakatmu telah melampaui batas dari ranking monark. Petik 2 Sementara itu, di Dojo Turing. Para peserta duduk di tanah, beberapa mengerutkan alis mereka sementara yang lain mengenakan ekspresi ketakutan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat itu, serangkaian cahaya kemasan keluar dari sosok mereka. Cahaya kemasan perlahan bergabung menjadi simbol berbentuk naga di masing-masing dada mereka, yang juga berisi nomor di tengah. Ini adalah tanda bahwa mereka telah lulus uji coba dan sekarang diberi peringkat. Turing Dojo yang sunyi tiba-tiba menjadi hidup. Sampah. 6.300. Aku ditempatkan di peringkat 6.300. Petik 2 Apa? Apakah ini lelucon? Aku berada di peringkat 11.000 meskipun memiliki kelas Marsial Spirit kelas 2 Tian. Bagaimana peringkat saya lebih buruk daripada orang itu dengan Tian Marsial Spirit kelas 1? Petik 2 Hahaha, pangkatku 5837. Saya pasti akan mendapatkan lebih banyak sumber daya ketika saya kembali ke sekte saya. Petik 2 Selamat. Di antara para jenius, beberapa gembira karena melihat pangkat mereka, sementara yang lain memiliki tampilan yang bermasalah atau marah. Meskipun pangkat mereka di peringkat raja tidak akan menyegel nasib mereka, sebagian besar fraksi 2 bintang dan 3 bintang akan menggunakannya sebagai standar ketika mendistribusikan sumber daya mereka kepada para murid. Jika seseorang dengan Roh Marsial Peringkat Tian Kelas 1 ditempatkan dalam 5 ribu, itu dianggap hasil yang luar biasa. Jika seseorang dengan kelas 2 Tian Peringkat Marsial Spirit gagal peringkat di 5 ribu, status mereka akan sangat menurun. Yang sedang berkata, bahkan mereka dengan kelas 3 Tian Peringkat Roh Marsial gagal masuk 5 ribu teratas di peringkat raja. Lihat, Xuan Yue, Bai Xingyang, Guan Hu, dan yang lainnya sedang menyelesaikan cobaan mereka juga. Salah satu murid berteriak tiba-tiba. Segera menarik perhatian orang banyak, menyebabkan mereka melihat ke arah mereka. Orang-orang ini hanya nomor 2 di bawah Cui Lixu. Peringkat seperti apa yang akan mereka raih. Demikian pula, cahaya kemasan dipancarkan dari sosok mereka, yang relatif lebih cerah dibandingkan dengan peserta lain. Kotoran. Xuan Yue berada di peringkat 2 ribu. Bai Xingyang, 2.300. Gossip, even Guan Hu is in the top 3,000. Terkesiap, bahkan Guan Hu ada di 3 ribu teratas. Mereka semua berperingkat di atas 3 ribu teratas. Tapi sepertinya peringkat Xuan Yue adalah yang tertinggi. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Keributan terjadi di Turing Dojo. Kerumunan menarik nafas dalam-dalam dengan wajah heran. Hahaha. Xuan Yue tertawa terbahak-bahak saat dia melirik Bai Xingyang dan yang lainnya. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, lihat itu. Lihat itu. Itu Tuan Xuan Yue untukmu. Petik 2. Huh. Bai Xingyang, Guan Hu, dan yang lainnya memutar bibir mereka. Meskipun tidak menunjukkan wajah mereka, mereka merasa sangat tidak menyenangkan di hati mereka. Bagaimanapun, dalam hal bakat, mereka pada awalnya dianggap setara satu sama lain. Namun, peringkat itu entah bagaimana cerita lain. Sementara itu, sebuah fenomena langka terjadi. Suara mendesing. Setelah suara menusuk, cahaya emas yang cemerlang meledak ke udara, yang lebih terang dari yang dipancarkan oleh Xuan Yue, Bai Xingyang, dan para jenius lainnya. Apa yang baru saja terjadi? Semua orang termasuk Xuan Yue berbalik. Yang memicu cahaya emas ternyata adalah Mumu. Bagaimana ini bisa terjadi? Xuan Yue dan Bai Xingyang tertegun. Jenius lain juga mengerutkan kening. Mereka menyadari bahwa Mumu ini adalah salah satu murid baru dari kaisar naga klan, yang telah cukup dekat dengan Qin Nan sebelumnya. Cahaya keemasan perlahan berubah menjadi simbol berbentuk naga. Ketika orang banyak melihat nomor yang tertulis di simbol, mereka dibungkam dengan ekspresi kosong. Apakah? Apakah kamu sedang bercanda? Bab 825 Fokus Perhatian Sementara itu, di tempat terpencil, sosok mungil muncul, yang ternyata adalah penyihir kian-kian. Apa yang harus kita lakukan? Penyihir kian-kian mengambil lencana dan mentransmisikan suaranya, jika hanya ada satu horoskop monark yang tersedia selama kontes horoskop monark, apakah itu berarti kita akan bersaing dengan yang langka? Jika itu masalahnya, bukankah demi kepentingan terbaik kita untuk membunuhnya sekarang? Matanya memerah saat mengatakan ini. Jalan kerilem marsial monark sangat sulit, sehingga dia tidak bisa membayar siapapun yang mengancamnya, bahkan yang disebut langka. Amitabha, penyihir, kamu memiliki pemikiran yang cukup ekstrim. Suara tenang Chen Silai muncul. Orang bijak itu benar, si King Fan dengan tenang berbicara, peringkat raja telah memberitahu kita bahwa pertama, bahkan jika kita tahu siapa yang langka, kita tidak diizinkan untuk membuka identitasnya. Kedua, kita bisa menjadi saingan dengan yang langka, tetapi kita tidak harus memperlakukannya sebagai musuh. Ketiga, keberadaan yang langka mungkin bukan hal buruk bagi kami. Petik dua, bukan hal yang buruk, penyihir kian-kian terkejut, maksudmu? Betul. Pertama-tama, Anda harus memahami bahwa bahkan Marsial Monarch Heaven Satring dari seribu tahun yang lalu tidak dianggap sebagai langka oleh peringkat monark meskipun bakatnya luar biasa. Faktanya, di masa lalu, tidak ada yang pernah disebut sebagai yang langka oleh peringkat raja. Oleh karena itu, saya cukup yakin bahwa dia akan menimbulkan kekacauan besar di wilayah setengah dewa dan bahkan pada peringkat dewa di masa depan. Si King Fan berbagi pemikirannya, kita tidak berada pada level yang sama dengannya. Sifat memiliki saingan adalah, semakin kuat yang langka, semakin kuat kita juga. Karena itu, kami akan memperlakukannya sebagai saingan. Untuk saling memotivasi, bakat kita mungkin tidak sebanding dengan bakatnya, tetapi kita masih memiliki perjalanan panjang ke depan. Siapa bilang kita tidak bisa terus mengubah nasib kita, dan akhirnya mendapat tempat di ranking dewa. Meskipun berbicara dengan nada tenang, kemauan yang kuat bisa dirasakan dari kata-katanya. Hei hei, kamu benar tentang itu. Lebih baik menjadikannya sebagai saingan daripada musuh. Petik 2. Penyihir kian-kian terkikik setelah menyadari. Itu dikatakan, dia bergumam dengan mata berkilauan, sebelum berkata setelah sedikit ragu, meskipun kita tidak bisa mengungkapkan identitasnya, itu tidak berarti kita tidak bisa mencarinya, kan? Sekarang kita saingan, setidaknya kita harus tahu siapa dia. Petik 2. Saya setuju. Dari pertempuran, kita tahu bahwa dia adalah ahli pedang dengan teknik mata yang kuat. Saya percaya kita dapat dengan mudah menemukannya di Turing Dojo bahkan tanpa mengetahui penampilan dan aura. Saya terlalu jauh dari tempat itu, jadi saya akan mengirim klon saya sebagai gantinya. Petik 2. Si King Fan tersenyum lembut. Amitabha, tiruanku sudah di jalan. Petik 2. Keledai botak terkutuk, selalu mengambil langkah pertama tanpa memberi tahu kami. Penyihir kian-kian menyentakkan kakinya dengan frustrasi, sebelum sosoknya berubah menjadi cahaya dan menghilang kekejauhan. Orang-orang dari benua tengah tidak akan pernah berharap tiga jenius top akan mengirim klon mereka atau datang jauh-jauh ke Turing Dojo secara langsung hanya untuk bertemu seseorang. Sementara itu. Seribu tiga ratus. Dia peringkat seribu tiga ratus. F asterisk kami. Apakah dia jenius peringkat 4 atau 5 kelas 4? Petik 2. Aku tidak pernah tahu itu. Wajah semua orang dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Mereka benar-benar lupa tentang kehadiran Mumu karena mereka terlalu fokus pada Kinan. Mumu membuka matanya dan sangat senang melihat hasilnya. Tak perlu dikatakan bahwa dia tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Menyadari pandangan kerumunan, dia melirik Suanyue dan yang lainnya dengan kedipan dingin dan berkata, semua orang tidak perlu menebak lebih jauh. Saya hanya memiliki Marsial Spirit kelas 1 Tian peringkat. Saya tidak tahu saya akan mencapai peringkat seperti itu dengan hanya kelas Marsial Spirit kelas Tian. Petik 2. Setelah mengatakan ini, cahaya merah muncul dari punggungnya bersama dengan Marsial Spiritnya. Jelas, dia masih menyimpan dendam terhadap orang banyak karena mengejek Kinan karena pangkat Marsial Spiritnya. Jadi bagaimana jika kita hanya memiliki Marsial Spirit kelas 1 Tian yang diperingkat? Bahkan Marsial Spirit kelas 4 Tian peringkat memiliki peringkat lebih rendah dari kita. Ini, Suanyue, Bai Xingyang, Guanhu, dan para jenius lainnya tercengang. Tian Marsial Spirit kelas 1. Bagaimana dia mencapai peringkat 1300 dengan Marsial Spirit peringkat Tian kelas 1? Ini benar-benar konyol. Ini tidak pernah terjadi di masa lalu. Setelah ini, cahaya emas cemerlang lainnya muncul, yang tampaknya lebih cerah dari Mumu. Kerumunan orang tercengang sekali lagi. Apakah ini berarti seseorang telah mencapai peringkat lebih tinggi dari Mumu? Mungkinkah orang ini adalah Cui Lixu? Namun, setelah melihat sekilas, mereka terpesona. Itu adalah seseorang yang mengenakan jubah hitam yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di bawah tatapan kerumunan, cahaya kemasan yang dipancarkan dari penggarap berjubah hitam perlahan-lahan menyebar dan membentuk simbol berbentuk naga. Jumlah yang dihadirkannya benar-benar mengejutkan. Seper seribu. Dia peringkat seribu. Sial, sejak kapan jenius seperti itu muncul di benua tengah? Berbuat salah. Kerumunan benar-benar menjatuhkan rahang mereka. Uji coba peringkat raja kali ini telah memberi mereka terlalu banyak kejutan. Dia mengatakannya dengan benar. Jadi bagaimana jika itu hanya kelas 1 Tian Marsial Spirit peringkat? Milik saya juga roh Marsial peringkat Tian kelas 1, tetapi tampaknya peringkat raja lebih percaya pada Marsial Spirit saya. Penggarap berjubah hitam berbicara dengan suara yang menyenangkan. Kata-kata itu mengejutkan orang banyak. Marsial Spirit kelas 1 Tian yang lain. Dan orang itu berada di peringkat ke-10. Bahkan jenius peringkat 5 Tian kelas tidak dapat mencapai peringkat yang sama ketika mereka peringkat untuk pertama kalinya. Karena itu, pemandangan di depan mereka sepenuhnya menggulingkan pemahaman mereka. Pada saat ini, Xuan Yue, Bai Xing Yang, Guan Hu, dan para jenius lainnya menyadari sesuatu. Trial peringkat raja tidak hanya fokus pada Marsial Spirit mereka, tetapi juga nasib mereka. Apakah itu masalah jika itu hanya Marsial Spirit kelas Tian peringkat pertama? Mereka masih memiliki peluang untuk mengubah nasib mereka di masa depan. Jika mereka cukup beruntung, menjadi murid dari 3 vaksi teratas di wilayah setengah dewa, atau memasuki ranking dewa tidak akan hanya menjadi mimpi bagi mereka. Qin Nan. Suatu pikiran melintas pada Xuan Yue selama proses itu. Persidangan akan segera berakhir. Penggarap berjubah hitam melanjutkan dengan suara nyaring, lihatlah di sekelilingmu, hanya Qin Nan dan Chu Ilik Su yang masih menyelesaikan persidangan. Petik 2. Kerumunan itu mengumpulkan pikiran mereka dan dengan cepat melihat sekeliling. Memang benar bahwa hanya Qin Nan dan Chu Ilik Su yang tersisa. Kerumunan segera mengingat peringkat dari dua peserta peringkat Tian kelas 1, menyebabkan darah mereka mendidih seketika. Mungkinkah? Itu Qin Nan akan menunjukkan kepada mereka keajaiban juga.